Intro Pada panel kali ini memperlihatkan Terano Sud yang berhadapan dengan Maiki Kok akhirnya bergerak Sano Manjiro ucap Sud kepada Maiki yang menghampirinya Takemichi terlihat terkejut dengan Maiki yang berdiri disana guys Maiki juga telah menumbangkan Kakuchou yang dijuluki sebagai Sang Petarung Disana juga terlihat Senju yang terengangah berusaha untuk bangkit kembali Takemichi berkata kepada Senju Kau apa yang kau rencanakan Senju berteriak kepada Maiki untuk mingkir dari sana karena Sud adalah lawannya Pendengar ucapan dari Senju tersebut Maiki langsung menoleh ke arah Senju dan menatapnya tajam guys Kau mau mati selanjutnya Ucap Maiki kepada Senju Senju sangat terkejut termerasakan aura pembunuh dari Maiki yang dia rasakan Kemudian Sud pun tanpa basa-basi langsung menerjang ke arah Maiki sembari berteriak Ayo Maiki Ayo mulai pertarungan akhirnya Jual berteri serangan pun terjadi antara Maiki dan Terano Sud Maiki terkena telak pukulan dari Sud Akan tetapi dia tidak tinggal diam saja guys Dirinya juga menderetkan tendangannya tepat ke arah kepala Terano Sud Sebuah pertarungan yang sangat sengit dan epic antara Sud dan Maiki Dalam hati Sud mengatakan bahwa pertarungannya dengan Maiki membuatnya merinding Dia merasa bahwa kekuatan mereka seimbang dan itulah yang dia cari-cari Tanpa ada yang mengganggu sebuah tempat suci antara Sud dan Maiki Ketukannya tak terhentikan ucap Sud Dan secara tiba-tiba Takemichi menghentikan pertarungan antara Sud dan Maiki Sud pun terlihat bertanya-tanya apa yang Takemichi lakukan Hanagaki brengsek apa yang kau lakukan ucap Sud dalam hati Takemichi menyuruh Maiki untuk mencukupi pertarungannya guys Kau harus menghentikan ini atau Sud akan mati ucap Takemichi Dan BOOM Kita diperlihatkan muka Terano Sud yang sangat babak belur guys Dan darah juga mengucur di wajahnya Maiki berkata Kau tidak bisa berhenti menghancurkan sesuatu bukan? Aku juga sama Itulah sebabnya aku disini untuk menghancurkanmu Terano Sud merasakan bahwa dia sekarang tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi guys Dan secara tiba-tiba Takemichi teringat saat Maiki menghadapi Kazutora dulu Maiki berubah menjadi pembunuh Maiki pun berjalan maju dan memegang tangan kanan Takemichi Kau menghalangiku ucap Maiki Sembari mematahkan tangan kanan Takemichi dengan sadis guys Takemichi pun berteriak kesakitan akibat tangan kanannya yang patah tersebut Setelah itu Maiki langsung berjalan menghampiri Terano Sud Sekarang kau ingin mati bagaimana? Ucap Maiki kepada Sud Sembari memegangi tangannya yang patah Takemichi berteriak kepada Maiki Untuk tidak melakukannya Seorang Sano Manjiro guys alias Maiki yang tak terkalahkan Langsung menjatuhkan Terano Sud yang berbadan besar dan tingginya lebih dari 2 meter tersebut Dengan brutalnya Maiki menghantam kepala Terano Sud berkali-kali sampai wajah Terano tak berbentuk lagi Di sana Takemichi hanya bisa berteriak guys Berharap Maiki menghentikan kebrutalannya tersebut Seketika Maiki pun berhenti memukul Terano Sud karena ia merasakan bahwasannya Terano Sud sudah tidak bisa bergerak sama sekali Di sana terlihat juga darah di wajah Terano Sud muncrat kemana-mana guys Sangat mengerikan Melihat Maiki yang berhenti Takemichi pun langsung berteriak nama Sud Sembari menghampirinya Takemichi memeriksa keadaan Sud Dan ternyata guys Ia sudah tidak bernafas lagi Alias sudah mati dengan kebrutalan Maiki Misalnya Koko juga terlihat tidak percaya dengan apa yang ada di depannya Sud usap Koko Perang 3 Dewa Di bawah derasnya hujan Nyawa Terano Sud sudah tak bisa tertolong lagi Kau bersanda Maiki Ucap Hajime Koko Noi Takeyomi Kawaragi Senju Waka Benke Dan semua orang yang berada di sana terlihat tidak percaya dengan kematian Sud tersebut Hajime Koko Noi menyuruh semua orang yang berada di sana untuk mendengarkannya guys Semuanya dengar Senju kalah dari Sud Dan Sud kalah dari Maiki Maka ini kemenangan geng Kanto Manji Ini mengakhiri konfliknya Semuanya bubar Bereskan semuanya Geng Kanto Manji juga Bantu mereka yang tidak bisa berdiri Sekarang mundur Terlihat Ran Haitani yang membantu Kak Kucu untuk berjalan pergi dari sana Kau baik-baik saja Kak Kucu Tanya Ran Kak Kucu menjawab bagaimana dengan Sud Tanya Kak Kucu kembali Ran pun menjawab siapa yang tahu Daripada itu lebih baik kita pergi dari sini Takeomi pun berkata kepada Maiki Maiki Apa kau manusia Tidak ada alasan bagimu untuk bertindak sejauh itu Maiki pun berkiri di depan Takeomi guys Dan BOOM Sebuah tendangan keras dilancarkan Maiki kepada Takeomi Takemichi hanya bisa melongong melihat kebrotolan Maiki tersebut guys Lebih baik kau mati juga Dengan memberenaikan diri dan sembari memegangi tangannya yang patah Takemichi berlari menghadang Maiki Yang akan melakukan kebrutalannya lagi kepada Takeomi Kau lagi Kau lagi Ucap Maiki Takemichi menyuruh Maiki untuk tidak melakukan hal tersebut guys Karena itu adalah sebuah kesalahan Dan BOOM Tanpa basa basi Maiki langsung mendaratkan pukulannya ke wajah Takemichi Sampai membuat Takemichi terlempar beberapa meter ke belakang Kokonoi yang melihat hal tersebut Menyuruh Maiki untuk menyukupinya Dan waktunya mereka untuk mundur Takemichi terlihat terengah-engah akibat hantaman keras dari Maiki guys Maiki juga tidak menghiraukan perkataan Hajime Kokonoi Ia tetap berjalan ke arah Takemichi Sekarang kau ingin mati bagaimana Ucap Maiki kepada Takemichi Maiki pun langsung mengangkat tubuh Takemichi Takemichi pun teringat waktu dulu guys Kata-kata sama yang Maiki ucapkan kepadanya Akan tapi dulu Maiki mengatakan bercanda Dan pada kali ini Ia merasakan bahwa Maiki sekarang lagi tidak bercanda Berkali-kali Maiki mendapatkan pukulannya kepada Takemichi tanpa ampun Dan tanpa belas kasihan Maiki memukulinya sampai Takemichi terlihat tidak berdaya Senju terkejut dengan dan tidak percaya Dengan apa yang dia lihat di depannya tersebut guys Dengan brutal Maiki berkali-kali memukul wajah Takemichi yang sudah tidak berdaya Sebuah kekejaman yang hakiki Di sana Koko juga hanya bisa melongo melihat aksi dari Maiki tersebut Senju terlihat sudah tidak tahan lagi guys Ia meneriakan nama Takemichi Hanagaki Wajah Takemichi terlihat sudah hancur guys Darahnya juga muncul kemana-mana sama seperti sub sebelumnya Akan tapi ia masih bisa berbisik kelirik Memanggil nama Maiki Maiki yang sedang mengajarnya Maiki memukul Takemichi dengan niat untuk membunuhnya Kemudian adegan pun berganti dengan memperlihatkan Takemichi yang sudah dirawat di rumah sakit Dengan luka yang cukup serius Kau sudah bangun Ucap ke kuno yang ternyata berada di sana Menunggu Takemichi Koko memberitahu Takemichi bahwa hanya dia tidak sadarkan diri selama 3 hari guys Takemichi pun teringat bahwa sebelumnya dia dihajar habis-habisan oleh Maiki Ia bertanya-tanya kenapa dia masih hidup Koko mengatakan bahwa Senju telah menyelamatkan Takemichi Dan kini adegan pun kembali ketika Takemichi dihajar habis-habisan oleh Maiki Di sana Senju memberanikan diri untuk menyelamatkan Takemichi Senju tidak dalam siap untuk bertarung Jadi Senju berlutut kepada Maiki Dan memohon untuk mengakhiri konfliknya dengan membubarkan beraman Pertarungan 3 Dewa Pertarungan 3 pihak yang terkenal dan merenggut 2 nyawa Geng Kanto Manji mengambil alih Rokuhara Tandai Pertarungan berakhir dengan pembubaran beraman Dan Geng Kanto Manji menjadi penguasa tertinggi di seluruh negara Kini Senju kembali lagi ke rumah sakit Dimana Koko yang mengatakan bahwa lebih baik dia pergi sekarang Koko menyuruh Takemichi untuk memahami akibat dari pertempuran besar ini guys Setelah Koko pergi dalam hati Takemichi berkata Senju membubarkan seluruh beraman untuk menyelamatkanku Maiki-kun dia benar-benar akan membunuhku Dia bukan Maiki yang selama ini aku kenal Apa-apaan yang kulakukan Dan secara tiba-tiba setelah begini Koko Disana ada seorang Chifuyu Chifuyu mengatakan bahwa dia pergi ke pemakaman Draken Sulit untuk menerima semua yang telah terjadi Ini membuatku merenung Takemichi apa yang salah denganmu Kau bertemu dengan Draken di masa depan kan Lalu kenapa dia mati Kenapa kau harus kembali Padahal semuanya berjalan sangat baik di masa depan Ini salahmu karena kau Draken kun Chifuyu pun keceplosan dengan ucapannya Dan ia meminta maaf kepada Takemichi Melihat Chifuyu yang sangat sedih guys Takemichi menjawabnya Kau benar Chifuyu Ini semua salahku Bisakah kau tinggalkan aku sendiri Pendengar permintaan dari Takemichi tersebut Chifuyu pun langsung berdiri Baiklah Sebaiknya kau cepat sembuh Agar aku bisa menghajarmu Dengan sepenuh hatiku Ucap Chifuyu Kemudian ia pun pergi dari kamar Takemichi Di sana terlihat Hina yang datang guys Matsuno kun Kau sudah mau pulang Aku baru saja selesai mengganti bunganya Ucap Hina Sembari berselan pergi dengan sedih Chifuyu menjawab Tidak apa-apa Hina-chan Dalam hati Takemichi meminta maaf kepada Chifuyu Aku tidak akan pernah melibatkan siapapun lagi Mulai sekarang Ini akan menjadi pertarunganku sendiri Sebuah keputusan yang tragis Akan tetapi tata-tata Takemichi Membuktikan bahwa Senyanya dia masih memiliki tekat yang sangat kuat guys Seminggu setelah Perang Tiga Dewa Pada tanggal 15 Juli tahun 2008 Pertempuran berakhir dengan dua kematian Dan Takemichi berniat untuk tidak melibatkan siapapun lagi Di salah satu kamar rumah sakit Terlihat akun dan para geng kapak Takemichi menjenguknya Kami akan pergi sekarang Jaga Takemichi dengan baik Hina-chan Ucap akun Yamagishi menyuruh untuk menghentikan wajah cemberutnya Makoto malah membawakan sebuah majalah porno Yang dia selipkan tepat di bawah tempat tidur Takemichi Oke terima kasih teman-teman Jawab Takemichi sembari tersenyum Seketika Takemichi pun terdiam Hina merasakan hal tersebut dan bertanya Ada apa Takemichi? Takemichi menjawab bahwa tidak ada apa-apa Hina terlihat masih tidak percaya Aku akan keluar untuk membeli beberapa barang Kau ingin sesuatu? Tanya Hina Takemichi menjawab bahwa dia tidak menginginkan sesuatu Kemudian beberapa anggota toman lainnya datang menjenguk Takemichi Turut bertukar cita Takemichi Hakai berkata Kami mendengar bahwa kau menjaga draken selama ini Disana juga terlihat Smiley guys Angri dan juga Payan Angri meminta maaf karena mereka tidak tahu apa-apa Smiley mengatakan bahwa orang yang paling terluka saat ini adalah Takemichi Takemichi pun hanya terdiam guys Disana Payan memegang tangan Takemichi Payan berkata Kalau ada apa-apa kau bisa mengandalkan kami oke Kami pasti akan bersedia membantumu Takemichi pun berterima kasih kepada mereka semua Tapi aku baik-baik saja sungguh ucap Takemichi Setelah beberapa saat kemudian mereka pun berpamitan untuk pergi dari sana Takemichi sudah berjanji guys tidak akan melibatkan siapapun kali ini Sampai jumpa Takemichi Sampai jumpa Takemichi ucap Payan Terima kasih sudah menjengukku Balas Takemichi Dalam hati Takemichi berkata Semuanya terima kasih atas semua bantuannya selama ini Tapi aku akan Aku akan melindungi semuanya sendiri Beberapa saat Hina pun datang Takemichi berkata kepada Hina Bahwa mereka sudah pergi Kemudian Hina berkata Mereka telah menjengukmu bahkan sejak kau tidak sadarkan diri selama 3 hari Mereka sangat mengkhawatirkanmu Kau diberkati dengan teman-teman yang baik Lalu Takemichi berkata kepada Hina Hina Aku kembali dan membuat mereka terlibat Karena keegoisanku sendiri Aku membuat mereka kesal Jadi sudah kuputuskan Aku akan menyelesaikan semuanya sendiri Jadi Hina Kau bisa pulang Aku baik-baik saja Mendengar hal tersebut Hina langsung memeluk Takemichi guys Ia mengatakan bahwa Takemichi sudah berbohong Keluarkanlah Takemichi kun Menangislah sepuasnya oke Ayo mulai dari sesuatu yang sulit untuk kau lakukan Kau punya banyak pikiran saat ini Tapi tidak apa Menangislah saja dulu Mendengar hal itu dari Hina Air mata Takemichi pun tidak bisa Ia bedung lagi guys Ketika kau terluka Menangislah Ucap Hina sembari Masih memeluk Takemichi Sebuah rasa sedih dan rasa sakit yang kuat menguasai dan memperberat beban Akan tetapi Hina ada disana untuk meringankan semuanya Saat Takemichi mengekspresikan emosinya pada Hina Pertarungan barunya dimulai Hina dan Takemichi berjalan menuju atas gedung untuk melihat kembang api Hina merasa kagum dengan keindahan kembang apinya guys Mereka berdua terlihat sangat romantis Hina berkata kepada Takemichi bahwasannya dia masih ingat waktu itu Saat mereka menyaksikan kembang api di rumah Hina Apa kau ingat Tanya Hina Takemichi menjawab tentu saja Itu saat aku ingin mengegam tanganmu Tapi aku malah menggenggam tangan Naoto Aku Aku bekerja keras untuk melindungimu Melihat betapa cerobohnya aku untuk mencapai tujuan itu Aku mendapat dukungan dari berbagai jenis orang dan beberapa menjadi temanku Yang mana hanya menambah jumlah orang yang inginku selamatkan Tanganku jadi penuh Tapi Mikey-kun Menyelamatkan semua orang yang ingin aku selamatkan Itulah mengapa aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa Mikey satu-satunya orang yang tersisa di kegelapan Hari itu di kuil Musashi ingat apa yang kau katakan padaku Kau bukan Draken-kun Kau bukan Mikey-kun Takemichi adalah Takemichi Apa aku mengatakan itu Ucap Hina Sembari tersipu malu Tidak apa jika aku tidak cukup baik karena aku Hanagaki Takemichi Takemichi mengingat pertarungannya dulu saat berusaha untuk menyelamatkan Draken dari kematiannya yang pertama Aku akan mengandalkan orang lain dan melibatkan mereka untuk membawa Mikey kembali ke sisi kita Dan pada saat itu juga Takemichi memutuskan bahwasannya kali ini dia akan membuat timnya sendiri Tim terbaik yang pernah ada Satu bulan kemudian diperlihatkan Takemichi yang merasa sudah pulih sepenuhnya Takemichi akan membuat tim Oleh karena itu satu anggota yang diputuhkannya pastilah dia Takemichi mendatangi sebuah pet shop Dan ia pun bertemu dengan seorang Chifuyu Ada apa? Mau berkelahi tepat setelah kau sembuh Ucap Chifuyu Melihat ucapan dari Chifuyu Takemichi mengingat bahwa percakapan terakhir mereka tidak berakhir dengan baik Aku benar-benar minta maaf Aku bukan seperti diriku waktu itu Kau tahu aku berjuang dengan kebodohanku sendiri Ucap Takemichi sembari menggaruk-garuk kepalanya guys Sembari memalingkan badannya Chifuyu menjawab Jika kau datang kesini hanya untuk membicarakan itu tolong pergilah Mendengar hal itu Takemichi pun jelas kaget guys Kemudian Takemichi menjelaskan bahwasannya dia berpikir untuk membuat tim baru Tim yang bisa mengalahkan geng Kanto Manji Aku tahu permintaanku terlalu banyak Tapi berjuanglah bersamaku Chifuyu Sembari berjalan pergi Chifuyu menjawab bahwa itu sudah terlambat Mendengar hal itu Takemichi merasa tidak percaya Dan tiba-tiba Chifuyu berkata Aku akan mengirim surat pengunduran diri Jadi sebaiknya kau tunggu Aku tidak bisa membuat tokonya dalam masalah Jadi tunggu aku oke partner Ucap Chifuyu sembari tersenyum kepada Takemichi Mendengar hal tersebut Takemichi pun tidak bisa membendung air matanya Dan ia pun langsung melompat dan memeluk Chifuyu Bodoh jangan nangis keras-keras kau bikin keributan Ucap Chifuyu Selang beberapa waktu kemudian Ia mengatakan sebuah syarat kepada Takemichi Yaitu seribu musim dingin atau Thousand Winter Hah apa itu tanya Takemichi Sembari tersenyum Chifuyu menjelaskan bahwa itu adalah nama geng barunya Keren bukan? Takemichi pun berkata arti dari seribu musim dingin tersebut Chifuyu menjawab bahwasannya seribu musim dingin adalah namanya Takemichi menganggap bahwa itu sebenarnya agak norak guys Chifuyu berkata lagi bahwa dia juga memikirkan logonya Ia pun sudah menyimpan di kepalanya sudah lama Ayolah berikan aku waktu Ucap Takemichi Chifuyu menjawab bahwasannya itu balasan atas betapa egoisnya Takemichi dulu Sembari berjalan mengikuti Chifuyu Takemichi mengatakan bahwasannya Nama itu terlalu panjang dan sulit untuk diteriakan Mereka pun akhirnya akan bangkit Tidak peduli berapa kali mereka terjatuh guys Sebuah tim baru Takemichi telah didirikan Mereka akan mengumumkan beberapa anggota lain Dilihatkan Hakai Shiba yang mengatakan bahwa dia akan ikut Eh kau langsung bergabung tanpa ragu-ragu Kau bisa gunakan waktumu untuk berpikir Ucap Takemichi Hakai menjawab Takemichi Kau tidak mengerti aku ya Jika kau datang untuk meminta bantuan Tidak mungkin aku menolakmu Baiklah Hakai sekarang tolong pakai ini Chifuyu menyuruh Hakai untuk memakai sebuah kaos Apa-apaan ini Ucap Hakai Sembari tersenyum Chifuyu menjelaskan bahwa ini adalah seragam Thousand Winters Benarkan Takemichi Di belakang Takemichi terlihat merasa malu guys Hah Thousand Winters Ucap Hakai yang terkejut merasa malu Jadi kita akan memakai ini saat melawan geng kantong manji Tanya Hakai Chifuyu langsung menjawab Yups keren kan Kita sungguh melampaui diri kita sendiri kali ini Sembari merasa malu dan menutupi kaosnya Takemichi berkata Chifuyu Kurasa sudah cukup untuk tentang seragam ini Dan sejauh ini mereka pun sudah mempunyai tiga anggota guys Hakai mengatakan bahwa dia tidak terlalu bersamangat Jika hanya tiga orang Chifuyu menjawab Ya Jika kita ingin mengalahkan geng kantong manji Kita butuh lebih banyak orang Takemichi bertanya Kalian tahu orang lain yang bisa diandalkan Seketika mereka pun terdiam Hah? Kalian tidak punya teman? Tanya Takemichi Hakai dan Chifuyu pun langsung kesal mendengarnya guys Hei tidak baik mengatakan itu Ucap Hakai Kok ini kenapa brengsek? Ucap Chifuyu dengan kesal Takemichi pun mendapatkan sebuah ide Aku tahu orang yang tepat Ucap Takemichi Mereka pun diajak oleh Takemichi ke bengkel motor milik Draken dan Inui Yaitu D&D Motor Cycle Shop Bukankah ini bengkel milik Draken dan Inui? Tanya Hakai dan Chifuyu Yups Chifuyu merasa bahwasannya ini bukanlah waktu yang tepat Dikarenakan mereka telah kehilangan Draken Ada apa Hanagaki? Ucap Inui yang berada di sana Inui terlihat habis bongkar-bongkar mesin sepeda guys Inui pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam Takemichi berkata kepada Inui Tolong selamatkan Mikey Draken kun mempercayakan itu padaku Mendengar hal itu Chifuyu, Hakai, dan Inui pun seketika terdiam guys Aku akan melawan geng Gantumanji Thousand Winters adalah tim dengan tujuan yang sama Kumohon maukah kau bergabung dengan tim kami? Inui kun Sembari berdiri Inui berkata Kau tidak perlu bertanya Inilah kenapa aku memilihmu Lalu Sin pun kembali ke sebelumnya guys Setelah Perang Tiga Dewa berakhir Panel memperlihatkan D&D Motorcycle Shop milik Draken dan Inui Pada waktu itu hujan lebat guys Dimana di dalam bengkel Inui sedang mempergabaiki sebuah motor yang keren Dan tiba-tiba ia pun mendengar sebuah ketukan dari luar Dan ternyata dia melihat seorang Koko yang sedang menggedong seseorang guys Apa yang terjadi Koko? Ucap Inui Koko Noi pun menyuruh Inui untuk membawa dia ke rumah sakit Dan itu adalah Takemichi yang sedang sekarat guys Betapa terkejutnya Inui melihat Takemichi yang sudah tidak berdaya Tidak berpikir panjang Inui pun langsung berlari untuk mengambil sebuah mobil Takemichi pun langsung dibawa di rumah sakit oleh Koko dan Inui Setelah sampai Inui pun bertanya kepada Koko apa yang telah terjadi Koko menjelaskan bahwa dia dihajar oleh Mikey Dan bukan hanya dia Tapi juga Senju dan Shot Era tiga dewa telah berakhir Mulai sekarang ini adalah era Sanomanjiro Akanku tinggalkan Takemichi kepadamu Aku harus kembali dan membereskan akibatnya Ucap Koko sembari berjalan pergi Koko apa kau bahagia dengan ini Kau tahu kau bisa menjalani hidup tanpa akane Koko pun menjawabnya Bodoh tentu saja aku bahagia Mengikuti Mikey itu seperti bertaruh kepada kuda yang menang Inui kau memilih orang yang baik Ucap Koko sembari tersenyum Dan ternyata kita jadi tahu guys Selain Senju Hajime Kokonoi dari geng Kanto Manji Yang ternyata juga berperan penting menyelamatkan Takemichi Pada insiden perang tiga dewa Kemudian scene pun kembali lagi guys Dimana Chifuyu berkata kepada Inui Baiklah kalau begitu Sekarang selesaikan dengan ini Chifuyu menunjukkan kaos seragamnya kepada Inui Inui tanpa ekspresi melihat kaos tersebut guys Mulai hari ini Inui kun adalah anggota Thousand Winters Tolong pakai ini Dan tiba-tiba Hai Tanpa basa-basi Inui langsung meludahi kaos kebanggaan Chifuyu tersebut guys Ah Kenapa kau melakukan itu Inui kun Tanya Chifuyu dengan kesal Sembari berjalan pergi Inui berkata Tidak mungkin aku akan memakai sesuatu senorak itu Sebuah tim terbaik telah dibuat Tidak termasuk lambang dan namanya guys Tim baru Takemichi yang sebelumnya dinamai Thousand Winters oleh Chifuyu Sekarang terdiri dari Takemichi Hakai dan Inui Empat orang tersebut terlihat sedang berdiskusi tentang siapa yang selanjutnya mereka rekrut ke dalam tim Takemichi mengatakan bahwa sekarang yang dibutuhkan adalah penasihat dan seseorang yang mempunyai selera Inui menjawab bahwa dia menyetujuinya guys Chifuyu paham dengan maksud Takemichi sebagai penasihat Akan tapi dia belum paham tentang seseorang dengan selera Dan ternyata mereka membicarakan selera gaya Chifuyu yang buruk guys Takemichi berdiri dan mengatakan dengan tegas bahwa dia ada ide tentang orang yang mereka cari Seseorang dengan gaya yang hebat dan berkepala dingin Oh apa kau membicarakan seorang yang sangat kuhormati Tanya Hakai Takemichi menjawab Tepat sekali Takemichi ingin dia di tim mereka bagaimanapun juga Dia mungkin sibuk tapi harusnya dia bisa bantu jika kita minta Ucap Takemichi Hakai berseru bahwasannya dia pasti mau Kemudian scene pun berganti di sebuah rumah Dan tiba-tiba Hakai berteriak di depan rumah tersebut Takacan ayo main Takemichi mengatakan bahwa suara Hakai sangat keras Hakai menjawab bahwa dulu dia biasa memanggilnya seperti itu guys Terdengar suara pintu dan seseorang wanita meminta mereka tidak berisik Dan bocah tersebut ternyata adalah Luna adik dari Mitsuya Luna dimana Takacan Ucap Hakai Luna menjawab bahwasannya sekarang kakaknya sedang agak stres Mereka terlihat penasaran kenapa Mitsuya sekarang dalam keadaan stres Lalu Luna menjelaskan tentang penghargaan perancang busana pendatang baru Jepang Takemichi bertanya-tanya tentang itu Luna berkata Ya kelihatannya ada kompetisi untuk perancang pemula yang akan diadakan dalam seminggu Jadi dia sekarang bekerja keras untuk acara itu Begitu ya jawab Takemichi Hakai berkata Bukankah Takacan bilang dia benci hadiah penghargaan Luna menjawab Ya dia meyangatakan itu sebelumnya tapi kalian tahu sesuatu dengan dragon kun terjadi Sejak saat itu kakakku mulai menutup diri Dia terus merancang dan bahkan tidak keluar untuk makan Mana juga takut Takemichi meminta izin kepada Luna untuk melihat keadaan dari Mitsuya Luna pun mengajak Takemichi untuk masuk ke dalam rumah Di dalam rumah terlihat kamar Mitsuya yang berantakan dan disana terlihat juga Mitsuya yang dalam keadaan stress Ah sial Ucap Mitsuya sembari mengucal-ucal kertas gambarnya guys Dan kertas tersebut dilimparkannya Dan tak diduga lemparan kertas tersebut hampir mengenai Luna Yang datang dengan Takemichi Oh kau Luna Ucap Mitsuya Mitsuya kun Mereka pun keluar ke sebuah tempat ayunan di taman hiburan anak Disana terlihat Hakai, Chifuyu, dan Inui yang sedang mengintip guys Hakai berkata Takacan kau kehilangan banyak berat badan Chifuyu melanjutkan bahwa kepergian Draken pasti berdampak baginya Kenapa kau datang kesini? Tanya Mitsuya tanpa basa-basi Kemudian Takemichi menjawab bahwa dia akan melawan Mikey Dan itu sebabnya dia membangun tim sekarang Jadi Takemichi berpikir bahwa Mitsuya bisa Mendengar hal itu Mitsuya menjelaskan kepada Takemichi bahwa dia ingin menunjukkan padanya Yang dimaksud Mitsuya adalah Draken Seseorang yang sangat dia hormati dan dia ikuti terus dari kecil guys Mitsuya pun mengingat sebuah momen ketika dia bertemu dengan Draken Di kuil Musashi tempat biasa geng Tokio Manji dulu mengadakan pertemuan besar Saat itu turun salju Lama tidak bertemu Draken Ucap Mitsuya yang menemui Draken Melihat Mitsuya yang menemunya Draken pun menanyakan kabar Mitsuya sembari tersenyum Draken juga mengatakan bahwa hari ini sangat dingin Dan saljunya gila Pasienmu berjalan lancar tanya Draken Mitsuya menjawab tidak juga Bagaimana dengan tokomu? Tanya Mitsuya kembali Draken mengatakan bahwa belum menghasilkan banyak keuntungan Tapi Inui dan dia melakukan yang terbaik Mendengar hal itu Mitsuya menjawab ternyata mereka berdua mengalami kesulitan Setelah beberapa detik Mengikuti Mikey Dan kau sebaiknya jadi perancang Busana Karena hal tersebut untuk menepati janji itu Mitsuya terus mengejar impian untuk menjadi perancang Busana Setelah mengatakan Mitsuya Setelah mengobrol berdua dengan Mitsuya Takemichi pun kembali ke Hakei Chifuyu dan Inui Ia menjelaskan bahwa Mitsuya tidak akan bergabung dengan tim mereka Dilihatkan juga Mitsuya yang bekerja keras untuk mencapai impiannya Menjadi perancang Busana terbaik di Jepang Di meja Mitsuya juga terlihat foto tomanya dulu guys Sepertinya dia sama dengan Draken Belum bisa hidup tanpa toman Akan tetapi ia berusaha untuk menepati janjinya kepada Draken Takemichi, Hakei, Chifuyu dan Inui Setuju untuk mendukung impian Mitsuya Satu minggu kemudian Di sebuah tempat penghargaan Busana pendatang baru Takemichi dan teman-temannya diam untuk mendukung Mitsuya Kematian Draken telah membuat Mitsuya bertekad Untuk memenangkan penghargaan Apa yang akan dibutuhkan oleh penghargaan itu Dengan mengingat keinginan Draken Mitsuya naik ke atas panggung Di dalam sebuah gedung tempat penghargaan perancang Busana pendatang baru nasional Di sana terlihat Takemichi, Chifuyu dan Hakei Yang sudah duduk melihat penghargaan Busana tersebut Melihat suasana atmosfer yang berada di dalam gedung Takemichi mengatakan bahwa dia sedang gugup guys Chifuyu bertanya kapan giliran Mitsuya kepada Hakei Hakei pun melihat jadwalnya Kemudian MC berkata Dan sekarang putaran final penghargaan perancang Busana pendatang baru nasional dimulai Terlihat para juri juga sudah siap guys Takemichi, Chifuyu dan Hakei takjub melihat para model yang memakai Busana para desainer Dan sekarang peserta nomor 1 Suzuki Miho Dengan tema berlapis-lapis Wow sungguh menawan Ucap Takemichi Chifuyu dan Hakei mengatakan bahwa itu sangat keren Takemichi mengingat perbincangan sebelumnya dengan Mitsuya Ia menyuruh Takemichi untuk melubahkan itu Karena Mitsuya sungguh ingin menunjukkan padanya Yaitu kepada Draken Takemichi berkata kepada Chifuyu dan Hakei Ia penasaran apa Mitsuya bisa menang Ya, bukankah itu semacam kompetisi tingkat tinggi? Jawab Chifuyu Hakei mengegas bahwa senyata Kachan atau Mitsuya akan menang Kemudian Sin pun memperlihatkan adegan sekarang di belakang panggung Terlihat semua kontestan sibuk mempersiapkan kompetisi mereka Terlihat seorang yang lari bergegas mendorong sesuatu Permisi, beri jalan mau lewat Permisi, aku membawakan bahan-bahan yang kau butuhkan ketua Ucap wanita itu Dan ternyata orang yang dia tuju adalah Mitsuya Sudah aku bilang berhenti memanggil Kun begitu Ya sudah san Ucap Mitsuya Ya sudah pun meminta maaf kepadanya guys Dan persiapanya pun selesai Sembari tersenyum Mitsuya berterima kasih kepada mereka semuanya Karena sudah bersedia membantunya Mereka terlihat senang ketika Mitsuya berterima kasih kepada mereka Tidak masalah Ucap mereka Ya sudah mengatakan bahwa ini demi masa depan Mitsuya yang cerah Setelah beberapa saat kemudian Curi pun mengumumkan peserta nomor 15 Yaitu Mitsuya Takashi Mitsuya pun terlihat menarik nafas dalam-dalam Mendengar Mitsuya tampil hake terlihat heboh Ini giliran Takachan Apa yang harus kita lakukan Jifuyo Ucap hake sembari menarik-narik baju Jifuyo Melihat hake yang heboh Jifuyo memintanya untuk diam Dan tema Mitsuya adalah naga kembar Dua naga kembar yang menarik di langit Naga yang terkenal membumbung tinggi ke langit Dalam balutan kasmir ringan Dan naga yang satunya jatuh ke bumi Terbungkus dalam kain tebal yang mencari cinta Dan begitulah ekspresi dari karya tersebut Salah satu juri mengatakan bahwa itu sangat indah Sangat berani namun teliti Semua orang yang berada di dalam gedung penghargaan pun takjub dibuatnya Karya tersebut menceritakan kisahnya dan seorang draken Seorang yang sangat dia hormati Yang sekarang sudah pergi duluan terbang tinggi meninggalkan Mitsuya Melihat itu Takemichi terbaru dan langsung mengeluarkan air matanya Draken kun Apa kau melihat ini? Ucap Takemichi dalam hati Dan itu menandakan akhir dari penghargaan perancang Busana baru nasional tahun 2008 Sekarang mereka pun mengumumkan pemenang penghargaan tersebut guys Dan pemenang tahun ini adalah Mitsuya Takashi Peserta nomor 15 Dan panggung tersebut sekarang punya Mitsuya Dalam hati Takemichi berkata Mitsuya kun Memang orang yang sangat luar biasa Dia tidak seharusnya berada di dunia berandalan Dia seharusnya berada di dunia ini Orang-orang terlihat kaget dengan seorang yang berjalan di atas panggung guys Secara tiba-tiba Dan itu adalah Mitsuya yang memakai seragam Tokyo Manji Gang Dengan menunjukkan tato yang sama dengan milik Draken Dia pun tiba di depan Mitsuya berkata Pertama-tama aku ucapkan terima kasih banyak Untuk penghargaan pendatang baru ini Para penonton yang hadir dalam acara tersebut Bertanya-tanya tentang seragam yang dipakai oleh Mitsuya Sebuah seragam geng Apa dia anggota geng motor Ucap salah satu penonton Apa kau melihat ini Draken Ucap Mitsuya dalam hati Mitsuya pun melanjutkan perkataannya Beberapa hari yang lalu Junior yang tidak berdaya datang kepadaku Dan dia bilang padaku Aku akan melawan mantan temanku Berdoa ucapan dari Mitsuya tersebut dalam hati Takemichi bertanya-tanya Apakah ini tentangnya Sembari melihat Takemichi Mitsuya berkata Takemichi Apa kau keberatan kalau aku ikut Takemichi pun langsung terkejut dengan apa yang dikatakan Mitsuya tersebut guys Dengan tegas dan lantang Mitsuya berkata Aku menolak penghargaan ini Semua orang yang berada di seragam terkesut setengah mati Termasuk rekan-rekan yang membantu Mitsuya guys Setelah itu ia pun mendudukan kepalanya Aku minta maaf kepada semuanya yang telah membantuku Dan juga kepada juri yang memilihku Mendengar dan melihat situasi tersebut Para juri terlihat tidak terima guys Salah satu juri mengebrak mejanya Kau bercanda Beraninya kau memperlakukan penghargaan bergensi seperti ini Apa kau sudah kehilangan akal sihatmu Apa kau akan menghancurkan masa depanmu seperti ini Ucap para juri yang sangat kesal Dan situasi pun semakin ricoh guys Anggota Toman yang paling bisa diandalkan Mitsuya telah bergabung dengan tim Dilihatkan di dalam ruangan bengkel motor D&D milik Draken dan Inui Takemichi dan Hakai sedang berbincang Apa yang akan kita lakukan Pada akhirnya tak satu pun dari kita akan mengatakannya Kita harus memberitahu bahwa dia dipecat dari jabatannya sebagai manajer tim Dan tiba-tiba seseorang pun datang guys Yups dia adalah Chivoyo Yang selama ini mereka bicarakan Ada apa berbisik-bisik Tanya Chivoyo Takemichi dan Hakai terlihat kaget melihat Chivoyo yang datang Dengan ekspresi yang mencurigakan Takemichi dan Hakai menjawab Bahwa mereka tidak sedang berbisik-bisik Hakai ayo kau harus mengatakannya Seleramu gayamu buruk kau dipecat Kami berdua setuju Ucap Takemichi Bodoh suaramu terlalu keras Dia akan mendengar kita Jawab Hakai Kemudian Chivoyo berkata Takemichi Hakai Kemarin saat aku melihat Mitsuya di panggung Aku berpikir sesuatu Dilihatkan mereka berempat mendatangi Mitsuya Ada apa Chivoyo Kenapa dengan formalitas ini Ucap Mitsuya Chivoyo meminta Mitsuya untuk mengambil alih jabatannya di tim Takemichi, Hakai, dan Inui seketika terdiam Mitsuya bertanya-tanya maksud dari Chivoyo tersebut Lalu Chivoyo menjelaskan Bahwa skillnya sebagai penasihat masih kurang dibandingkan dengan Mitsuya Dan Mitsuya akan melakukannya dengan lebih baik daripada Chivoyo Kemudian diperlihatkan ekspresi Takemichi dan Hakai yang senang guys Mendengar hal tersebut Mitsuya pun menerima tawaran Chivoyo Dia juga akan mendesain ulang seragam dan logo tim Dan juga mereka harus mengubah nama tim Mendengar ucapan dari Mitsuya tersebut Chivoyo terkejut guys Akan tetapi Takemichi dan Hakai terlihat senang dengan apa yang diucapkan Mitsuya Chivoyo terlihat kurang setuju dengan hal itu Karena dia juga bekerja keras membuatnya Kita akan menghadapi Kanto Manji kan Kita harus serius Ternyata Mitsuya menganggap desain dan nama tim sebelumnya adalah lelucon guys Chivoyo membantah bahwa dia sudah serius Dan tentunya Takemichi dan Hakai sangat setuju dengan penawaran Mitsuya itu Sedangkan Inui terlihat tidak begitu memperdulikan hal itu Mitsuya mengatakan bahwa Pian dan Pak Cine akan bergabung dengan tim Mitsuya menantikan pertemuan tersebut Mendengar hal itu Inui juga mengatakan bahwa dia juga berhubungan dengan Kawata bersaudara Smiley marah karena dia tidak diajak lebih dulu Kita sekelompok idiot bukan Ucap Hakai sembari tersenyum Dan sekarang jumlah mereka sembilan anggota Pendiri tim adalah Takemichi Kami mengandalkanmu Kapten Ucap Mitsuya kepada Takemichi Ngomong-ngomong apa kau mengajak orang lain Tanya Mitsuya Takemichi menjawab bahwa dia tahu seorang yang harus dia ajak Beberapa hari kemudian Dibelihatkan Takemichi yang sedang menemui Takeyomi Seperti biasa Sumbari mengisap rokoknya Takeyomi berkata Kau ingin bertemu Senju Takemichi pun membenarkannya Ia juga menjelaskan bahwa Senju tidak mengangkat teleponnya Jadi Takemichi datang untuk menemuinya Takeyomi menjelaskan bahwa Senju sedang tidak bersemangat sejak seluruh konflik itu Ia pun mengajak Takemichi ke sebuah ruangan di dalam gedung Dan ternyata itu adalah gedung yang sebelumnya dibuat tempat pertemuan geng Brahman Di sana terlihat Senju yang sedang duduk sendirian Takemichi pun duduk di belakang Senju Sudah cukup Anagaki Aku sudah belajar dari pertarungan itu Aku tidak punya kesempatan menang melawan Mikey Bahkan Shot Karena kekalahanku Brahman berakhir Kawaregi Senju sekarang pensiun Mendengar ucapan dari Senju tersebut Takemichi menjawab Tidak Senju Ini belum berakhir Senju mengatakan lagi bahwa ini sudah berakhir Dia tidak punya apa-apa lagi Takemichi tetap dengan pendirianya guys Mengatakan bahwa ini belum berakhir Jangan menatapku dengan mata itu Ucap Senju Mendengar perbincangan mereka berdua Takeyomi sebagai kakak dari Senju berkata Senju kau akan menyecali ini Kau mengajar untuk menjadi yang terkuat Dan saudaramu pergi dan tersesat Tapi aku yang jadi gila Dan Haruchiyo yang tersesat bukan salahmu Mendengar ucapan dari Takeyomi itu Senju menjawab Kau salah kak Aku sudah merahasiakannya sejak lama Mendengar hal itu Takeyomi dan Takemichi terlihat terkejut Apa yang dimaksud oleh Senju tersebut Kemudian Senju pun menjelaskan Bahwa alasan kenapa Haruchiyo menjadi orang yang mengerikan Dan juga dorongan impulsivitas gelap Mikey Senju yang bertanggung jawab atas semua itu Itu apa maksudmu Senju? Tanya Takemichi Senju pun menjelaskan bahwa dulu mereka bertiga selalu bersama Mikey, Baji, dan Haruchiyo Dan Senju selalu mengikuti mereka dari belakang Tunggu teman-teman Ucap Senju yang berlari di belakang mereka bertiga pada waktu itu Karena Senju mengungkap masa lalunya Fakta baru antara Mikey dan Haruchiyo pun muncul Pada hari itu Mikey dan Haruchiyo berubah Brum, minggir Kak Take Ucap Mikey waktu kecil Mikey melompati Takeyomi yang duduk santai bersama Shinichiro Takeyomi menegur Mikey bahwa senyak itu sangat berbahaya Setelah itu Mikey pun memperkenalkan pesawat mainannya kepada mereka Keren kan? Ini model plastik Concorde Pesawat supersonik Jelas Mikey Kemudian terlihat Baji dan Haruchiyo masih mengejar Mikey Mereka berdua meminta untuk memainkan pesawat itu juga Bodoh Kau tidak akan pernah menyentuh ini sedikitpun Jawab Mikey sembari berlari lagi memainkan mainannya Kemudian diperlihatkan Senju yang juga kagum dengan pesawat mainan tersebut guys Model itu terlihat sangat keren Aku juga mau satu Senju Akashi waktu kelas 3 SD Senju menggunakan kata ore guys yang mana bentuk kata tersebut maskulin dari kata aku Yang bikin kaget Takeyomi Dan Takeyomi yang mendengarnya berkata Hei kau tidak seperti perempuan Oi Haruchiyo Tidakkah kau sadar sudah mengajari Senju kata-kata yang salah Karena aku tidak pergi dari rumah lagi Kau harus memberikan contoh yang baik padanya Melihat Sanzu Haruchiyo yang juga ada disana Takeyomi menegurnya karena menurut Takeyomi Sanzu sudah mengajari Senju kata-kata yang kurang sopan Mendengar hal tersebut Sanzu pun meminta maaf kepada Takeyomi Dan saat itu Sanzu Haruchiyo kelas 4 SD guys Beda 1 tahun dengan Senju Kemudian Shin kembali lagi ke persiakapan antara Takemichi dan Senju Hah Sanzu pun seperti itu Ucap Takemichi yang kaget dengan hal itu Senju menjelaskan bahwa mereka dibesarkan oleh ayah mereka Tapi ayahnya selalu sibuk Jadi mereka dititipkan kepada neneknya Dan itu sebabnya Takeyomi mengambil peran sebagai ayah bagi mereka Karena kesalahan Senju Takeyomi marah kepada Sanzu Meskipun begitu Sanzu Haruchiyo selalu baik kepada Senju Akan tetapi di hari itu Lalu Shin pun kembali lagi guys Melanjutkan cerita mereka waktu kecil dulu Sanzu marah kepada Senju Sanzu mengatakan bahwa dirinya tidak mau berbicara lagi dengan Senju Karena Senju dialah yang selalu dimarahi Takeyomi Kemudian Senju pun meminta maaf kepada Sanzu Sanzu berharap dia tahu cara melawan balik seperti yang dilakukan Mikey dan Baji Suatu hari Senju mencari keberadaan Mikey Baji dan Sanzu di dalam rumah Senju pun mencarinya dari kamar ke kamar Dan ia pun menemukan pesawat supersonik Mikey yang dia kagumi Wah keren sekali ucap Senju yang melihat pesawat itu guys Tak pikir panjang Senju pun langsung memainkannya Brum Wah disana ada musuh Ucap Senju sembari memainkan pesawat tersebut Sebelumnya Mikey mengatakan bahwasannya tidak ada yang boleh menyentuh pesawat tersebut Kemudian Shinichiro juga mengatakan butuh waktu sebulan baginya Untuk menyelesaikan pesawat itu Nah ketika Senju memainkan pesawat tersebut Tiba-tiba ia pun terpeleset dan jatuh guys Akibat insiden itu pesawat supersonik pun rusak Tak lama kemudian Mikey pun pulang ke rumah Dan menemukan pesawatnya yang sudah rusak Mikey terlihat sedih Sebelum Senju meminta maaf kepada Mikey Mikey pun bertanya dengan nada seram kepada Senju Siapa? Apa kau melihat siapa yang merusaknya? Tanya Mikey kepada Senju Senju langsung terlihat ketakutan Senju tidak ingat kenapa dia berbohong waktu itu Mungkin karena dia dimarahi pada waktu itu Senju mengatakan bahwa Harusiyo yang telah merusaknya Senju tidak menyangka kebohongan itu akan berakibat fatal guys Senju hanya mendengar sedikit kejadian setelahnya Diperlihatkan Baji yang sedang menenangkan Mikey guys Baji menyuruh untuk menghentikannya Mendengar teriakan Baji Senju pun berlari keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi keributan di luar Dan diperlihatkan mulut Sanju yang sudah berlumuran darah guys Sangat mengerikan Senju melihat langsung Harusiyo dengan mulutnya yang sobek dan Baji di tanah Di sana ada Mikey berdiri dengan tangannya yang berlumuran darah Senyumlah Harusiyo Ucap Mikey waktu itu Kemudian scene kembali lagi ke percakapan Takemichi dan Senju Senju mengatakan bahwa dia yakin saat pertarungan tiga dewa kemarin Dia melihat Mikey yang sama berdiri di hari itu Dan sejak hari itu semuanya berubah Mikey, Baji dan Harusiyo Ketika Mikey menyuruh Harusiyo tertawa Ia pun langsung tertawa guys Dengan mulut sobek dan berlumuran darah sangat mengerikan Sembari menangis Senju mengatakan bahwa mereka semua berubah Dan karena itu dia harus melakukan sesuatu Senju juga mengatakan bahwa sekarang sudah terlambat Untuk melakukan apapun dan dirinya cuma seseorang yang gagal Takemichi yang berdiri disana mengatakan bahwa itu belum berakhir Takemichi pun menarik nafasnya dalam-dalam Dan mengeluarkannya Kau tahu Aku juga gagal Senju Kita bisa mengembalikan ini Jadi Senju ikutlah denganku Ayo lawan geng Kanto Manji Mendengar ucapan Takemichi tersebut Seketika Senju pun tersenyum kembali guys Senju telah bergabung dengan tim Dan sekarang adalah waktunya pertemuan awal Pada chapter kali ini diperlihatkan Takemichi Yang duduk sembari melihat motor CB250T Pemberian Mikey sebelumnya guys Sebuah motor yang kembar dengan milik Mikey Dirinya juga mengingat seragam pemberian Mikey yang diditikkan Draken Sebuah seragam geng Dan itu adalah seragam yang dipakai Mikey saat pertama kali membuat toman Draken berkata Mau dipakai atau tidak itu terserah kamu Tapi Mikey benar-benar ingin Takemichi memilikinya Sembari tersenyum kepada Draken Takemichi berkata Aku penasaran apa aku cocok pakai ini suatu hari nanti Sebelumnya Mitsuya mengatakan kepada Takemichi Bahwasannya dia berpikir sebaiknya Takemichi lah Yang memutuskan nama tim mereka guys Lalu adegan pun kembali lagi memperlihatkan Takemichi Yang sedang duduk sembari memandangi CB250T Dan dengan seragam toman disana Mikey kun aku sudah membuat sebuah tim Dan timnya dipanggil geng Tokyo Manji Setelah itu Jin pun berganti lagi guys Satu minggu kemudian memperlihatkan semua anggota geng Takemichi baru Yang berkumpul di Kuil Musashi Pada saat itu tanggal 31 Agustus Disana ada kawata bersaudara kawata Soya alias Angri Menjabat sebagai wakil kapten divisi 4 Toman generasi ke-2 Kemudian Smiley atau kawata Nahoya sebagai kapten divisi 4 Toman generasi ke-2 Angri mengatakan bahwasannya dia bersemangat Lalu Smiley melanjutkan bahwa sudah 2 tahun sejak pertemuan terakhir mereka Kemudian Hayashida Haruki atau Pacin Menjabat sebagai kapten divisi 3 geng Tokyo Manji generasi ke-2 Disamping ada Pehian atau Hayashiryuhe Sebagai wakil kapten divisi ke-3 Toman Pacin mengatakan dia juga sudah mengumpulkan 50 mantan anggota Toman lama Lalu Pehian menjelaskan seperti biasanya seragam yang dia pakai tersebut adalah seragam yang paling nyaman Setelah itu diperlihatkan geng kapak Takemichi guys Yaitu Atsushi Sendoh alias Akun Atsushi Yamagishi, Takuya Yamamoto, dan Suzuki Makoto Yang menjadi anggota divisi pertama Toman generasi ke-2 Mereka berterima kasih kepada Mitsuya karena sudah menyediakan seragam ini untuk mereka Mendengar hal itu Mitsuya menjawab bahwa tidak masalah Disini jabatan Mitsuya tetap sama guys Sebagai kapten divisi ke-2 Toman generasi ke-2 Kemudian Hakai sebagai wakil kaptennya Hakai mengatakan bahwasannya perhatian Mitsuya tidak ada batasnya Setelah itu ada Seisu Inui, Kapten divisi pertama Toman generasi ke-2 Setelah Inui ada seorang Kawaragi Senju Orang yang sebelumnya menjadi pemimpin berahman Salah satu dari tiga dewa Senju dengan style nyentriknya Dengan baju dibuka guys Dan perban yang dibalutkan ke tubuhnya Dirinya menjabat sebagai kapten divisi ke-5 Toman generasi ke-2 Lalu Chifuyu Matsuno sebagai wakil pemimpin Toman generasi ke-2 Pertemuan geng Tokyo Manji generasi ke-2 dimulai sekarang Seru Chifuyu kepada seluruh anggota yang hadir Dan sekarang diperlihatkan Takemichi dirinya sebagai pemimpin Toman generasi ke-2 ini guys Takemichi berkata Pertama-tama Maafkan aku karena membuat kalian semua terlibat Lalu Takemichi menjelaskan kepada mereka semua Bahwa dia kalah melawan Mikey di pertempuran tiga dewa Dan itu membuatnya terpuruk Tapi Takemichi berdiri di sana sekarang Aku mungkin tidak punya kemampuan pemimpin geng Dan Kapten Toman akan tetap selalu Mikey-kun Tapi aku menyadari sesuatu Pada saat pertempuran tiga dewa Mikey-kun sudah tidak sama lagi Aku ingin mengembalikan Mikey yang dulu Tapi aku ingin menang melawan Mikey-kun Tujuan kita adalah mengalahkan Kanto Manji Apapun yang terjadi Aku akan menang Aku tidak akan berhenti Bahkan jika aku kalah Jadi kalian semua Ayo kita rebut kembali Apa yang telah kita korbankan Ini bukan pertempuranku sendiri Ini adalah pembalasan kita Takemichi mendeklarasikan perang guys Dengan Kanto Manji Dirinya memompah semangat semua Anggota Toman Generasi Kedua Hurrah Pertemuan puncak Kanto Manji Geng di markas mereka Koko memberitahu Mikey bahwa Geng Tokyo Manji Generasi Kedua Telah menyatakan perang melawan Kanto Manji Takemichi yang sekarang mengambil posisi Sebagai pemimpin geng Mendengar hal ini Mikey memverikasi intuisinya Tentang pembalasan Takemichi Sementara lebih banyak Anggota Kanto Manji terungkap Sujihanma Wakasa Imausi Keizu Arashi Dan mantan pemimpin Rokuhara Tandai kini telah dimasukkan Kedalam geng tersebut guys Setelah itu Mikey mengumumkan Bahwa pertempuran melawan Toman Akan dimulai pada tanggal 9 September Di tempat pengiriman barang Atau di teluk kargo lama Dan tanggal 9 September Hari pertempuran terakhir Di kompleks apartemen keluarga Tajibana Takemichi dan Hina berdiri berdampingan di luar flat Takemichi memberitahu Hina Betapa buruk pengalamannya Pada misi lompatan pertama Tetapi dia akhirnya datang Ke rumah Tajibana Untuk menemunya Dengan tangan gemetar Dia melanjutkan bahwa dibandingkan dulu Ketika dia dulu seorang pengecut Dia sekarang menjadi orang yang berbeda Karena dia terbebani oleh Emosi semua orang Hina tidak setuju dengan Fasad hero ini Dan mendesaknya Untuk mengungkapkan perasaan Yang sebenarnya Setelah sedikit dibujuk Takemichi berteriak Karena takut mati Kemudian Takemichi berjanji Pada Hina Bahwa dia akan kembali Selang beberapa waktu Toman generasi kedua Melaju kencang di jalan raya Menuju pertarungan Mikey secara bersamaan Dan memerintahkan Kanto Manji Untuk maju Takemichi berkata dalam hati Kita selesaikan ini Sano Manjiro Para pasukan Toman generasi kedua Tiba di sebuah galangan kapal Kargo lama yang ditinggalkan Guys Menghadapi Mikey dan geng Kanto Manji Yang sudah berkumpul Dan siap tempur Habis-habisan di sana Chifuyu mengamati perbedaan Besar dalam jumlah Peserta pertampuran ini 500 anggota Kanto Manji Telah tiba Sedangkan hanya 50 Toman yang ada Meskipun demikian Takemichi menegaskan Bahwa mereka Sudah biasa Seperti ini guys Seperti pertarungan-pertarungan Sebelumnya Kapten Toman Bergiliran Mengswitch musuh mereka Chifuyu akan maju Untuk menangani 10 anggota Kanto Manji Dan Kanji Mochizuki Alias Mochi Sementara Hakai Akan membalas dendam Padaran Haitani Karena pernah melukai Kepala Mitsuya Takemichi bertanya-tanya Kepada Senju Mengapa Benke dan Wakasa Bergabung Dengan Kanto Manji Akan tetapi Senju Sama-sama bingung guys Smiley mencatat Kehadiran Hanma Di Kanto Manji Dan Pehian Mengamati Penguatan Kekuatan Kanto Manji Dengan Perekrutan Administrasi Puncak Baru-baru ini Sementara Toman Meragukan peluang mereka Untuk menang Mikey mengolok-olok mereka Mendorong Haruchiyo Untuk mengejek Mereka lebih jauh Dengan mempermalukan Kekuatan mereka Oi Orang-orang Tolol Bukannya Pertempuran Tiga Dewa Menentukan Siapa Pemenangnya Saat ini Jangan Bawa Tim Lama Kita Sudah Gak Main Perkelahian Bocah Ini Ditambah Lagi Kalian Tim Dari Para Pecundang Sudah Jelas Kalian Tidak Sebanding Dengan Kami Kalau Kalian Ingin Membuat Kemenangan Carilah Tempat Lain Seru Haruchiyo Yang Mengejek Toman Genasi Kedua Ganto Manji Tertawa Tapi Takemichi Ngeklaim Bahwa Tokio Manji Geng Akan Mengalahkan Mereka Dan Menjadi Penerus Terhormat Nama Toman Takemichi Menjawab Ini Hanya Salah Seharusnya Toman Bukan Seperti Ini Hari Ini Kami Akan Bantai Geng Ganto Manji Dan Keberanjilan Ada Di Nama Geng Tokio Manji Kanto Manji Datanglah Dan Bunuh Kami Kalau Bisa Apapun Yang Terjadi Kami Tidak Akan Menyerah Apapun Yang Terjadi Kami Akan Mengalahkan Kalian Ikuzo Sano Manjiro Hura Dengan Pernyataan Ini Takemichi Menyerang Mikey Dan Geng Kanto Manji Semua Angkota Toman Generasi Kedua Mengikutinya Pertempuran Besar Dimulai Toman Menyerang Kanto Manji Dengan Takemichi Memimpin Dan Diikuti Oleh Pasukan Toman Yang Ada Di Sara Sementara Dikanto Manji Juga Berlari Siap Tempur Dengan Kakucho Yang Ada Di Depan Berdiri Diam Dan Menyaksikan Pertarungan Dimulai Mikey Mencemo Takemichi Karena Menyerang Lebih Dulu Meskipun Kemampuan Bertarungnya Tidak Memadai Mikey Menambahkan Bahwa Toman Tamat Pemimpinnya Kalah Dalam Pertarungan Dasar Tolol Kenapa Bisa Bercundang Lemah Sepertimu Maju Duluan Di Serangan Buru Diri Seperti Ini Seluruh Timu Akan Tamat Jika Pemimpin Mereka Tumbang Tahu Namun Takemichi Mengabaikannya Dan Terus Berlari Untuk Menyerang Kakucho Langsung Menghadapi Takemichi Sembari Berkata Bodoh Melihat Kakucho Yang Menahannya Takemichi Memintanya Untuk Jangan Menghalanginya Dan Tak Fikir Panjang Kakucho Meninju Wajahnya Dengan Keras Sembari Memberikan Pernyataan Marah Kepada Takemichi Bodoh Pertarungan Sudah Berakhir Tetapi Takemichi Menahan Pukulan Keras Itu Dan Di Saat Bersamaan Sin Memperlihatkan Takemichi Waktu Dulu Takemichi Yang Dulunya Adalah Anak Yang Kuat Dan Percaya Diri Dengan Ambisi Besar Untuk Menjadi Berandalan Teratas Depang Tetapi Ketenangan Ini Terkikis Saat Dia Menjadi Tua Dan Menjadi Penurut Yang Terus Menerus Meminta Maaf Atas Tindakannya Dia Mengingat Saat Ketika Dia Didorong Dari Peron Stasiun Kereta Api Dan Membayangkan Hina Sebelum Ditabrak Kereta Api Lihat Pukulan Kakucho Tidak Membuat Takemichi Terjatuh Guys Kakucho Terlihat Kemudian Takemichi Mengingat Kemenangannya Melawan Giyomasa Pada Hari Itu Dia Memutuskan Pada Resolusinya Lalu Kemenangan Melawan Tejusiba Kemudian Tenjiko Selama Pertarungan Pertarungan Di Dermaga 7 Yokohama Dimana Tekadnya Menguat Sembari Mengangkat Tangannya Ke Atas Takemichi Berkata Aku Tidak Akan Kalah Pemimpin Ucap Takemichi Dulu Yang Menahan Tenjiko Dan Kemudian Maiki Datang Kepertempuran Yang Merubah Drastis Sebuah Keadaan Perang Di Sana Guys Dan Sekarang Dengan Kemauan Yang Terkumpul Takemichi Menderetkan Pukulan Yang Sangat Keras Kepada Kakucho Sampai Membuat Kakucho Terpental Jauh Ke Belakang Hal Itu Mengajutkan Beberapa Angkuta Toman Dan Gantomanji Yang Melihatnya Dan Dengan Resolusi Yang Sama Dia Akan Mencapai Maiki Pukulan Pertama Yang Kuat Takemichi Kepada Kakucho Tersebut Menandai Pertampuran Besar Pun Dimulai Takemichi Mendaratkan Pukulan Keras Pada Kakucho Pukulan Yang Kuat Tersebut Mengangkat Semangat Tokio Panji Generasi Kedua Kakucho Terlihat Terbaring Di Tanah Ditumbangkan Takemichi Dengan Satu Pukulan Kerasnya Toman Dan Kanto Manji Terkejut Dengan Kejadian Ini Dan Menghentikan Pertempuran Sejenak Takemichi Memukul Kakucho Sampai Mental Seru Salah Satu Orang Yang Melihat Hal Itu Chifuyo Pajin Peian Dan Yama Gisi Haitani Moji Sanzu Haru Chiyo Terlihat Sangat Terkejut Dan Tidak Habis Fikir Kau Pasti Bercanda Ucap Ran Haitani Bucah Sialan Itu Ucap Sanzu Haru Chiyo Sementara Anggota Kanto Manji Terlihat Kaget Toman Membanggakan Kekuatan Takemichi Dan Mencatat Ketabahnya Dalam Pertempuran Geng Sebelumnya Dimana Dia Menghadapi Mikey Selama Pertempuran Tiga Dewa Menang Melawan Taijutsiba Pada Malam Natal Dan Membawa Nama Toman Selama Pertempuran Tenjiko Sampai Hanya Dia Yang Tetap Berdiri Penaklukan Takemichi Melawan Kakucho Mengaruhi Chiyo Untuk Mengikutinya Dan Toman Menyerang Kanto Manji Di Bawah Komandonya Takemichi Itu Keren Sekali Ucap Chiyo Kegirangan Melihat Aksi Dari Takemichi Kemudian Terlihat Senju Yang Bertanya Tanya Kenapa Kok Sampai Heboh Seperti Itu Dia Orang Yang Sama Yang Melawan Mikey Di Pertempuran Tiga Dewa Iya Kan Memang Begini Seharusnya Ucap Senju Mitsuya Membenarkannya Ucapan Dari Senju Tersebut Dia Orang Yang Sama Yang Membuat Teju Sampai Berlutut Lalu Angri Menambahkan Bahwa Dia Orang Terakhir Yang Masih Berdiri Di Akhir Konflik Tenjiko Pak Jin Berkata Kepada Payan Bahwasannya Mereka Tidak Boleh Kalah Dari Takemichi Baiklah Kalau Begitu Semuanya Ayo Ikuti Pemimpin Kita Ucap Cifuyu Yang Memberikan Komando Pertempuran Kepada Toman Para Panggota Toman Pun Terlihat Kegilangan Dan Lebih Bringas Lagi Menghajar Para Pasukan Kanto Manji Smiley Menyuruh Angri Untuk Jangan Berhenti Memukul Paham Saudaraku Hanya Untuk Hari Ini Aku Akan Memukul Sampai Puas Jawab Angri Di Sisi Lain Mitsuya Menjaga Hakai Dari Belakang Tidak Boleh Ada Yang Ada Di Belakang Takacan Selain Aku Ucap Hakai Dan Kita Juga Melihat Bagaimana Kebrutalan Pacin Matilah Seru Pacin Sembari Berlari Menyeruduk Menumbangkan Banyak Pasukan Kanto Manji Yang Di Depannya Apa Kekuatan Apa Itu Ucap Salah Satu Dari Member Kanto Manji Yang Melihat Aksi Dari Pacin Itu Sembari Menghajar Pasukan Kanto Manji Peyan Berkata Pacin Itu Gorilla Mengerti Dia Itu Gorilla Dengan Otak Itu Berlebihan Dasar Bodoh Jawab Pacin Kemudian Diperlihatkan Bagaimana Aksi Dari Seorang Seisu Inui Kapten Divisi Pertama Toman Generasi Kedua Seorang Kapten Divisi Pertama Toman Inui Berlari Sendiri Menuju Kerumunan Para Pasukan Kanto Manji Dasar Sampah Ucap Inui Dan Bak Big Book Guys Mereka Yang Melawan Inui Pun Ditumbangkan Dengan Sekali Serang Setelah Seisu Inui Kita Melihat Aksi Dari Seorang Kawaragi Senju Yang Menghajar Para Pasukan Kanto Manji Dengan Brutal Senju Menghitung Satu Persatu Orang Yang Ditumbangkannya 12 13 Tendangan Keras Senju Kepada Salah Satu Anggota Kanto Manji Kawaragi Senju Mengalahkan 100 Orang Sendirian Ada Apa Dengan Tokyo Manji Mereka Sengkumpulan Monster Mereka Benar-benar Kuat Ucap Para Pasukan Kanto Manji Yang Ketakutan Melihat Temannya Yang Dihajar Habis-habisan Anggota Kanto Manji Dipukul Satu Persatu Saat Kapten Toman Maju Kedepan Dengan Wakil Kapten Mereka Di Belakang Saat Pertempuran Berlanjut Maiki Mendekati Kakucho Di Tanah Dan Mendorongnya Untuk Terus Bertarung Kau Sudah Selesai Kakucho Bukankah Saatnya Kita Menyaksikan Petarung Tenjiko Yang Paling Ditakuti Melihat Dirimu Dihajar Seperti Imi Pikirmu Dia Mati Untuk Ini Ucap Maiki Kepada Kakucho Maiki Secara Tidak Langsung Menyebutkan Pengorbanan Izana Kurokawa Dua Tahun Yang Lalu Selama Pertanungan Toman Versus Tenjiko Dimana Kakucho Diselamatkan Dari Tembakan Yang Memicu Dia Untuk Bangkit Kembali Kakucho Menjelaskan Bahwa Dia Harus Menenangkan Diri Lebih Awal Karena Itu Kekalahan Awalnya Menanggapi Ucapan Dari Maiki Kakucho Berkata Kau Tidak Akan Pernah Mengerti Tubuhku Banas Aku Hanya Harus Mendinginkannya Dengan Cepat Dan Sangat Cepat Kakucho Langsung Berlari Kemudian Pertempuran Kembali Pertama Dia Langsung Menyasar Wakil Pemimpin Toman Yaitu Chifuyu Matsuno Dan Boom Satu Tinju Keras Dilaratkan Kakucho Degat Keras Dan Cepat Kepat 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 Sampai Chifuyu Terlihat Terpuntang Panting Tubuhnya Guys Setelah Itu Kakucho Langsung Berlari Kearah Kawata Bersaudara Smiley Dan Angri Dan Boom Satu Serangan Kakucho Mengakibatkan Si Iblis Kembar Meguro Tersebut Tumbang Sampai Terpuntang Panting Guys Setelah Itu Kakucho Berlari Kearah Takemichi Sembari Berseru Nama Takemichi Dan Boom Tinju Keras Kakucho Didaratkan Kepat Takemichi Akan Tetapi Takemichi Masih Bisa Menahan Dengan Kedua Tangannya Kakucho Berkata Aku Mengingatnya Sekarang Itu Adalah Wajah Yang Sering Aku Lihat Saat Aku Masih Kecil Kau Kembali Pahlawan Kakucho Mengenali Prestasi Dan Kekuatan Takemichi Dari Ingatan Masa Kecil Mereka Dan Mengamati Bahwa Takemichi Hero Yang Pernah Dia Kenal Kini Telah Kembali Guys Tekad Takemichi Menggetarkan Seluruh Anggota Toman Seorang Akun Berlari Untuk Membantu Chivuyo Setelah Sebelumnya Chivuyo Ditumbangkan Oleh Kakucho Dengan Sekali Serang Chivuyo Kau tak apa Tanya Akun Yang Khawatir Dengan Keadaan Chivuyo Guys Sembari Memegangi Kepalanya Chivuyo Menjawab Bahwa Dia Baik Baik Saja Sial Pria Bernama Kakucho Itu Kuat Ucap Chivuyo Lalu Diperlihatkan Bagaimana Takemichi Yang Berduel Sengit Dengan Kakucho Hurrah Smiley Yang Melihat Duel Takemichi Mengomentari Bahwa Takemichi Sudah Gila Guys Dirinya Bisa Menahan Pukulan Demi Pukulan Kakucho Dimana Satu Pukulan Kakucho Saja Bisa Menumbangkan Mereka Sembari Tersenyum Chivuyo Mengatakan Bahwa Takemichi Bisa Menahan Kakucho Untuk Sekarang Melihat Takemichi Yang Bisa Mengimbangi Seorang Kakucho Akun Semakin Bersemangat Ini Mulai Menarik Baiklah Aku Tak Akan Kalah Ucap Akun Sembari Membenahi Rambutnya Chivuyo Juga Selusu Dengan Apa Yang Dikatakan Akun Akun Tiba Tiba Mendengar Teriakan Yamagishi Di Medan Perang Dirinya Memeriksa Keributan Itu Akun Melihat Makoto Dan Takuya Tersungkur Ketanah Sion Madarame Orang Orang Payah Ini Bahkan Tidak Melawan Ucap Lord Sion Sialan Kau Madarame Sion Mantan Kapten Black Dragon Bukan Level Kami Jawab Yamagishi Kepada Sion Yang Menghajar Mereka Bajingan Itu Seru Akun Yang Marah Melihat Gang Kapak Dihajar Oleh Lord Sion Melihat Kejadian Itu Akun Dan Chivuyo Langsung Berlari Menghampiri Mereka Melihat Lari Dengan Akun Mochi Langsung Menarik Baju Chivuyo Kemudian Dilimparkannya Kebelakang Lawanmu Adalah Aku Bukan Kita Selesaikan Ini Disini Chivuyo Matsuno Ucap Mochi Kepada Chivuyo Seperti Yang Kuharapkan Bersek Jawab Chivuyo Sembari Tersenyum Melihat Mochi Yang Menahannya Melihat Akun Yang Menghampirinya Sion Langsung Mengejek Akun Guys Lagi Lagi Orang Payah Sekarang Kita Akan Melihat Duel Antara Chivuyo Matsuno Versus Mochi Zuki Kanji Ui Gede Tolol Haruskah Kita Mulai Ucap Chivuyo Lalu Atsushi Soindo Alias Akun Melawan Sion Madarame Payah Atau Tidak Kita Lihat Saja Jawab Akun Kepada Sion Yang Mengejek nya Di Sisi Lain Kita Melihat Mitsuya Yang Berlari Sembari Menghajar Para Anggota Kanto Manji Dirinya Menghajar Brutal Satu Demi Satu Pasukan Kanto Manji Ah Itu Anggota Pendiri Toman Mitsuya Takashi Dia Luar Biasa Ucap Salah Satu Pasukan Kanto Manji Yang Diajarnya Sembari Menghajar Pasukan Kanto Manji Mitsuya Mencari Keberadaan Hakai Yang Hilang Dari Pandangannya Kemudian Ia Melihat Mikey Yang Menonton Dengan Santai Pertempuran Kanto Panji Melawan Toman Generasi Kedua Dengan Santai Di Atas Kontainer Guys Mikey Cuma Lihat Dari Atas Seperti Menonton Pertunjukan Aku Akan Menyeret Turun Ucap Mitsuya Yang Kesal Melihat Mikey Mitsuya Yang Berlari Ke Arah Mikey Dirinya Dihadang Oleh Haitani Bersaudara Ran Dan Rindo Tunggu Tunggu Mitsuya Kau Pikir Kau Bisa Segitu Mudahnya Sampai Ke Boss Ucap Ran Haitani Lalu Rindo Mengatakan Bahwa Mereka Sudah Memantau Gerak Gerik Mitsuya Dalam Pertempuran Ini Guys Melihat Mereka Berdua Yang Menghadangnya Dari Depan Mitsuya Berkata Kalian Agak Kedepan Kepan Kepikir Kalian Itu Saudara Yang Main Kotor Untuk Menang Menang Apapun Yang Terjadi Mendengar Mitsuya Menjek Mereka Berdua Rindo Berkata Bacot Terus Setelah Itu Kita Melihat Bagaimana Senju Menghajar Para Pasukan Kato Manji Dengan Brutal Minggir Minggir Seru Seorang Kawaragi Senju Melihat Kebrutalan Senju Itu Salah Satu Dari Pasukan Kato Manji Berkata Sial Itu Senju Yang Tak Terkalahkan Kita Tidak Bisa Mendekat Setelah Itu Dibel Lihatkan Bagaimana Duel Maut Antara Pacin Dan Peian Yang Menghajar Para Pasukan Kato Manji Para Pasukan Kato Manji Dihajar Dimana Mana Apa Pasukan Toman Generasi Kedua Isinya Monster Semua Ucap Pasukan Kato Manji Yang Ketakutan Sementara Itu Kita Dibelihatkan Dengan Aksi Seorang Seisu Inui Yang Menghajar Para Anggutan Kato Manji Ketika Menghajar Pasukan Kato Manji Sekilas Inui Melihat Koko Dari Kejauhan Dirinya Pun Memanggil Nama Koko Lalu Sen Pun Berganti Memperlihatkan Duel Antara Mitsuya Melawan Hanhaitani Bersaudara Dengan Keras Mitsuya Meninju Rindo Hanhaitani Dan Telak Mengenai Wajahnya Akan Tapi Ranhaitani Bermain Curang Dengan Menyerang Mitsuya Dari Belakang Mitsuya Yang Terkena Telak Serangan Ranhaitani Langsung Bangkit Lagi Dan Membalas Serangan Ran Tersebut Dengan Meninju Wajahnya Dengan Keras Mitsuya Kau Lihat Kemana Satu Pukulan Rindo Dari Belakang Kepada Mitsuya Bajingan Ini Memukul Belakang Kepalaku Ucap Mitsuya Sembari Tersenyum Ran Mengatakan Bahwa Mereka Akan Main Kotor Untuk Menang Dan Tiba-tiba Dari Belakang Hakey Dengan Keras Meninju Kepala Seorang Ranhaitani Sampai Dirinya Tersungkur Di Tanah Guys Sebuah Hantaman Yang Begitu Keras Takacan Kau Tak Apa-apa Kau Jadi Lamban Karena Membuat Baju-baju Itu Kan Ucap Hakai Kepada Mitsuya Mitsuya Pun Terlihat Tersenyum Ketika Hakai Datang Menolongnya Kau Terlambat Hakai Jawab Mitsuya Bolehkah Aku Mendengar Tolong Aku Darimu Takacan Tanya Hakai Kepada Mitsuya Ya Tidaklah Bodoh Jawab Mitsuya Dan Ran Haitani Dan Rindo Haitani Guys Di Tengah Pertempuran Mitsuya Menceritakan Hari Ketika Dia Melihat Haitani Bersaudara Di Festival Azabu Bersama Dua Adik Perempuannya Saat Dia Berusia 13 Tahun Kerumunan Memberi Jalan Bagi Sekelompok Penjahat Yang Dipimpin Oleh Ran Dan Rindo Haitani Yang Pada Saat Itu Dikenal Sebagai Karisma Ropongi Sekarang Menghadapi Haitani Bersaudara Dengan Hakai Di Sisinya Mitsuya Mengaku Bahwa Dia Pernah Mengagumi Selera Gaya Mereka Hakai Terkejut Dengan Pengakuan Ini Tetapi Orang Haitani Mengabaikan Ini Dan Sebaliknya Ran Membuat Prediksi Bahwa Hakai Dan Mitsuya Akan Menemui Ajal Dalam Waktu 5 Menit Biar Kutebak Kalian Akan Mati Kira-kira 5 Menit Lagi Ucap Mendengar Hinaan Tersebut Hakai Langsung Terlihat Emosi Mana Coba Aku Lihat Bajingan Bertingkah Sok Keren Seperti Itu Membuatku Kesal Ucap Hakai Yang Marah Kepada Mereka Berdua Sembari Memberikan Serangannya Lindo Pun Bisa Mengidari Serangan Hakai Itu Setelah Itu Mereka Berdua Lari Sembari Mengejek Hakai Tolol Kau Tidak Akrab Bisa Memukul Kami Sekali Ayunan Kayak Gitu Ucap Rindo Lalu Ran Meminta Mereka Untuk Mengejar Sembari Berlari Dan Tertawa Mengejek Hakai Dan Mitsuya Melihat Hal itu Hakai Semakin Kesal Guys Orang Orang Tolol Ini Kubunuh Kalian Seru Hakai Sembari Mengejar Mereka Berdua Melihat Hakai Yang Emosi Dan Mengejar Haitani Bersaudara Mitsuya Khawatir Dan Menyuruh Hakai Untuk Berhenti Tersenyum Senang Setelah Itu Diperlihatkan Seorang Kawaragi Senju Dia Mengatakan Bahwa Dirinya Tidak Menghitung Lagi Setelah Menghabisi 50 Orang Dia Merasa Sudah Banyak Merumbang Para Pasukan Gantung Manji Dan Walaupun Begitu Mereka Masih Terlihat Banyak Kemudian Terlihat Seseorang Yang Datam Hampir Senju Bertarung Secara Flamboyan Seperti Itu Dengungan Membuat Kucicik Dasar Lalat Menjijikan Dan Orang Yang Datang Menghampiri Senju Adalah Sanzu Haruchiyo Kakak Senju Sendiri Guys Haruchiyo Langsung Menodokkan Senjata Pipanya Kepada Senju Dan Sekarang Kita Melihat Bagaimana Kawaragi Senju Yang Melawan Sanzu Haruchiyo Duel Bersaudara Sementara Mitsuya Yang khawatir Dengan Hakai Dirinya Menemukan Hakai Sudah Terbaring Di Tanah Dengan Darah Di Kepalanya Kau Tak Apa Hakai Tahan Dulu Ucap Mitsuya Yang Khawatir Dengan Keadaan Hakai Melihat Mitsuya Yang Menghampirinya Hakai Mengatakan Bahwa Mitsuya Sudah Terjebak Dan Benar Guys Para Pasukan Katomanji Sudah Mengepung Mitsuya Dan Hakai Disana Mereka Menunggu Untuk Menyergapan Oke Permainan Sudah Berakhir Bahkan Tidak Sampai 5 Menit Ucap Ran Haitani Yang Berdiri Di Atas Container Bersama Dengan Rindu Haitani Maka Itu Prediksi Yang Buruk Sekali Jawab Mitsuya Kepada Mereka Berdua Kemudian Sin pun Pindah Memperlihatkan Seisu Inui Yang Menghampiri Hajime Kokonoi Kau Mengganggu Sekali Inui Aku Tidak Akan Menghadapimu Seru Koko Kepada Inui Inui Pun Menjawab Bahwa Dirinya Tidak Akan Membiarkan Kokonoi Untuk Kabur Dan Tiba Tiba Seorang Imausi Wakasa Datang Menghampiri Mereka Berdua Mundur Kokonoi Hajime Ucap Waka Yang Datang Berjalan Di Atas Kontainer Waka Mengatakan Bahwa Dia Yang Akan Mengurus Seisu Inui Dan Sekarang Seisu Inui Akan Melawan Imausi Wakasa Setelah Itu Sin Berganti Memperlihatkan Mitsuya Yang Dikeroyok Para Pasukan Katomaji Mau Tidur Berapa Lama Hakai Bangunlah Seru Mitsuya Kepada Hakai Rindo Mengatakan Bahwa Kepala Hakai Dipukul Dalam Serangan Tiba-tiba Dan Hakai Tidak Akan Bangun Dalam Waktu Dekat Dan Tiba-tiba Sangat Mengejutkan Hakai Pun Terbangun Guys Aku Langsung Sehat Karena Tidur Barusan Ucap Hakai Kau Terlambat Terlambat Baru Saja Aku Mau Menerbangkan Mu Ucap Mitsuya Yang Tersenyum Melihat Hakai Yang Bangkit Kembali Tidak Mungkin Seberapa Kuat Mereka Ucap Rindo Yang Tergejut Melihat Hakai Yang Bangun Dari Terkaparnya Mari Lihat Ini Sudah 5 Menit Dasar Penipu Jawab Mitsuya Melihat Hal Tersebut Ran Terlihat Emosi Guys Sini Turun Sekarang Giliranku Memprediksi Dalam 5 Menit Kalian Semua Akan Babak Belur Ucap Mitsuya Sembari Mengejek Haitani Bersaudara Hakai Mengatakan Bahwa Mereka Akan Memperlihatkan Karisma Yang Asli Pertarungan Antara Duo Karisma Yang Baru Dan Lama Sekarang Waktunya Serangan Balik Hakai Dan Seorang Mitsuya Divisi Kedua Versus Haitani Bersaudara Bagaimana Cara Mitsuya Dan Hakai Menghadapi Haitani Yang Selalu Bertarung Dengan Cara Yang Curang Mitsuya Mengatakan Bahwasannya Mereka Akan Menyelesaikan Ini Dalam Waktu 5 Menit Hakai Ayo Kita Tunjukkan Kalau Kombinasi Kita Lebih Baik Daripada Dua Bersaudara Itu Ucap Mitsuya Dan Tiba Tiba Hakai Mempunyai Sebuah Ide Takacan Mau Dengar Rencanaku Saat Insiden Kanto Aku Dan Angri Tidak Dapat Melawan Mereka Berdua Mereka Terus Menyerang Dengan Cara Yang Tidak Kami Kira Jadi Aku Dapat Ide Pas Aku Dihajar Barusan Dan Inilah Rencananya Setelah itu Hakai Tiba-tiba Berlari Dengan Cepat Surah Dengan Sangat Konyol Dan Tanpa Pikir Panjang Hakai Langsung Menggendong Rindo Kalau Mereka Berdua Terlalu Kuat Pisahkan Saja Mereka Seru Hakai Sembani Membawa Kabur Rindo Haitani Mitsuya Menganggap Ide Hakai Sangat Gila Sekali Ya Biarlah Dan Tiba-tiba Dengan Cepat Mitsuya Langsung Memberikan Serangannya Kepada Ran Haitani Sebuah Tinju Keras Didaratkan Mitsuya Tepat Mengenai Perut Ran Haitani Lebih Gampang Kayak Gini Berdiri Ran Haitani Biar Aku Kasih Tahu Bagaimana Caranya Berduel Ucap Mitsuya Kepada Ran Sementara Itu Kita Melihat Bagaimana Pertarungan Antara Chifuyu Melawan Mochi Sial Besar Tubuhku Jelas Beda Jauh Darimu Bagaimana Aku Bisa Terpojok Seperti Ini Ucap Mochi Yang Perasa Dirinya Sudah Dipojokkan Oleh Chifuyu Besar Tubuh Tolol Aku Gak Bisa Kalah Karena Aku Punya Alasan 100 Kali Lebih Besar Darimu Seru Chifuyu Sembari Menghantam Dengan Keras Mochi Yang Sudah Terpojok Inilah Akhirnya Dasar Bajingan Lalu Diberhatikan Lagi Bagaimana Mitsuya Dan Hakei Yang Mengajar Habis-habisan Haitani Bersaudara Guys Mitsuya Memberikan Tendangan Kerasnya Kepada Ran Haitani Sementara Hakei Terus Memukul Kepala Rindu Haitani Setelah Itu Diumumkannya Pemenang Duel Antara Chifuyu Melawan Mochi Chifuyu Akhirnya Berhasil Menemukan Mochi Yang Tubuhnya Jauh Lebih Besar Darinya Wakil Kapten Mereka Mengalahkan Mochi Saat Hakei Yang Kelalahan Berdiri Di Samping Rindu Yang Tidak Sedarkan Diri Tergeletak Di Tanah Mitsuya Berdiri Di Depan Ran Yang Duduk Di Tanah Dia Bertanya Apakah Ran Masih Mau Melanjutkan Ran Menanggapi Dengan Mengatakan Dia Hampir Tidak Bisa Berdiri Jadi Sekarang Gimana Apa Masih Mau Lanjut Tanya Mitsuya Ran Menjawab Bodoh Bahkan Aku Saja Gak Bisa Berdiri Ngomong Ngomong Tadi Pertarungan Yang Bagus Ucap Mitsuya Kepada Ran Haitani Dan Sekarang Diumumkannya Pemenang Duel Pemimpin Divisi Kedua Melawan Haitani Bersaudara Yaitu Mitsuya Dan Hakai Kawata Bersaudara Mengatakan Bahwa Mereka Semua Sangat Luar Biasa Smiley Berkata Sekarang Kita Punya Keuntungan Iya Kan Angri Menjawab Bahwa Mereka Tidak Boleh Senang Dulu Sekarang Anggota Anggota Terbaik Kita Sedang Bertarung Di Sana Jadi Itu Berarti Kalau Salah Satu Dari Kita Kalah Keadaan Akan Balik Lagi Dipegang Kanto Manji Ucap Angri Saat Pertarungan Antara Takemichi Dan Kakucho Berlanjut Kakucho Bertanya Apakah Takemichi Sudah Merasa Lelah Takemichi Menjawab Bahwa Dia Tidak Lelah Sama Sekali Sebuah Daya Tahan Yang Luar Biasa Ditunjukkan Takemichi Dan Kakucho Sementara Itu Kita Juga Melihat Bagaimana Duel Antara Senju Melawan Sanzu Haruchiyo Senju Terlihat Terluka Cukup Parah Di Kepalanya Darah Menetes Membasahi Muka Senju Melihat Senju Yang Terpojok Dengannya Senju Berkata Kamu Lupa Siapa Yang Membesarkanmu Waktu Kecil Aku Bisa Dengan Mudah Membaca Gerakan Mu Di Saat Yang Sama Seorang Sion Madarame Atau Lord Sion Dengan Perlengkapan Jata Di Tangannya Meremehkan Akun Yang Wajahnya Dipenuhi Memar Sion Bertanya Apakah Akun Sudah Selesai Karakter Sampingan Kamu Kenapa Apa Sudah Beres Tanya Sion Sembari Berusaha Untuk Tetap Berdiri Akun Menjawab Kepada Lord Sion Kalau Saja Ini Waktu Dulu Sekarang Pasti Aku Sudah Menyerah Dan Mengeluarkan Pisau Tapi Saat Ini Aku Bertarung Bersamanya Jadi Aku Tidak Akan Menunjukkan Cara Lama Yang Pengecut Itu Akun Terlihat Semakin Bersemangat Guys Walaupun Dirinya Terlihat Penuh Dengan Luka Di Tubuhnya Kakucu Dan Takemichi Terus Bertarung Aduh Ketahanan Kakucu Terlihat Mulai Kesal Dengan Takemichi Dimana Ia Tidak Tumbang Tumbang Dengan Semua Serangan Kakucu Yang Dilancarkan Kau Berapa Kali Aku Harus Menghajarmu Sampai Kau Jatuh Ucap Kakucu Yang Kesal Dengan Takemichi Di Sisi Lain Akun Tersenyum Aku Bertarung Samping Sampingan Bersama Takemichi Jadi Aku Tidak Akan Menunjukkan Diriku Yang Lama Dan Pengecut Jadi Majulah Sini Manorame Sion Ucap Akun Yang Sempoyongan Dan Masih Tak Berdiri Melawan Lotion Mendengar Itu Lotion Mulai Kesal Kepada Akun Kau Menjengkelkan Sekali Karakter Sampingan Mati Saja Kau Solusion Sembari Menerjang Akun Yang Ada Di Depannya Akun Mengatakan Bahwa Lotion Sangat Payah Karena Dia Memakai Senjata Di Tangannya Pukulan Seorang Lotion Pun Kali Ini Dapat Dihindari Oleh Akun Guys Setelah Menghindari Serangan Lotion Akun Memberikan Serangan Balasan Kepada Sion Kau Tidak Akan Sampai Puncak Dengan Cara Seperti Itu Dan Boom Satu Tunjuk Keras Akun Telak Mengenai Wajah Lotion Guys Pukulan Tersebut Akhirnya Bisa Menumbangkan Lotion Yang Memakai Senjata Di Tangannya Dan Sekarang Diumumkannya Atau Susendo Yang Telah Mengalahkan Madar Madar Rameshion Sepertinya Anggota Anggota Teratas Kita Memenangkan Pertarungan Mereka Keren Sekali Kalau Seperti Ini Kita Yang Akan Memenangkan Pertempuran Ini Ucap Salah Satu Member Dari Toman Generasi Kedua Yang Mulai Terangkat Semangat Mereka Sorakan Nama Toman Pun Dikumandangkan Dimana Mana Guys Toman 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 Di Saat Bersamaan Adegan Memperlihatkan Imaoshi Wakasa Yang Melawan Seisu Inui Waka Mengatakan Bahwa Toman Semangat Sekali Inui Berkata Bahwa Sekarang Dirinya Seperti Tidak Bisa Kalah Lalu Ia Pun Bertanya Kepada Waka Kenapa Ia Beralih Ke Kanto Manji Karena Sebelumnya Ia Bersama Dengan Senju Apa Terjadi Sesuatu Tanya Inui Lalu Waka Menjawab Siapa Yang Tahu Kau Dengar Saja Dari Orang Di Belakang Mu Itu Dan Pak Lambat Sekali Dengan Keras Seorang Benke Menampar Kepala Inui Sampai Terjatuh Waka Berapa Lama Kau Mau Ngurusin Anjing Kecil Ini Ucap Benke Kepada Wakasa Setelah Dipukul Jatuh Oleh Benke Inui Merasa Dirinya Terpojok Oleh Dua Legendaris Tersebut Waka Dan Benke Sekarang Ayo Kita Balikkan Keadaannya Dan Lenyapkan Semangat Toman Sekarang Juga Aku Tak Selembut Waka Jadi Bersiaplah Ucap Benke Yang Berada Di Depan Inui Koko Hanya Bisa Menyajikan Inui Dihajar Oleh Mereka Berdua Guys Dengan Raut Wajah Yang Sedikit Gelisah Di Saat Bersamaan Kita Melihat Duel Antara Sanzu Melawan Senju Senju Terlihat Mukanya Yang Sudah Babak Belur Kenapa Senju Ternyata Kau Tidak Sekuat Yang Aku Kira Ucap Haruchiyo Kepada Senju Senju Berkata Haruni Aku Terima Kekalahanku Kita Sudahi Saja Sampai Disini Kita Saling Bertarung Karena Kesalahanku Aku Menyesal Hari Itu Ketika Mikey Memberi Luka Luka Itu Aku Benar Benar Minta Maaf Dan Bang Satu Serangan Dengan Pipa Dilancarkan Sanzu Kepada Adiknya Sendiri Sampai Senju Terjatuh Di Tanah Guys Apapun Yang Terjadi Di Hari Itu Kau Tidak Akan Mengerti Apa Apa Tentang Itu Jawab Sanzu Dan Sekarang Diumum Mungkanya Kemenangan Sanzu Atas Senju Guys Wakil Kapten Sanzu Ngalahin Senju Keadaan Sudah Berubah Ucap Salah Satu Member Kato Manji Yang Kegirangan Melihat Kemenangan Wakil Pemimpin Mereka Melihat Hal Itu Takemichi Merasa Kesal Guys Sembari Berjalan Pergi Sanzu Mengatakan Bahwa Yang Dilakukan Senju Pada Saat Itu Hanyalah Sebuah Pemicu Dan Sekarang Situasi Berbalik Ketangan Geng Kanto Manji Kali ini Kita Menyaksikan Seisu Inui Yang Berhadapan Dengan Duo Legendaris Black Dragon Generasi Pertama Yaitu Waka Dan Benke Menyaksikan Perjuangan Inui Melawan Wakasa Dan Benke Koko Terlihat Khawatir Dan Mengingatkannya Bahwa Dia Bertanding Melawan Dua Petarung Tangguh Sendirian Kau Mau Melawan Kedua Legenda Itu Kau Sudah Berlebihan Tahu Ucap Koko Kepada Inui Berisik Jawab Inui Dengan Terlihat Kesal Seisu Inui Mendiratkan Pukulan Keras Kepada Benke Setelah Itu Dilanjutkan Pukulan Dan Juga Waka Membuatku Kesal Gimana Brahman Dan Kanto Manji Apa Ini Yang Diinginkan Shinichiro Entah Apa Yang Terjadi Kalian Ini Masih Black Dragon Generasi Pertama Sama Juga Denganku Di Dalam Diriku Aku Juga Masih Black Dragon Generasi Pertama Tak Ada Yang Berubah Dan Dengan Itu Aku Percaya Kepada Hanagaki Takemichi Karena Generasi Kedua Tokyo Manji Dan Yang Sama Itulah Sebabnya Aku Tak Akan Kalah Pada Kanto Manji Koko Merenungkan Tindakannya Dan Mengingat Bagaimana Dia Akan Menyelamatkan Inui Pada Saat Dibutuhkan Di Masa Mudanya Dia Memutuskan Untuk Tidak Melakukannya Setelah Menyadari Rencananya Yang Serakah Meski Ragu Ragu Dalam Arti Koko Berkata Aku Harus Apa Dulu Ketika Kami Masih Kecil Disinilah Tepatnya Aku Harus Menolongnya Tapi Kalau Saat Ini Itu Hanya Akan Menjadi Tindakan Yang Egois Selain Itu Aku Selalu Mempentingkan Akanesan Daripada Inui Kan Tidak Ada Jalan Kembali Setelah Ini Di Atas Peti Kemas Mikey Mengamati Keadaan Yang Semakin Buruk Di Pertempuran Dan Menginstrusikan Sujihanma Untuk Menyelesaikannya Mikey Berkata Sepertinya Pertempuran Ini Sudah Mulai Masuk Ke Bagian Inti Aku Serahkan Ini Padamu Mikey Menyerahkan Risanya Kepada Sujihanma Guys Siap Jawab Sujihanma Dengan Senang Hati Pertempuran Antara Anggota Toman Generasi Kedua Dan Kanto Manji Terus Berlangsung Hakai Dan Mitsuya Mengapresiasi Kemenangan Dari Shifuyo Atas Mochi Dan Akun Atas Sion Madarame Dan Tiba-tiba Hanma Mendekati Mereka Guys Yo Orang-orang Sekarat Ucap Hanma Kepada Mereka Berempat Tak Pikir Panjang Hanma Menantang Mereka Bermainlah Dengan Kujuga Jelas Hanma Kepada Mereka Bersamaan Dengan Itu Kita Melihat Pertarungan Antara Inui Melawan Waka Dan Benke Hurra Satu Pukulan Keras Benke Dihantamkan Kepada Inui Tepat Mengenai Kepalanya Tak Berhenti Disitu Waka Kemudian Melanjutkan Serangan Benke Dengan Menendang Tubuh Seisu Inui Melihat Hal itu Koko Terlihat Semakin Khawatir Melihat Koko Yang Tetap Berdiam Inui Berseru Kepada Koko Apa Yang Kau Lakukan Koko Bantu Aku Disini Kamu Satu Satunya Sahabatku Kan Mendengar Permintaan Inui Kepada Koko Semakin Gelisah Dalam Hati Dirinya Bertanya Tanya Kenapa Inui Meminta Bantuannya Padahal Sekarang Dia Adalah Musuh Tiba Tiba Ucapan Akane Muncul Di Dalam Fikiran Koko Akane Mengatakan Tidak Apa Sudah Cukup Terima Kasih Haji Mekun Mendengar Hal Itu Koko Mengoreksi Dirinya Sendiri Bahwa Selama Ini Dia Sudah Keras Kepala Lalu Terlihat Benkei Yang Bersiap Untuk Meninju Inui Sekali Lagi Seisu Inilah Akhir Untukmu Melihat Hal Itu Inui Berfikir Bahwa Kali Ini Dia Akan Ditumbang Dan Tiba Tiba Boom Satu Tunjuk Keras Hajime Kokonoi Didaratkan Kepada Benkei Sampai Mengakibatkan Benkei Terjatuh Di Tanah Melihat Aksi Dari Koko Tersebut Inui Merasa Legat Dan Senang Sungguh Orang Yang Menjengkelkan Ucap Koko Sementara Itu Pacin Menghampiri Mikey Yang Menonton Dari Atas Peti Kemas Pacin Berkata Kepada Mikey Bahwa Dia Orang Yang Akan Mengakhiri Hidupnya Lagi Menakulah Orang Yang Akan Mengakhiri Hidupmu Ucap Pacin Melihat Pacin Yang Menghampirinya Mikey Pun Berdiri Dengan Tatapan Yang Dingin Kepada Pacin Dan Duel Pun Tak Terhindarkan Lagi Guys Antara Mikey Melawan Pacin Yang Menghadapi Mikey Saat Ini Adalah Kuda Hitam Toman Salah Satu Anggota Pendiri Generasi Pertama Toman Yaitu Pacin Mereka Berdua Bersiap Untuk Duel Di Atas Peti Kemas Sembari Mengajar Para Pasukan Gantung Manci Pean Melihat Pacin Yang Akan Melawan Mikey Pean Langsung Mendukung Pacin Dirinya Pun Langsung Berceru Kepada Pacin Pacin Jangan Kalah Sama Mikey Lakukan Saja Apa Yang Biasa Kau Lakukan Di Hadapan Mikey Di Atas Peti Kemas Sembari Tersenyum Pacin Mengatakan Bahwa Waktu Pertama Kali Dia Menantang Mikey Adalah Saat Kelas 1 Melihat Pacin Yang Akan Serius Melawannya Mikey Pun Bersedia Menerima Tantangan Pacin Mau Mati Pak Kalau Gitu Sini Maju Ucap Mikey Sembari Melepaskan Jaket Kanto Manjinya Ikuzo Pean Melancarkan Serangan Lebih Dulu Kepada Mikey Sementara Itu Mitsuya Dan Chifuyu Menangani Hanma Yang Sudah Mengalahkan Hakai Dan Akun Mitsuya Chifuyu Kalian Gak Bisa Jadi Sedikit Lebih Menghibur Ucap Hanma Yang Sudah Menubahkan Hakai Dan Akun Terlihat Hakai Dan Akun Sudah Tumbang Di Belakang Hanma Chifuyu Merasa Bahwa Keadaan Semakin Memburuk Dengan Kemunculan Hanma Ketika Mereka Semua Sudah Lelah Kemudian Scene Pun Berganti Dengan Memperlihatkan Benkei Yang Meninju Dengan Keras Hajime Kokonoi Boom Bukannya Kau Ini Anggota Gantumanji Harusnya Kau Berada Di Sisiku Apa Yang Kau Lakukan Sialan Tanya Benkei Yang Kesal Kepada Koko Kokonoi Yang Masih Berdiri Menjawab Benkei Bahwa Hajime Kokonoi Sudah Resmi Undur Diri Dari Gantumanji Lalu Wakasa Dengan Tenang Melihat Situasi Yang Sedang Terjadi Inui Meminta Maaf Kepada Koko Karena Sudah Melibatkannya Koko Menjawab Harusnya Dia Yang Meminta Maaf Kepada Inui Karena Dia Selalu Melihat Akane San Dalam Diri Inui Koko Tidak Bisa Menerimanya Dia Tidak Bisa Terima Kalau Akane Sudah Wafat Dan Itulah Alasannya Koko Lari Dan Lebih Mudah Bagi Koko Untuk Percaya Jika Uang Adalah Jawaban Dari Segalanya Tapi Meski Begitu Kau Tidak Akan Pernah Menyerah Padaku Dan Selalu Mengikutiku Jadi Aku Akan Melupakan Akane San Dan Mulai Saat Ini Aku Akan Menyerahkan Diriku Padamu Jelas Koko Kepada Inui Seisu Inui Mengatakan Bahwa Lawan Mereka Adalah Legenda Hidup Virasat Inui Mengatakan Bahwa Mereka Tidak Akan Menang Dalam Pertarungan Ini Jadi Kau Yakin Kalau Kau Ada Di Sisiku Sama Saja Kau Bertaruh Pada Kuda Yang Salah Kau Tahu Itu Ucap Inui Dengan Membalas Kata-kata Koko Sebelumnya Bahwasannya Dirinya Mengatakan Kalau Mengikuti Mikey Sama Saja Dia Bertarung Kuda Yang Menang Lalu Koko Berseru Hanya Seorang Teman Sejati Yang Bisa Mengendarai Kuda Itu Benar Dan Sekarang Inui Dan Koko Sudah Bersiap Guys Untuk Jatuh Ke Neraka Bersama Siap Untuk Kalah Melawan Dua Legendaris Yang Berada Di Depannya Yaitu Waka Dan Benke Kemudian Sin pun Kembali Memperlihatkan Pertarungan Antara Mikey Melawan Pacin Mikey Berkat Kau Aku Bersemangat Begini Ucap Pacin Dengan Wajah Yang Cukup Memar Pacin Mendaratkan Pukulannya Kepada Mikey Akan Tapi Mikey Dengan Mudah Menghindarinya Semangat Pacin Saat Ini Sama Seperti Waktu Mikey Dulu Mengundangnya Ke Toman Dan Boom Mikey Membalas Serangan Pacin Tepat Mengenai Perutnya Yang Mengakibatkan Pacin Terlihat Semakin Kesakitan Dan Sama Seperti Waktu Itu Ketika Aku Mengikutimu Membuat Toman Jadi Lebih Baik Mikey Ucap Pacin Sembari Memberikan Pukulannya Lagi Kepada Mikey Sebelum Pukulan Pacin Mengenainya Mikey Terlebih Dulu Memberikan Tendangan Nuklir Kepada Pacin Boom Dan Sangat Tak Terduga Guys Tubuh Pacin Masih Kuat Berdiri Setelah Menerima Tendangan Keras Dari Mikey Tersebut Orang Orang Dari Kato Manji Yang Melihat Hal Itu Bertanya Tanya Kenapa Pacin Tidak Tumbang Dengan Serangan Pemimpin Mereka Yang Terkenal Bisa Menumbahkan Seseorang Dengan Sekali Serang Oi Ada Apa Dengan Orang Kuat Setelah Terkena Tendangan Kapten Payan Yang Melihat Pertarungan Tersebut Khawatir Dengan Keadaan Pacin Dan Meneteskan Air Matanya Sembari Masih Menahan Kaki Mikey Di Tubuhnya Pacin Berkata Aku Tidak Tidak Tahu Apa Rencanamu Bagiku Selama Kau Tersenyum Aku Tidak Peduli Apapun Resikonya Dan Sampai Saat Ini Aku Sudah Melakukan Yang Terbaik Untuk Membuatmu Tetap Tersenyum Karena Kami Semua Menyayangimu Mikey Kau Bersenang Senang Kali Ini Terlihat Tubuh Pacin Yang Semakin Melemah Guys Payan Terlihat Merasa Sedih Akan Hal Itu Dan Akhirnya Pacin Ditumbangkan Oleh Mikey Dengan Menyentuh Hati Pacin Terjatuh Dan Saat Ini Toman Berada Di Situasi Yang Semakin Memburuk Sementara Itu Dibelihatkan Chifuyu Yang Akan Menerjang Hanma Dengan Serangannya Akan Tetapi Tangan Panjang Hanma Dengan Mudah Menjangkau Chifuyu Dengan Keras Hanma Meninju Wajah Chifuyu Dan Akhirnya Chifuyu Pun Dapat Ditumbangkannya Sama Seperti Yang Lainnya Hakai Akun Dan Mitsuya Tumbang Dengan Hanma Tersapu Bersih Ucap Suji Hanma Dengan Merasa Senang Takemichi Semakin Khawatir Dengan Apa Yang Terjadi Guys Pacin Mitsuya Dan Yang Lainnya Semuanya Tumbang Melihat Takemichi Yang Mengkhawatirkan Orang Lain Kakucho Langsung Menderetkan Serangannya Kepada Takemichi Jangan Berpaling Dariku Ucap Kakucho Akibat Antaman Tersebut Wajah Takemichi Terlihat Semakin Memar Guys Lalu Diperlihatkan Peian Yang Marah Melihat Pacin Yang Tumbang Di Depannya Peian Memanggil Nama Mikey Dengan Keras Dan Disana Terlihat Peian Dan Kawata Bersaudara Smiley Dan Angri Yang Siap Untuk Melawan Mikey Turun Kesini Ucap Peian Kamilah Lawanmu Selanjutnya Lanjut Smiley Yang Juga Menantang Mikey Sementara Itu Boom Satu Tinju Crash Benke Didaratkan Kepada Inui Tinju Benke Telak Mengenai Perut Inui Yang Mengibatkan Inui Tumbang Setelah Itu Waka Berjalan Menghampiri Koko Sembari Memegang Bunda Koko Waka Berkata Tapi Sebagai Lawan Kami Kalian Melahukannya Dengan Baik Dan Tak Terduga Waka Sudah Menyerang Koko Dengan Cepat Yang Mengibatkan Dirinya Juga Tumbang Dengan Waka Kini Koko Dan Inui Tumbang Melawan Duo Legendaris Waka Dan Benke Para Pasukan Kanto Manji Semakin Bersemangat Melihat Waka Dan Benke Yang Menjatuhkan Inui Dan Koko Legenda Hidup Menang Luar Biasa Mereka Kehilangan Setengah Jagoan Mereka Seru Anggota Kanto Manji Yang Kegirangan Takemichi Yang Melawan Kakucho Semakin Khawatir Sial Mereka Semua Tumbang Apa Yang Harus Kulakukan Tanya Takemichi Dalam Hati Lalu Sin pun Berganti Ke Pertempuran Antara Mikey Melawan Pean Dan Kawata Bersaudara Smiley Dan Angri Dengan 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 Wajah Yang Sudah Babak Belur Smiley Mendaratkan Pukulannya Kepada Mikey Mikey Seru Smiley Dan Boom Sebelum Pukulan Smiley Mengenai Mikey Lebih Dulu Tendangan Kuat Mikey Telak Mengenai Smiley Yang Mengakibatkan Dirinya Terpental Jauh Ke Belakang Dan Kita Melihat Bagaimana Mikey Sudah Menumbangkan Smiley Dan Pean Guys Dan Sekarang Tinggal Angri Sudah Berakhir Untukmu Angri Ucap Mikey Yang Akan Melawan Angri Takemichi Yang Melihat Temannya Ditumbangkan Oleh Mikey Dirinya Terlihat Semakin Khawatir Dan Boom Satu Tenju Keras Kakucu Telak Mengenai Takemichi Kau Lihat Kemana Brengsek Akibat Pukulan Kakucu Itu Takemichi Terlempar Beberapa Meter Ke Belakang Lagi Takemichi Terlempar Sampai Keril Kereta Api Guys Takemichi Semakin Frustasi Dengan Apa Yang Sudah Terjadi Dalam Hati Takemichi Berkata Apa Ini Tindakan Yang Ceroboh Kami Kalah Itu Semua Karena Aku Takemichi Menyalahkan Dirinya Sendiri Atas Semua Yang Terjadi Dan Ketika Tangan Takemichi Tidak Sengaja Menyentuh Rel Kereta Api Sebuah Penglihatan Masa Depan Muncul Terlihat Kereta Yang Sedang Melaju Kencang Dan Semua Teman Temannya Mati Terlindas Kereta Dan Peti Kemas Chifuyo Chifuyo Hakai Smiley Dan Angri Bahkan Mitsuyo Dan Di saat Itu Sanzu Berkata Mereka Sangat Menyebalkan Jadi Kubunuh Mereka Semua Sekaligus Sanzu Membunuh Mereka Semua Yang Dia Anggap Menyebalkan Dan Mengganggu Dalam Hati Takemichi Bertanya Apa Itu Sebuah Penglihatan Lain Dan Sanzu Akan Membunuh Semuanya Penglihatan Mengingatkan Pun Sekarang Muncul Keadaan Jadi Semakin Memburuk Bagi Toman Vision Lain Muncul Di hadapan Takemichi Sebuah Kereta Api Yang Melaju Kencang Menghantam Peti Kemas Yang Mengibatkan Banyak Korban Dari Kedua Belah Pihak Baik Toman Generasi Kedua Maupun Pasukan Dari Kanto Manji Mitsuyo Tertimpa Peti Kemas Yang Mengibatkannya Mati Dengan Mengenaskan Darah Bercucuran Dimana Mana Kemudian Chifuyu Dan Hake Juga Dengan Kondisi Yang Mengenaskan Sanzu Membunuh Mereka Semua Yang Menjengkelkan Baginya Kejam Dan Saiko Ini Sanzu Guys Takemichi Yang Frustasi Pun Berteriak Dekat Keras Kemudian Ia Pun Mencoba Menyentuh Rel Kereta Api Sekali Lagi Dan Tidak Terjadi Apa Apa Karena Penasaran Dengan Penglihatannya Kali Ini Sanzu Memanfaatkan Rel Kereta Dan Membunuh Semuanya Ini Gawat Seru Takemichi Sembari Menoleh Ke arah Pelintasan Kereta Api Kakucho Terlihat Bertanya Tanya Dengan Tingkah Takemichi Tersebut Dia Menyadari Bahwa Haruchiyo Telah Memanipulasi Rel Kereta Api Untuk Membunuh Semuanya Dan Takemichi Pun Memutuskan Lari Dari Duelnya Dengan Kakucho Untuk Menghentikan Kejadian Mengerikan Itu Kakucho Yang Dilawan Takemichi Memerintahkannya Untuk Kembali Ke Pertarungan Mereka Takemichi Menyuruh Kakucho Untuk Jangan Mengikutinya Karena Itu Sangat Berbahaya Hah Apa Kau Sedang Bercanda Di Situasi Begini Ucap Kakucho Takemichi Tak Menghiraukan Kakucho Dan Terus Berlari Dalam Hati Takemichi Mengatakan Bahwa Ini Sangat Buruk Vision Yang Dia Lihat Pasti Sedang Terjadi Saat Ini Dan Jika Takemichi Tidak Menghentikan Sanzu Semua Orang Akan Mati Vision Itu Terjadi Ketika Takemichi Menyentuh Rail Keretanya Artinya Sekarang Sanzu Sedang Berada Di Ujung Rail Kereta Tersebut Kakucho Yang Terus Mengejar Takemichi Berkata Kau Fikir Kau Mau Kemana Takemichi Menjawab Tolong Biarkan Aku Kali Apapun Yang Terjadi Takemichi Harus Menghentikannya Dan Kakucho Pasti Tidak Percaya Jika Takemichi Menjelaskannya Dan Tiba-tiba Tangan Kakucho Pun Dapat Meraih Takemichi Ia Pun Melemparkan Takemichi Kebelakang Dengan Kekuatannya Katakan Padaku Apa Yang Terjadi Takemichi Tanya Kakucho Takemichi Yang Semakin Geram Menyuruh Kakucho Untuk Minggir Aku Tidak Akan Membiarkan Kakucho Kalau Aku Tidak Pergi Sekarang Semua Orang Akan Mati Ucap Takemichi Kepada Kakucho Di Dalam Gerbong Kemudi Kereta Sanzu Berusaha Menyalakan Keretanya Guys Apa Begini Apa Mereka Tidak Bisa Membuat Ini Lebih Mudah Apa Pencet Ini Oh Jalan Dan Akhirnya Sanzu Bisa Menyalakan Mesin Keretanya Guys Diluar Sanzu Mendengar Suara Orang Yang Memanggilnya Ia Pun Melihat Keluar Dan Benar Disana Sudah Berdiri Takemichi Dan Kakucho Sebuah Ekspresi Raut Wajah Sanzu Menunjukkan Ia Terkejut Dengan Takemichi Dan Kakucho Yang Bisa Menghampirinya Hanagaki Kakucho Kenapa Kalian Disini Disana Kakucho Terkejut Dengan Apa Yang Dia Lihat Hal Itu Sama Dengan Apa Yang Takemichi Bicarakan Kepadanya Takemichi Mengatakan Bahwa Dia Tahu Akal Akalan Sanzu Sanzu Aku Tahu Akal Akalan Mu Ucap Takemichi Kepada Sanzu Dasar Kotoran Menjengkelkan Jawab Sanzu Dengan Kesal Lalu Kakucho Berkata Kepada Takemichi Bahwa Dia Akan Membantunya Kali Ini Takemichi Aku Akan Membantumu Kita Akan Berdamai Sampai Kita Membantai Sanzu Jelas Kakucho Yang Sudah Mempercayai Takemichi Dan Sekarang Mereka Bersiap Untuk Melawan Sanzu Kali Ini Teman Masa Kecil Comeback Kembali Untuk Menghentikan Sanzu Beberapa Saat Sebelum Takemichi Dan Kakucho Menghadapi Haruchiyo Takemichi Mengungkapkan Bahwa Haruchiyo Berencana Membunuh Semua Orang Dengan Memanipulasi Rail Kereta Api Kakucho Menghadang Takemichi Awas Kakucho Kalau Aku Enggak Pergi Sekarang Semua Orang Akan Mati Ucap Takemichi Kakucho Terlihat Bertanya Tanya Guys Apa Maksud Dari Takemichi Tersebut Takemichi Terkejut 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 Bahwa Takemichi Secara Akurat Memprediksi Skema Haruchiyo Dan Bertanya Tanya Bagaimana Dia Bisa Tahu Tentang Rencananya Kakucho Bertanya Apakah Takemichi Adalah Seorang Peramal Takemichi Dan Bahkan Haruchiyo Terdiam Sanzu Apa Yang Kau Lakukan Disini Tanya Takemichi Kepada Sanzu Hanagaki Kakucho Kalian Sedang Apa Disini Tanya Sanzu Kembali Kakucho Mengatakan Bahwa Itu Persis Seperti Yang Takemichi Katakan Bagaimana Kau Bisa Tahu Takemichi Bahkan Aku Yang Ada Di Pihaknya Tidak Tahu Apa Tentang Ini Kau Sungguh Orang Yang Aneh Apakah Kau Ini Peramal Ucap Kakucho Kepada Takemichi Setelah Haruchiyo Membocorkan Bahwa Dia Telah Mengunjungi Galangan Kapal Sebelum Pertempuran Untuk Menyusun Sebuah Rencananya Dimana Dia Akan Memindahkan Kereta Dari Rail Pada Waktu Yang Tepat Untuk Menabrak Kerumunan Anggota Toman Dan Kanto Manji Gang Dan Membunuh Mereka Kakucho Memperingatkan Bahwa Gang Kanto Manji Juga Akan Dirugikan Dalam Prosesnya Tetapi Haruchiyo Tidak Peduli Tentang Mereka Baik Teman Atau Musuh Dan Hanya Peduli Pada Mikey Sejak Kami Memutuskan Disinilah Tempat Pertarungan Kita Aku Sudah Datang Kesini Beberapa Kali Jadi Aku Bikin Sebuah Rencana Membuat Kereta Ini Keluar Dari Jalur Saat Yang Tepat Melindah Semuanya Dan Membunuh Mereka Jelas Sanzu Kepada Kakucho Dan Takemichi Kakucho Berkata Apa Kau Memahami Konsekuensi Dari Rencanamu Itu Semua Orang Akan Mati Bukan Cuma Berdampak Pada Toman Tapi Kan Toman Juga Kau Tahu Itu Lalu Sanzu Menjawab Aku Tidak Peduli Siapa Teman Atau Musuhku Terkecuali Mikey Mereka Semua Cuma Sekelombok Orang Orang Pengganggu Aku Tak Akan Membiarkan Menghalangiku Lalu Sanzu Turun Dari Kereta Sembari Mengeluarkan Katananya Guys Dan Berlari Bersiap Untuk Menebas Melihat Sanzu Yang Akan Menyerang Mereka Takemichi Berkata Maju Sanzu Kami Berdua Akan Menghentikan mu Disini Bahaya Takemichi Seru Kakucho Yang Berlari Dan Mendorong Takemichi Dan Bus Satu Ayunan Katana Sanzu Dilancarkan Kepada Mereka Takemichi Terlihat Kaget Dengan Sanzu Yang Menggunakan Katana Sanzu Benar Benar Ingin Membunuh Mereka Berdua Dan Tebasan Katana Sanzu Tersebut Mengenai Tangan Kakucho Jadi Haruchiyo Menghunus Katana Dia Menyerbu Ke arah Mereka Tetapi Kakucho Memblokir Takemichi Dari Serangan Itu Dan Mengenai Lengan Kirinya Aku Menebas Takemichi Barusan Seperti Yang Aku Harapkan Darimu Kakucho Ucap Sanzu Takemichi Meminta Maaf Kepada Kakucho Karena Dia Menyelamatkannya Dan Membuat Tangan Kakucho Terkena Tebasan Sanzu Dengan Marah Kakucho Bertanya Apakah Haruchiyo Menganggap Mucho Sebagai Pengganggu Juga Dan Apakah Dia Membunuh Dengan Katana Yang Sama Haruchiyo Tidak Menjawab Apa Mucho Juga Pengganggu Bagimu Apakah Kau Memakai Katana Itu Untuk Membunuh Mucho Sanzu Terlihat Diam Dan Tidak Menjawab Pertanyaan Kakucho Yang Menandakan Dia Adalah Dalang Dari Pembunuhan Mucho Sanzu Aku Tidak Pernah Menyukaimu Sejak Kita Di Tenjiko Ucap Kakucho Kepada Sanzu Haruchiyo Lalu Sanzu Mengarahkan Katananya Kepada Kakucho Sembari Berkata Begitu Pula Aku Aku Tidak Pernah Menyukaimu Mereka Berdua Bersiap Untuk Bertarung Guys Ikuzo Kakucho Seru Sanzu Yang Akan Menerjang Kakucho Paju Pertarungan Antara Kakucho Versus Sanzu Tak Terelakkan Lagi Sanzu Menebaskan Katananya Kepada Kakucho Akan Tapi Kakucho Menggunakan Seragam Kanto Manjinya Untuk Mengelabui Sanzu Dan Boom Satu Tinju Keras Kakucho Telak Mengenai Muka Sanzu Setelah Itu Kita Dibeliharkan Flashback Seorang Kakucho Terjadi Kecelakaan Saat Kakucho Kelas 3 SD Kecelakaan Tersebut Menewaskan Semua Anggota Keluarga Kakucho Dan Hanya Kakucho Yang Selamat Kakucho Membuang Nama Keluarganya Dan Berpikir Kalau Dia Bisa Hidup Sendiri Lalu Sin pun Kembali Lagi Kepertarungan Dimana Sanzu Memberikan Tebasan Kepada Kakucho Dan Kakucho Terlihat Bisa Menghindari Serangan Sanzu Tersebut Begitulah Sampai Aku Bertemu Dengan Izana Serta Bertemu Dengan Takemichi Lagi Ucap Kakucho Dan Boom Satu Tinju Keras Kakucho Lagi Telak Mengenai Wajah Sanzu Harusyo Dan Saat Ini Kakucho Akan Bertarung Untuk Takemichi Sanzu Terlihat Bersiap Lagi Untuk Memberikan Serangannya Kepada Kakucho Dan Bus Satu Tebasan Sanzu Dilansarkan Kepada Kakucho Lalu Kakucho Mengatakan Bahwa Ini Bukan Kehidupan Yang Buruk Dan Pedang Sanzu Tersebut Berhasil Menebas Kakucho Dengan Serangan Sanzu Yang Mengenai Kakucho Tersebut Kakucho Terlihat Jatuh Di Hadapan Sanzu Harusyo Takemichi Terkejut Melihat Hal Itu Takemichi Pun Langsung Berlari Menghampiri Kakucho Dan Melihat Keadaan Kakucho Kakucho Berkata Kepada Takemichi Bahwa Dia Tidak Apa Dan Luka Yang Ia Terima Tidak Begitu Dalam Kakucho Terlihat Menutupi Luka Dari Serangan Katana Sanzu Jadi Kakucho Jatuh Berlutut Setelah Dia Diserang Oleh Harusyo Meskipun Demikian Dia Meyakinkan Takemichi Bahwa Dia Baik Baik Saja Dan Luka Yang Ditimbulkan Harusyo Tidak Dalam Setelah Itu Dia Mengingatkan Takemichi Bahwa Sudah Bisa Berjalan Harusyo Mengoperasikan Kereta Untuk Bergerak Maju Dan Mengenang Hari Ketika Dia Bersumpah Setia Kepada Mikey Untuk Menghormati Semua Yang Tersisa Dari Seorang Teman Sembari Mengoperasikan Kereta Sanzu Berkata Entah Apa Yang Akan Terjadi Disana Itu Tidak Penting Aku Tidak Akan Membiarkan Siapapun Mendapatkan Sang Raja Kemudian Diperlihatkan Flashback Jio Yang Menghadap Sang Raja Yaitu Mikey Mikey Saat Kau Terjatuh Lebih Dalam Kedalam Kegelapan Aku Tidak Keberatan Jika Kau Membunuhku Di Sepanjang Jalan Akan Kuberikan Sisa Hidupku Hanya Untukmu Karena Akulah Satu Satunya Temanmu Mikey Lalu Sin pun Kembali Lagi Dengan Memperlihatkan Takemichi Yang Tiba-tiba Menaiki Kereta Dan Menahannya Harusyo Membelah Dan Sedih Atas Rencananya Yang Bocor Saat Dia Berpendapat Bahwa Dia Belum Memberitahu Siapapun Tentang Itu Di Dalam Kereta Takemichi Langsung Menahan Sanzu Dengan Kekuatannya Sanzu Mengatakan Bahwa Keretanya Sudah Jalan Dan Tidak Ada Yang Bisa Takemichi Lakukan Sekarang Bacot Entah Apa Rencanamu Itu Gila Jawab Takemichi Sanju Menyuruh Takemichi Untuk Melepaskannya Berisik Aku Akan Membunuhmu Lagipula Bagaimana Kau Bisa Tahu Rencanaku Aku Tidak Memberitahu Siapa Siapa Tentang Ini Tanya Sanzu Sial Aku Akan Menghintikanmu Entah Apapun Yang Terjadi Jawab Takemichi Setelah Itu Kakucho Juga Naik Ke Kereta Menunduk Takemichi Ucap Kakucho Kakucho Berjiap Untuk Memberikan Serangan Kepada Sanzu Menggunakan Kunci Pas Atau Kunci Inggris Dan Bang Ketika Takemichi Langsung Menunduk Dengan Cepat Kakucho Memberikan Serangannya Kepada Sanzu Dan Serangan Tersebut Telak Mengenai Kepala Sanzu Haruchiyo Setelah Itu Kakucho Menyuruh Takemichi Untuk Cepat Menginjak Rem Keretanya Takemichi Pun Langsung Mencari Rem Kereta Tersebut Di saat Takemichi Bingung Mencari Rem Keretanya Yang Mana Vision Takemichi Tiba-tiba Muncul Dimana Sanzu Haruchiyo Yang Menusuknya Dari Belakang Menggunakan Sebuah Katana Dari Penglihatannya Tersebut Mau Bagaimanapun Juga Dia Harus Menghindari Serangan Sanzu Dan Benar Sanzu Dengan Cepat Menyerang Takemichi Dari Belakang Menggunakan Katananya Dan Push Dengan Cepat Takemichi Langsung Bisa Menghindari Serangan Sanzu Dan Sanzu Terlihat Sangat Terkejut Dengan Takemichi Yang Bisa Menghindari Serangan Tiba-tibanya Padahal Seorang Sanzu Menyerang Takemichi Dari Titik Butanya Sembari Melihat Takemichi Sanzu Berkata Apa Ada Kemungkinan Kau Juga Pelompat Waktu Mendengar Pertanyaan Dari Sanzu Yang Mengerti Tentang Pelompatan Waktu Takemichi Terlihat Sangat Terkejut Guys Jadi Disini Sanzu Pertanya Apakah Takemichi Juga Seorang Pelompat Waktu Melihat Takemichi Yang Dalam Bahaya Kakucho Tidak Tinggal Diam Saja Dirinya Langsung Menerjang Sanzu Harusyo Dan Mendorong Keluar Dari Kereta Dan Sanzu Akhirnya Dikeluarkan Dari Kereta Oleh Seorang Kakucho Kau Bisa Membuat Yang Berhenti Takemichi Ucap Kakucho Akan Kuhentikan Jawab Takemichi Takemichi Dan Kakucho Bekerja sama Untuk Mengalahkan Sanzu Harusyo Tapi Keretanya Masih Berjalan Bencana Besar Pun Akan Terjadi Apabila Takemichi Tidak Bisa Menghentikan Keretanya Guys Terlihat Kereta Yang Berjalan Dengan Begitu Cepat Sembari Melihat Ke arah Depan Kakucho Berseru Ini Buruk Takemichi Dengan Kecepatan Segini Keretanya Akan Anjlok Di Persimpangan Itu Kakucho Memperingatkan Takemichi Bahwa Kereta Akan Tergelincir Di Persimpangan Jika Mereka Gagal Menghentikannya Takemichi Panik Saat Dia Kesulitan Menemukan Rem Dan Meminta Bantuan Kakucho Sial Aku Tidak Tahu Remnya Yang Mana Dalam Hati Takemichi Mengatakan Jika Keretanya Keluar Jalur Semuanya Bisa Gawat Itu Akan Menabrak Dan Membuat Semua Orang Terbunuh Sembari Menahan Luka Yang Diberikan Kakucho Sanzu Berkata Sudah Terlambat Kereta Akan Berhenti Dengan Cepat Takemichi Berteriak Mohon Berhentilah Sial Aku Tidak Bisa Menemukan Remnya Kakucho Bantu Aku Kakucho Terluka Parah Takibat Serangan Harucho Yang Membuat Takemichi Memerintahkan Semua Orang Di Halaman Untuk Menjauh Luka Bekas Tebasan Sanzu Ternyata Selama Ini Lukanya Sedalam Itu Ucap Takemichi Dalam Hati Takemichi Mulai Kemanikan Lagi Sialan Kita Nggak Bakal Selamat Ucap Takemichi Dan Kalau Terus Seperti Ini Akhir Yang Mengerikan Itu Akan Terjadi Menyingkirlah Semuanya Takemichi Turun Dari Kereta Kalau Tidak Dia Mati Bersamanya Tapi Takemichi Menemukan Rem Tempat Waktu Takemichi Kau Harus Lompat Dari Kereta Ini Atau Kau Juga Akan Mati Ucap Kakuchu Sembari Menahan Luka Tebasan Dari Sanzu Aku Nggak Apa Kau Lompat Kaku Apa Ini Rem Ucap Takemichi Takemichi Menemukan Sebuah Tuas Yang Menurut Itu Adalah Rem Keretanya Anggota Toman Dan Kanto Manji Melihat Kereta Yang Melaju Ke Arah Mereka Apa Kereta Ucap Member Toman Dan Kanto Manji Takemichi Berseru Pastinya Aku Akan Menghentikan Kereta Ini Aku Nggak Bakal Nyerah Sembari Meretaskan Air Matanya Kakuchu Berkata Bahwa Takemichi Mementingkan Orang Lain Sebelum Dirinya Sendiri Dan Kakuchu Iri Pada Teman Taman Takemichi Takemichi Meyakinkan Bahwa Dia Akan Menghentikan Kereta Dengan Segala Cara Tetapi Kakuchu Mengusirnya Dan Bersikeras Bahwa Dia Akan Melakukannya Sendiri Minggir Takemichi Biar Aku Saja Ucap Kakuchu Akan Tetapi Takemichi Tidak Mau Untuk Minggir Dan Mengajak Kakuchu Untuk Menghentikan Keretanya Bersama Kakuchu Menilai Bahwa Sanya Takemichi Tidak Mau Minggir Ia Pun Menarik Takemichi Dan Melemparnya Keluar Dari Kereta Bahkan Dia Adalah Salah Satu Dari Kita Ucap Kakuchu Dan Bus Takemichi Pun Terlempar Keluar Dari Kereta Akanku Bawa Sanzu Untuk Mu Ucap Kakuchu Sembari Tersenyum Kepada Takemichi Kakuchu Takemichi Pun Terlempar Keluar Dan Terguling Guling Di Tanah Kakuchu Menyelamatkan Takemichi Lagi Sembari Berusaha Menghentikan Keretanya Kakuchu Berkata Akanku Buat Kematianku Menjadi Berguna Lalu Kakuchu Juga Berseru Aku Pasti Akan Menghentikan Kereta Ini Keretanya Masih Semua Orang-orang Di Penempuran Terkejut Melihat Adanya Sebuah Kereta Yang Melaju Ke Arah Mereka Oi Oi Sial Keretanya Ke Arah Kita Ucap Member Gantumanji Mereka Yang Berada Di Perlintasan Rail Berusaha Melarikan Diri Menjauh Dari Rail Kereta Api Mitsuya Dan Chifuyu Masih Melihat Ke Arah Kereta Dan Bertanya Tanya Apa Itu Remnya Tidak Berfungsi Sial Apa Nggak Bekerja Ucap Kakucu Yang Terlihat Panik Kereta Terus Bergerak Maju Namun Sebuah Penampakan Kurokawa Izana Tiba-tiba Muncul Dia Adalah Salah Satu Orang Yang Sangat Kakucu Hormati Kau Masih Saja Ceroboh Seperti Biasanya Yah Itulah Yang Membuat Menjadi Dirimu Ucap Izana Izana Berkomentar Tentang Perlaku Sembrono Kakucu Dan Membantunya Aku Akan Membantumu Kakucu Ucap Izana Kepada Kakucu Setelah Izana Membantu Kakucu Tiba-tiba Rem kereta Langsung Berfungsi Sanzu Dan Takemichi Yang Melihat Keretanya Mulai Berhenti Mereka Berdua Terkejut Dan Akhirnya Kereta Pun Bisa Dihentikan Kau Bercanda Kan Ucap Sanzu Yang Melihat Kereta Yang Tiba-tiba Bisa Berhenti Keretanya Berhenti Ini Sebuah Keajaiban Luar Biasa Kakucan Seru Takemichi Sembari Berlari Menghambari Kakucu Dan Tiba-tiba Takemichi Menemukan Kakucu Yang Terluka Parah Dan Tidak Sadarkan Diri Guys Untuk Menyelamatkan Sawa Semua Orang Kakucu Mengorbankan Nyawanya Sendiri Akhirnya Kereta Bisa Berhenti Mitsuya Terlihat Masih Berhentanya Apa Yang Sedang Terjadi Hake Yang Ada Disampingnya Berkata Bahwa Ini Bisa Saja Menjadi Bencana Lalu Diberlihatkan Mikey Yang Juga Melihat Ke Arah Kereta Yang Berhenti Dengan Ada Lirih Mikey Menyebut Nama Sanzu Mikey Pun Berseru Memeritakan Semua Pasukan Kanto Manji Kalian Semua Buat Apa Kalian Melamun Toman Generasi Kedua Sudah Di Ujung Tombak Jangan Tunjukkan Belas Kasih Pada Mereka Mending Dengar Perintah Dari Mikey Pemimpin Kanto Manji Semua Anggota Kanto Manji Langsung Bersorak Sial Gak Ada Jalan Kembali Buat Kita Ucap Payan Dan Angri Yang Terlihat Sudah Kelelaan Sementara Itu Di Kereta Terlihat Takemichi Yang Tergejut Dengan Kondisi Kakucho Sebuah Kondisi Dimana Kakucho Sekarang Sudah Tak Sadarkan Diri Akibat Tebasan Dari Sanju Takemichi Menemukan Kakucho Tidak Sadarkan Diri Di Dalam Kereta Dan Membangunkannya Tetapi Tidak Berhasil Kakuchan Kau Tidak Boleh Mati Dulu Bahkan Aku Belum Berterima Kasih Padamu Terima Kasih Sudah Menyelamatkanku Atau Terima Kasih Sudah Menyelamatkan Nyawa Semua Orang Kakuchan Takemichi Menangis Melihat Keadaan Kakucho Karena Takemichi Juga Belum Sempat Berterima Kasih Atas Pengorbanannya Lalu Dibelihatkan Seseorang Memakai Katana Yang Berjalan Menghampiri Takemichi Tak lain Ia adalah Sanzu Haruchiyo Pada Saat Yang Sama Mitsuya Melihat Haruchiyo Berjalan Ke arah Mereka Dan Memperingatkan Takemichi Takemichi Lihat Belakangmu Sanzu Kembali Dengan Katananya Sanzu Terus Menghampiri Takemichi Dirinya Terlihat Sangat Kesal Kali Ini Mitsuya Sangat Kaget Ketika Melihat Sanzu Yang Membawa Katana Kau Benar Benar Menghancurkan Ransanaku Hanagaki Takemichi Kau Mati Sekarang Ucap Sanzu Kepada Takemichi Sembari Menodongkan Katananya Melihat Sanzu Yang Menghampirinya Takemichi Terlihat Emosi Dan Boom Takemichi Menyerangnya Tapi Lebih Dulu Tendangan Sanzu Dapat Menjangkau Takemichi Akibat Tendangan Dari Sanzu Yang Telak Mengenainya Takemichi pun Langsung Terjatuh Di Tanah Mitsuyo Terlihat Khawatir Dengan Takemichi Haruchiyo Menghunus Pedangnya Mengatakan Kepadanya Bahwa Dia Tidak Memiliki Peluang Untuk Menang Melawan Mikey Dan Bersiap Untuk Menyerang Sembari Cara Tiba-tiba Tiba-tiba Dari Kejauhan Terlihat Seseorang Yang Mengendarai Sepeda Botor Dengan Kencang Melewati Kerumunan Para Anggota Kanto Manji Dan Toman Generasi Kedua Yang Sedang Bertarung Ada Apa Hanagaki Apa Ini Sungguh Akhir Bagimu Ucap Orang Itu Dengan Kegerangan Sekilas Sanzu Juga Melihat Pengendara Montor Tersebut Yang Mengarah Menuju Dia Dan Takemichi Dan Bus Dengan Sangat Brutal Dan Psycho Orang Itu Melemparkan Montor Sangat Gila Ini Orang Dan BOOM Motor Tersebut Ditabrakkan Kepada Sanju Haruchiyo Yang Akan Menembas Takemichi Dan Telak Mengenai Tubuh Haruchiyo Takemichi Sangat Tidak Percaya Melihat Hal Ini Dikejutkan Oleh Seorang Yang Datang Kepertempuran Dan Menyelamatkannya Dan Orang Itu Adalah Taiju Shiba Boss Dari Black Dragon Generasi Ke Sepuluh Yang Sekarang Menggunakan Seragam Toman Generasi Kedua Seperti Biasanya Taiju Tertawa Kegirangan Mitsuya Seragam Ini Kekecilan Ucap Taiju Mitsuya Terlihat Lega Dengan Datangnya Taiju Kepertempuran Hakai Yang Disamping Mitsuya Terlihat Sangat Tergejut Kakak Datang Menggunakan Seragam Toman Generasi Kedua Kau Bercanda Ucap Hakai Inui Dan Kokono Yang Sebelumnya Menjadi Anggota Black Dragon Generasi Ke Sepuluh Juga Sangat Terkejut Serius Jadi Kau Bawa Orang Ini Juga Hanagaki Takemichi Ucap Inui Dan Koko Seorang Taiju Shiba Mengejutkan Semua Orang Disana Seorang Mantan Boss Black Dragon Generasi Ke Sepuluh Bergabung Ketoman Generasi Kedua Sekarang Dirinya Menjabat Sebagai Kapten Divisi 6 Toman Generasi Kedua Di saat Toman Generasi Kedua Yang Melawan Geng Gantum Manji Terpojok Dengan Situasi Yang Sangat Merugikan Pria Tertentu Tiba Kita Dibiliatkan Mitsuya Takashi Yang Sedang Bercakap Dengan Shiba Taiju Dan Itu Berlatar Di Sebuah Dermaga Mitsuya Berkata Besok Kami Akan Melawan Geng Kanto Manji Geng Yang Dipimpin Mikey Ini Akan Menjadi Pertarungan Yang Menghancurkan Hati Oleh Karena Itu Kami Butuh Bantuan Mu Taiju Taiju Bertanya Dan Apa Yang Kudapat Dari Itu Mitsuya Menjawab Kau Tidak Mendapatkan Apapun Taiju Sangat Terkejut Dengan Jawaban Mitsuya Tersebut Guys Karena Sebuah Pekerjaan Tidak Mendapatkan Imbalan Apapun Mitsuya Berkata Tapi Bukannya Kau Mau Menyaksikannya Pertarungan Antara Hanagagi Takemichi Dan Sano Manjiro Kemudian Sin pun Kembali Lagi Kepertempuran Antara Geng Kanto Manji Melawan Toman Genasi Kedua Dengan Taiju Shiba Yang Tertawa Terbak Setelah Meluncurkan Sepina Montor Kepada Sansu Haruchio Kapten Divisi 6 Geng Tokio Manji Generasi Kedua Shiba Taiju Aku Dapat Tiket Kursi Depan Untuk Menyaksikan Hanagaki Menghajar Maiki Takemichi Terkejut Dengan Taiju Yang Tiba Disana Dan Menolongnya Mitsuya Berkata Jadi Kau Beneran Datang Dan Hakai Dirinya Terkejut Kakaknya Datang Kepertempuran Dan Bergabung Bersama Toman Generasi Kedua Hah Kakak Masuk Toman Generasi Kedua Kemudian Ekspresi Chifuyu Matsuno Kau Pasti Bercanda Taiju Yang Itu Bekerja Di Bawah Pimpinan Takemichi Setelah Itu Kita Diperlihatkan Ekspresi Dari Inui Dan Koko Sungguh Dia Bukan Tipe Orang Yang Mau Bekerja Di Perintah Siapapun Ucap Inui Dan Koko Kemudian Kita Diblihatkan Lagi Seorang Benke Dan Waka Sang Legendaris Black Dragon Generasi Pertama Benke Berkata Dia Mantan Pemimpin Black Dragon Generasi Ke Sepuluh Siba Taiju Disana Waka Hanya Terdiam Melihat Taiju Setelah Itu Kita Diblihatkan Ekspresi Dari Mikey Guys Ekspresi Dingin Mikey Melihat Taiju Yang Datang Kepertempuran Dan Merubah Drastis Pertempuran Kemudian Tsuchiyushu Hanma Hanma Terlihat Sangat Senang Melihat Hal Tersebut Malah Senang Dia Kemudian Kita Diperlihatkan Seorang Sanzu Harusyo Yang Kesakitan Akibat Hantaman Sepeda Motor Dari Taiju Taiju Berdiri Di Depan Takemichi Seorang Yang Tingginya Melebihi 2 meter Guys Kapten Kita Pernah Ribut Sekali Waktu Itu Jadi Biar Aku Beritahu Satu Hal Padamu Tidak Ada Orang Lain Selain Mu Yang Bisa Mengalahkan Mikey Jadi Ayo Maju Aku Akan Membuka Jalan Untuk Menuju Mikey Baik Jawab Takemichi Ikuso Mereka 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 Berlari Ke Kerumunan Para Pasukan Kanto Maji Guys Dan para pasukan Kanto Manji Yang melihat hal tersebut Sangat terkejut Minggir Taiju bersiap Menerjang Para pasukan Kanto Manji Dan Bam Para pasukan Kanto Manji Dihajar habis-habisan Taiju Dengan Sekali Seruduk Dengan Sekali Serang Hakai Berkomentar Ini sulit Dipercaya Takacan Kakakku Bukan Tipe Orang Yang Akan Bertarung Untuk Seseorang Bukan Mitsuya Menjawab Yah Entah Bagaimana Dia Tertarik Pada Takemichi Maksudku Adalah Dia Pernah Menyelamatkan Shiba Bersaudara Dia Cuma Mau Balas Budi Takemichi Berkomentar Bahwa Sanya Taiju Sangat Luar Biasa Kau Seperti Bulldozer Ucap Takemichi Dan Benar Guys Taiju Seperti Bulldozer Menghajar Para Pasukan Kanto Manji Koko Berkomentar Bahwasannya Dia Sudah Lama Tidak Melihatnya Bertarung Dan Itu Benar Benar Terlihat Gila Kemudian Inui Berkata Benar Sebelah Sana Seperti Ada Iblis Yang Sedang Mengamuk Takemichi Sangat Lega Karena Dia Mempunyai Taiju Sebagai Kawan Mereka Guys Taiju Terus Menghajar Satu Demi Satu Dan Semua Pasukan Kanto Manji Yang Ada Di Depannya Hurrah Dia Mengalahkan Hampir Semua Anggota Kita Sekaligus Dia Balikan Seadaan Seorang Diri Ini Adalah Mantan Pemain Black Dragon Gerasi Ke 10 Siba Taiju Ucap Para Pasukan Kanto Manji Yang Terkejut Melihat Teman Teman Mereka Dihajar Habis Habisan Oleh Taiju Seorang Diri Dan Seseorang Terlihat Menghadang Taiju Siba Salah Satu Orang Tersebut Berkata Kau Sungguh Pria Yang Tangguh Wakka Berkata Kau Membangkitkan Black Dragon Dan Benke Berkata Tapi Kami Kami Akan Mengizinkan Menyentuh Mikey Taiju Menjawab Begitu Generasi Pertama Hakimichi Berkomentar Bahwasanya Ini Sangat Buruk Ada Anggota Hasil Hasil Black Dragon Disini Dan Itu Adalah Duo Legendaris Taiju Berkomentar Guys Cuma Sekumpulan Orang Dulu Pensiunan Kalian Pikir Kalian Bisa Mengalahkan Aku Ucap Taiju Benke Berkata Bahwasanya Semangat Itu Sendiri Tak Akan Membawa Taiju Menuju Kemenangan Junior Dan Waka Hanya Terdiam Melihat Taiju Kalau Begitu Sini Maju Kalian Para Legend Ucap Siba Taiju Guys Yang Sangat Kegirangan Guys Taiju Terlihat Sangat Haus Akan Pertempuran Guys Iblis Versus Legend Siapa Yang Akan Memenangkan Pertarungan Sampai Mati Ini Guys Hurrah Rasakan Ini Bum Satu Tunjuk Keras Benke Dideratkan Kepada Taiju Siba Guys Taiju Versus Waka Dan Benke Anggota Terkuat Black Dragon Lama Dan Baru Sedang Bertarung Kali Ini Guys Kemudian Dibilatkan Seorang Wakasa Yang Menerjang Taiju Siba Dengan Tendangan Terbang Ya Guys Kau Pikir Siapa Dirimu Hah Ucap Waka Kita Bisa Melihat Bahwasannya Taiju Siba Disini Menahan Serangan Duo Legend Dari Tersebut Guys Takemichi Khawatir Dengan Keadaan Dari Siba Taiju Taiju Kun Hurra Bam Satu Tinju Lagi Didaratkan Benke Kepada Taiju Dalam hati Takemichi Berkata Bahwasannya Mereka Adalah Duo Legend Taiju Kun Dikeroyok Dalam Pertarungan Satu Sisi Aku Harus Bantu Dia Ucap Takemichi Melihat Takemichi Yang Akan Membantunya Taiju Berkata Jangan Kau Ikut Campur Hanagaki Selahkan Ini Padaku Pergi Sana Dan Jadilah Pahlawannya Mikey Mendengar Dari Ucapan Taiju Tersebut Takemichi Langsung Berlari Melanjutkan Perjalanannya Guys Sembari Meluda Akibat Serangan Dari Duo Legendaris Taiju Berkata Tidak Akanku Biarkan Bajingan Bajingan Ini Menghalangi Jalanmu Hurrah Dan Sekarang Taiju Akan Menerjang Sang Duo Legendaris Waka Dan Benke Inui Dan Koko Berkomentar Kau Lihat Ini Koko Taiju Sedang Terpojok Taiju Hati-hati Mereka Ada Orang Yang Tidak Mampu Kami Kalahkan Teriak Inui Koko Berkata Sialan Bahkan Taiju Juga Tidak Bisa Mengalahkan Mereka Sembari Memasang Kuda-kudanya Waka Berkata Kepada Benke Ayo Kita Lakukan Itu Benke Siap Jawab Genke Kemudian Kita Melihat Benke Dan Waka Yang Bersiap Akan Menerjang Taiju Juga Guys Lalu Senju Berkata Kepada Koko Dan Inui Bahasanya Mereka Akan Melakukan Serbuan Lereng Aku Hanya Pernah Melihatnya Waktu Di Dojo Ucap Senju Waka Menghentikannya Dan Benke Menghabisinya Itu adalah Kumbu Spesial Mematikan Mereka Mereka Melakukannya Di Tikar Dojo Jadi Lawan Mereka Tidak Mati Kemudian Senju Berteriak Kepada Waka Dan Benke Waka Benke Jangan Lakukan Itu Kalian Tidak Perlu Sampai Jauh Itu Kalian Sudah Unggul Kalian Akan Membunuhnya Baik Ayo Lakukan Ucap Waka Dan Benke Sepertinya Waka Dan Benke Tidak Peduli Dengan Apa Yang Senju Teriakan Dan Dia Langsung Menerjang Taiju Seba Disana Taiju Terlihat Mengamati Pergerakan Dari Waka Dan Benke Dan BAM Diperlihatkan Taiju Yang Menghentikan Serangan Sang Duo Legendaris Tersebut Dengan Menahan Kepala Mereka Dengan Kedua Tangannya Tangan Kiri Menyentuh Kepala Benke Dan Tangan Kanan Taiju Shiba Menyentuh Kepala Wakasa Senju Terkejut Dengan Hal Tersebut Guys Taiju Berkata Sampai Sejauh Itu Mana Mungkin Bahkan Kalian Sudah Tak Bisa Lagi Melakukan Itu Benar Kalian Habis Ribut Dengan Duo Kucing Dan Anjing Benar Itu Membuat Kalian Lelah Duo Anjing Dan Kucing Yang Dimasuk Taiju Disini Adalah Inui Dan Koko Guys Dan Bam Taiju Membalikkan Keadaan Guys Dengan Menghantamkan Kepala Waka Dan Benke Ke Tanah Inilah Akhirnya Dua Legendaris Akhirnya Dua Legendaris Pun Tumbang Melawan Taiju Siba Sangat Gila Luar Biasa Ucap Senju Yang Terkejut Dengan Hal Itu Sekarang Giliranmu Hanagaki Ucap Taiju Dan Sekarang Giliran Takemichi Yang Akan Melawan Pemimpin Geng Gantung Manji Yaitu Mikey Yang Tak Terkalahkan Takemichi Sekarang Berada Di Depan Mikey Berhadapan Satu Lawan Satu Sanomajiro Turun Sini Ucap Takemichi Pertarungan Final Penentu Antara Mikey Dan Takemichi Akan Dimulai Guys Jadi Seperti Inilah Hasilnya Ucap Mikey Akhirnya Mereka Saling Berhadapan Takemichi Versus Mikey Toman Versus Kanto Siapa Yang Akan Memenangkan Pertempuran Ini Guys Akhirnya Hakai Berkomentar Kemudian Mikey Bertanya Kepada Takemichi Kenapa Dia Kembali Takemichi Pun Menjawab Aku Berjanji Pada Dirimu Di Masa Depan Kalau Aku Akan Menyelamatkan mu Dirimu Di Masa Depan Membunuhku Kemudian Kau Berniat Mengakhiri Segalanya Dengan Cara Membunuh Dirimu Sendiri Di Masa Depan Apa Yang Dia Bicarakan Ucap Taiju Yang Bingung Dengan Percakapan Mereka Berdua Guys Kemudian Disana Kita Diperlihatkan Bagaimana Kondisi Dari Sanzu Haruchiyo Yang Bangun Dari Terkaparnya Takemichi Berkata Lagi Tapi Di Akhir Akhir Kau Meraih Tanganku Meminta Bantuan Itulah Pertama Kalinya Aku Mendengar Perasaanmu Yang Sebenarnya Aku Jabat Tanganmu Dan Mengaktifkan Pemicu Untuk Mengakhiri Semua Ini Untuk Selamanya Dan Di Saat Yang Sama Seorang Sedang Berlari Mengarah Kepada Tai Jusiba Dan Bus Satu Serangan Terbasan Katana Dilancarkan Sanzu Haruchiyo Kepada Taiju Kata Siapa Aku Akan Membiarkanmu Begitu Saja Taiju Ucap Sanzu Haruchiyo Taiju Pun Terkapar Akibat Serangan Katana Dari Sanzu Tersebut Guys Hanagagi Takemichi Kau Sebut Dirimu Sendiri Pelompat Faktu Tapi Tetap Saja Kau Tidak Mengerti Betapa Pentingnya Takdirnya Nasib Dia Telah Ditentukan Sejak Dia Masih Kecil Tidak Ada Jalan Lain Lagi Untuk Ditempuh Baginya Selain Jalan Berlumuran Darah Ini Ucap Sanzu Kepada Takemichi Disamping Sanzu Seseorang Sedang Berjalan Dia Adalah Suji Hanma Ia Berkata Kepada Takemichi Kau Satu Satunya Dari Toman Yang Masih Berdiri Saat Ini Tampaknya Ini Adalah Akhir Hayatmu Kemudian Diperlihatkan Seorang Yang Sedang Berlari Menghampiri Suji Hanma Sembari Berteriak Dia Bukan Satu Satunya Dan Orang Tersebut Adalah Chivuyo Matsuno Yang Menyerang Suji Hanma Guys Hurrah Sebelum Serangan Chivuyo Matsuno Menyerang Suji Hanma Suji Hanma Pun Menyerang Chivuyo Terlebih Dahulu Dengan Tinjunya Yang Sangat Keras Akibat Tinjuan Hanma Tersebut Chivuyo Terpental Jauh Kebelakang Guys Oi Oi Matsuno Aku Pikir Aku Akan Mengakhirimu Mitsuya Mengatakan Bahwasannya Chivuyo Memar Dan Lebam Sembari Menahan Rasa Sakitnya Chivuyo Berkata Takemichi Aku Tidak Akan Membiarkanmu Bertarung Sendirian Lagi Aku Menyesal Ketika Drakenkun Wafat Aku Menyalahkan Semuanya Padamu Kau Bertarung Sendirian Menyedihkan Sekali Maafkan Aku Takemichi Kemudian Chivuyo Berdiri Sembari Berteriak Aku Wakil Presiden Tokio Manji Generasi Kedua Chivuyo Matsuno Dan Aku Akan Mengabdikan Diriku Kepada Kapten Kami Kujaga Belakangmu Partner Ucap Chivuyo Kepada Takemichi Memar Dan Lebam Chivuyo Berdiri Tegah Guys Toman Melawan Balik Selama Takemichi Masih Berdiri Aku Akan Melindungi Dia Entah Apapun Yang Terjadi Ucap Chivuyo Mitsuya Terkejut Dengan Hal Tersebut Dan Inui Berkomentar Orang Itu Masih Berdiri Kemudian Senju Juga Terkejut Melihat Chivuyo Chivuyo Pun Berteriak Toman Tidak Akan Pernah Kalah Majulah Gang Kanto Manji Kita Selesaikan Ini Sekarang Juga Melihat Hal tersebut Takemichi Terlihat Sangat Bersemangat Lagi Kemudian Mitsuya Mitsuya Berteriak Semua Orang Terkejut Melihat Mitsuya Yang Berteriak Kau Memberiku Semangat Chivuyo Ucap Mitsuya Toman Belum Berakhir Ia kan Kalian Semua Ucap Mitsuya Kepada Mereka Semua Aparah Anggota Toman Yang Berada Di Belakang Mitsuya Disana Ada Seisu Inui Koko Kemudian Pacin Dan Pean Smiley Dan Angri Kau Mengatakannya Seperti itu Jadi Tidak Mungkin Kami Cuma Bermalas Malasan Ucap Angri Dan Smiley Kemudian Dibelihatkan Geng Kapak Takemichi Yang Juga Berdiri Guys Di Saat Yang Sama Senju Berkata Kau Benar Buat Apa Aku Malah Buang Buang Waktu Kita Akhiri Sekali Untuk Selamanya Kemudian Taiju Berteriak Geng Tokyo Manji Dan Ia pun Mengibarkan Bendera Kebanggaan Tokyo Manji Generasi Kedua Guys Yang Bertuliskan Tokyo Revenger Kemudian Kita Dibelihatkan Seorang Taiju Shiba Yang Berdiri Sembari Membawa Bendera Kebanggaan Toman Generasi Kedua Taiju Berdiri Dibantu Oleh Shiba Hakai Kata Siapa Kami Sudah Selesai Teriak Taiju Kemudian Disana Takemichi Merasa Senang Melihat Taiju Bisa Berdiri Lagi Sanju Berkomentar Sial Jadi Lukanya Tidak Begitu Dalam Kemudian Dipeliatkan Para Member Toman Generasi Kedua Yang Berusaha Berdiri Walaupun Tubuh Mereka Gemetar Kesakitan Mereka Berusaha Berdiri Sembari Meneriakan Nama Toman 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 Suara Toman Pun Dimana Mana Guys Melihat Para Member Toman Yang Berusaha Berdiri Lagi Hanma Berkomentar He Apa Apaan Ini Orang Orang Toman Berdiri Lagi Takemichi Terlihat Senang Melihat Para Member Toman Yang Masih Kuat Berdiri Kemudian Diperlihatkan Seorang Mikey Mikey Berkata Berisik Ia berisik Mendengar Nama Nama Toman Yang Diteriakkan Semua Para Member Toman Dan Sebuah Aura Jahat Menyelimuti Mikey Lagi Guys Takemichi Terkejut Melihat Mata Mikey Di Saat Itu Dan BAM Satu Tinju Keras Mikey Didaratkan Kepada Takemichi Sampai Takemichi Jungkir Balik Kebelakang Kemudian Terlihat Chifuyu Yang Akan Membantu Takemichi Dan BAM Satu Ayunan Tendangan Mikey Didaratkan Kepada Chifuyu Matsuno Yang Mengakibatkan Chifuyu Terpental Jauh Kebelakang Semua Para Member Toman Terkejut Melihat Hal Tersebut Mikey Terlihat Mengamuk Sanzu Berkomentar Itu dia Impuls Gelap Aku Telah Menunggu Ini Mikey Momen Ini Dan BAM Tak Hanya Para Member Toman Yang Dihajar Oleh Mikey Bahkan Wakil Kapten Sendiri Dihajar Oleh Sesu Inui Dan Koko Yang Melihat Hal Tersebut Sangat Terkejut Sanzu Harus Ditumbangkan Oleh Mikey Sendiri Sanzu Ucap Hanma Yang Terkejut Kenapa Mikey Dia Ada Di Pihak Mu Tahu Ucap Hanma Terus Jawab Mikey Dan BAM Hanma Pun Diserang Oleh Mikey Guys Bahkan Temannya Sendiri Dan BAM Mitsuya Juga Diserang Oleh Mikey Dan Mikey Pun Membabi Buta Semua Para Member Toman Dan Gantung Manji Yang Ada Di Dihabisinya Dengan Sekejap Dan Sangat Brutal Apakah Sungguh Mikey Ucap Smiley Dan BAM Satu Tiju Keras Mikey Dideratkan Kepada Smiley Semua Orang Benar-benar Dibantai Oleh Mikey Kali Ini Dan Yang Terakhir Mikey Membantai Taiju Shiba Impuls Gelap Mikey Aktif Dan Ia pun Mengamuk Para Member Toman Dan Tenjiku Dijatuhkan Oleh Mikey Seorang Diri Mikey Memiliki Kelas Balik Dia Ingat Satu-satunya Kenangan Dengan Ayahnya Ketika Dia Masih Muda Yang Membeli Kaya Sebuah Action Figur Sebagai Souvenir Setelah Beberapa Waktu Dia Meninggal Dalam Kecelakaan Mobil Ketika Mikey Baru Berusia Tiga Tahun Guys Masa 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 Lalu Mikey Yang Tidak Diketahui Dimulai Ayah Bawa Oleh-oleh Buat Kamu Manjiro Ini Pahlawan Amerika Yang Kuat Dan Hebat Ucap Ayah Mikey Mikey Terlihat Takjub Mendengar Ucapan Kuat Dari Ayahnya Tersebut Guys Maju Cepat Mikey Yang Lebih Tua Menendang Anak Laki-laki Seusianya Yang Mengaku Sebagai Siswa Kelas Tiga Terkuat Di Sibuya Mikey Menumbangkan Anak Tersebut Dengan Satu Tendangan Dan Ia Mengatakan Bahwa Dirinya Membenci Orang Yang Lemah Kemudian Di Rumah Sakit Setempat Mikey Duduk Di Samping Tempat Tidur Ibunya Dan Dengan Bangga Bercerita Tentang Bagaimana Dia Berhasil Memukuli Anak SD Tadi Guys Hari Ini Aku Bertemu Dengan Anak Kelas Tiga Yang Badannya Besar Dari SD 4 Timur Dan Aku Mengalahkannya Ucap Mikey Kepada Ibunya Ya Kamu Kuat Manjiro Seperti Ayahmu Jawab Ibunya Dengan Tersenyum Melihat Ibunya Satu Minggu Sekali Adalah Hal Yang Paling Dia Tunggu Tunggu Kemudian Kita Melihat Bagaimana Mikey Menghajar Tiga Anak Sekaligus Salah Satu Dari Anak Yang Dihajar Mikey Sampai Menangis Mikey Berharap Untuk Mengunjungi Ibunya Setiap Minggu Sementara Dia Sering Bertengkar Dengan Anak Anak Lain Sekali Lagi Di Rumah Sakit Mikey Membual Tentang Bagaimana Lawannya Menangis Setiap Kali Mereka Kalah Melawannya Ibunya Mengatakan Bahwa Anak Anak Mudah Menangis Dan Mikey Bertanya Apakah Ayahnya Menangis Dengan Cara Yang Sama Waktu Mereka Kalah Ibunya Menjawab Oh Tapi Anak Anak Memang Cengeng Bukan Mendengar Jawaban Dari Ibunya Itu Mikey Bertanya Apakah Ayahnya Juga Cengeng Mendengar Pertanyaan Dari Mikey Itu Ibunya Penasaran Apakah Ayah Mikey Juga Pernah Menangis Di Depan Umum Ibu Mikey Selalu Bercerita Tentang Ayahnya Saat Mereka Berbincang Dan Ibunya Selalu Saja Tersenyum Sangat Mencintai Ayahnya Mikey Mengatakan Bahwa Dia Juga Ingin Seperti Ayahnya Yang Selalu Dicintai Oleh Ibunya Suatu hari Di musim Dingin Shinichiro Menyelamakan Malam Untuk Memberitahu Bahwa Rumah Sakit Menelepon Ibu Mereka Yang Dalam Kondisi Kritis Kakek Mereka Menelepon Dari Rumah Sakit Ibu Dalam Kondisi Kritis Seru Shinichiro Kepada Kakek Mikey Mikey Ema Dan Mikey Langsung Terkejut Mendengar Ucapan Dari Shinichiro Tersebut Ketika Mereka Tiba Di rumah Sakit Mereka Diberitahu Dokter Bahwa Kemungkinan Besar Itu Akan Menjadi Pertemuan Terakhir Mereka Dengannya Kemungkinan Ini Akan Menjadi Yang Terakhir Kalinya Kalian Dapat Berbicara Dengannya Ucap Bapak Dokter Mikey Yang Berada Disamping Ibunya Mengatakan Tentang Kemenangannya Seperti Biasa Dan Menyatakan Bahwa Orang Lemah Menangis Jadi Dia Juga Tidak Akan Menangis Dia Juga Berjanji Untuk Melindunginya Ibu Hari Ini Aku Juga Menang Berkelahi Orang Lemah Selalu Cepat Menangis Aku Tidak Bakal Menangis Itulah Kenapa Ibu Aku Akan Melindungimu Jadi Pulanglah Ucap Mikey Kepada Ibunya Namun Ibunya Mengatakan Kepadanya Bahwa Hanya Karena Dia Tidak Menangis Bukan Berarti Dia Kuat Dan Mengungkapkan Bahwa Mikey Pernah Menjadi Cengeng Ketika Dia Masih Kecil Mikey Sangat Marah Saat Ibunya Tertawa Manjiro Tidak Menangis Bukan Berarti Kamu Kuat Bahkan Kamu Juga Menjadi Bayi Yang Cengeng Waktu Dulu Kamu Menangis Dengan Wajah Yang Megerutu Malekat Ibu Ucap Ibu Mikey Sembari Meneteskan Air Matanya Mendengar Hal Itu Mikey Langsung Marah Ibu Apa Yang Ibu Katakan Jangan Bicara Tentang Aku Ketika Masih Jadi Bayi Tiga Hari Kemudian Ibunya Meninggal Shinichiro Mikey Ema Dan Kakek Mereka Mengunjunginya Tetapi Mikey Pergi Diam-diam Dan Menangis Sendirian Mikey Terlihat Tidak Menangis Di depan Ibunya Yang Sudah Tiada Shinichiro Ema Dan Kakek Terlihat Menangis Dan Tiba-tiba Kakek Menyadari Bahwa Mikey Sudah Tidak Ada Di Samping Mereka Dan Dipe Dipe Mikey Yang Sebelumnya Ternyata Menahan Air Matanya Kali Ini Dirinya Tidak Bisa Menahan Air Matanya Melihat Ibunya Yang Sudah Meninggalkannya Jangan Keluar Ucap Mikey Sembari Mengusap Air Matanya Kemudian Adegan pun Berganti Dengan Mikey Yang Dihadang Oleh Tiga Orang Anak Yang Bertubuh Besar Dan Lebih Tua Darinya Dalam Arti Mikey Mengatakan Bahwa Dia Membenci Orang Lemah Oi Bajingan Apa Kau Orang Yang Bernama Mikey Dari SD 7 Kau Yang Menyimpan Sesuatu Miliku Benar Hah Ucap Salah Satu Orang Yang Menghadang Mikey Salah Satu Dan Mereka Yang Berada Di Tengah Berkomentar Bahwa Mikey Sangat Kecil Lalu Salah Satu Teman Mereka Terlihat Tidak Percaya Dengan Orang Yang Di Depannya Mereka Bertiga Terlihat Sangat Meremehkannya Mikey Terlihat Menatap Tajam Kepada Mereka Bertiga Dan Akhirnya Mereka Bertiga Pun Dihajar Oleh Mikey Habis Habisan Sampai Darah Mereka Terlihat Berjucuran Mikey Melanjutkan Ceritanya Bahwa Dia Selalu Membenci Orang Lemah Dan Orang Lemah Mudah Menangis Dia Kemudian Mengingat Saat Dia Melukai Sudut Mulut Haruchiyo Dan Mikey Memerintahkannya Untuk Tertawa Sambil Menangis Selanjutnya Dia Ingat Ketika Dia Mengalahkan Tiga Siswa Sekolah Menengah Dengan Mudah Di Kelas Lima Baji Dan Haruchiyo Memujinya Lalu Bercerita Tentang Anak Nakal Seusia Mereka Yang Diduga Menyelamatkan Seorang Siswa Kelas Lima Dari Pemerasan Oleh Siswa Sekolah Menengah Ngomong-ngomong Mikey Apa kau Pernah Mendengarnya Mamoto Dari SD 2 Dia Diperas Oleh Anak SMP Tapi Dia Bilang Dia Ditolong Oleh Anak SD 4 Ucap Baji Dan Sanzu Kepada Mikey Eh Terdengar Seperti Orang Yang Hebat Dia Dari SD 4 Jawab Mikey Sembari Terlihat Terkejut Sanzu Melanjutkan Penjelasannya Bahwa Bukan Cuma Itu Saja Lalu Baji Berkata Orang Semacam Apa Dia Berdengar Nama Anak Itu Adalah Draken Mikey Berkomentar Bahwa Nama Tersebut Adalah Nama Yang Aneh Di Waktu Yang Sama Baji Ingat Bahwa Dia Besok Akan Membawa Buku Erotik Buku Itu Memiliki Nama Yang Langka Seperti 48 Gaya Mikey Terkesan Dan Dirinya Mengetahui Bahwa Nama Anak Laki Itu Adalah Draken Suatu Saat Di Masa Depan Mikey Bertemu Draken Di Jalan Dan Mengenali Tatto Naga Di Pelipis nya Saat Dia Berbicara Dengannya Dia Menyimpulkan Bahwa Dia Suka Pria Yang Kuat Pertemuan Takdir Dengan Draken Mikey Bertanya Kepada Draken Tentang 48 Posisi Mana Dari 48 Posisi Tersebut Yang Lebih Baik Draken Terlihat Terkejut Dengan Pertanyaan Mikey Tersebut Di Musim Panas Kelas 6 Draken Memanggil Nama Mikey Dengan Keras Di Rumahnya Mikey Juga Menjawab Dengan Nada Keras Bahwa Dia Sedang Mandi Mikey Menyuruh Draken Untuk Menunggu Di Lantai Atas Maaf Mengganggu Jawab Draken Draken Bertemu Emma Untuk Pertama Kalinya Di Rumah Keluarga Sano Emma Berkomentar Bahwa Draken Terlihat Menakutkan Apa Kau Adiknya Aku Temannya Mikey Draken Ucap Draken Kepada Emma Oh Aku Emma Adiknya Jawab Emma Kepada Draken Melihat Emma Yang Sedang Beres-beres Dengan Mengangkat Sebuah Barang Draken Langsung Menawarkan Bantuannya Kepada Emma Apa Apa Kau Sungguh Adiknya Mikey Tanya Draken Dalam Merti Draken Berkata Bahwa Emma Tidak Sekuat Mikey Kemudian Diperlihatkan Mikey Yang Keluar Dari Kamar Mandi Apa Kau Sedang Menjelek Kanku Tanya Mikey Kepada Draken Oh Mikey Kita Akan Bertemu Dengan Saudara Angkatku Di Kuil Nanti Ucap Draken Ah Yang Kau Ceritakan Kemarin Siapa Namanya Yang Namanya Mirip Cider Jawab Mikey Mitsuya Cider Adalah Nama Merk Minuman Soda Di Jepang Draken Ingin Mikey Menemuinya Mendengar Hal Tersebut Mikey Menjawab Bahwa Dia Sudah Tidak Sabar Emma Aku Akan Menaruh Ini Oke Ucap Draken Kepada Emma Lalu Draken Bertanya Kepada Mikey Apakah Baji Ikut Mikey Menjawab Bahwa Dia Akan Mengajaknya Juga Mikey Secara Singkat Menceritakan Pertemuan Masing-masing Dari Enam Anggota Pendiri Tokyo Manji Gang Dia Menyatakan Bahwa Dia Selalu Menyukai Orang-orang Kuat Dan Berharap Hidup Mereka Tetap Bahagia Seperti Dulu Tapi Itu Berubah Pada Hari Kematian Shinichiro Adegan Memperlihatkan Shinichiro Yang Telah Selesai Merakit CB 250T Dan CB Itu Adalah Hadiah Ulang Tahun Untuk Adiknya Yaitu Mikey Aku Penasaran Bagaimana Perasaannya Nanti Ucap Shinichiro Sembari Tersenyum Di saat Yang Sama Diperlihatkan Mikey Yang Sedang Berjalan Ke Toko Sepeda Shinichiro Disuruh Ke Bengkel Motor Shinichiro Memangnya Ada Hal Penting Apa Ucap Mikey Sembari Berjalan Menuju Bengkel Dan Sampai Dia Menemukan Keributan Di Luar SS Motor Saat Dia Menerobos Kerumunan Dia Berhadapan Muka Dengan Baji Yang Sedang Menangis Yang Meminta Maaf Kepada Mikey Setelah Itu Adegan Berganti Dengan Mikey Yang Berdiri Di Depan Jenazah Shinichiro Bersama Emma Dan Kakeknya Di Sebuah Rumah Sakit Emma Berteriak Di Depan Shinichiro Sini Bangun Tolong Katakan Kau Sedang Bercanda Seperti Yang Biasa Kau Lakukan Kemudian Di Toilet Pria Mikey Memohon Agar Air Matanya Berhenti Tumpah Dan Menyuruhnya Pergi Untuk Membasuh Wajahnya Pada Pertemuan Gang Pacin Dan Mitsuya Meyakinkan Mikey Bahwa Toman Lebih Keren Sebagai Gang Kecil Akan Tapi Draken Memihak Mikey Dan Keinginan Utamanya Untuk Mengubah Toman Menjadi Sindikat Top Jepang Mikey Ingin Tahu Apakah Mereka Bisa Kepuncak Seperti Kakaknya Draken Meyakinkan Mikey Bahwa Mereka Bisa Toman Secara Bertahap Memperluas Pengaruhnya Dan Mengrekrut Anggota Satu Persatu Smiley Dan Angri Terlihat Mereka Berdua Habis Baguh Hantam Smiley Mengatakan Kepada Mikey Bahwa Dia Kalah Angri Melanjutkan Bahwa Pertarungan Mereka Menyenangkan Setelah Itu Diperlihatkan Hakai Yang Bergabung Dengan Divisi Kedua Lalu Pehian Sebagai Wakil Kapten Divisi Ketiga Dilanjutkan Dengan Chifuyu Matsuno Setelah Itu Moto Ditunjuk Sebagai Kapten Kelima Ia Mengatakan Bahwa Dia Tidak Mentolerir Siapapun Yang Merusak Toman Kemudian Ada Juga Sanzu Haruzio Di Sebuah Dermaga Mikey Mengulurkan Tangannya Ke Arah Laut Dan Memberitahu Draken Bahwa Mereka Harus Menaklukkan Dunia Di Tahun Yang Sama Kenshin Ayo Kita Kuasai Seluruh Dunia Ucap Mikey Namun Mikey Akhirnya Bertemu Dengan Takemichi Hanagaki Dan Kisah Hiteta Yang Keduanya Berperan Dalam Memutar Balikan Nasib N Chapter 265 Panel Memperlihatkan Mikey Draken Dan Takemichi Yang Sedang Mengendarai Sepeda Di Tepi Sungai Mikey Memberitahu Takemichi Tentang Shinichiro Aku Punya Abang Yang 10 Tahun Lebih Tua Dariku Dia Orang Yang Ceroboh Dia Menantang Bertarung Orang Yang Lebih Kuat Darinya Seperti Itu Hal Yang Kecil Ucap Mikey Lalu Takemichi Menjawab Jadi Dia Orang Yang Sangat Keren Mikey Ingat Bagaimana Dia Mencari Hal Lain Selain Kekuatan Dan Hari Itu Dia Bertemu Dengan Seorang Yang Akan Merubah Hidupnya Selamanya Dan Ia Adalah Kisaki Teta Pada Tanggal 25 Juli 2005 Kisaki Diam-diam Bertemu Dengan Mikey Untuk Memberitahu Bahwa Dia Dapat Membebaskan Pacin Dari Hukumannya Setelah Dia Menikam Nobutaka Osanai Beberapa Hari Sebelumnya Kisaki Mengaku Melakukan Ini Dengan Mencari Pengganti Pacin Dan Membuat Perjanjian Dengan Osanai Untuk Berbohong Dengan Imbalan Uang Maaf Membuatmu Tiba-tiba Datang Kesini Mikey Aku Akan Mengeluarkan Pacin Dari Penjara Aku Punya Seseorang Yang Akan Menggantikan Tempatnya Disana Dan Osanai Berjanji Berbohong Kepada Petugas Asal Ada Uang Sebagai Gantinya Aku Cuma Perlu Persotujuan Darimu Jelas Kisaki Kepada Mikey Lalu Diberlihatkan Baji Yang Sedang Mendengar Percakapan Tersebut Saat Dia Bersembunyi Di Tekungan Kemudian Adegan Berganti Dengan Mikey Yang Mengumpulkan Kapten Toman Dan Wakil Kapten Keesokan Harinya Untuk Berdiskusi Tentang Mengizinkan Kisaki Bergabung Dengan Geng Draken Dan Mitsuya Tidak Setuju Mereka Percaya Kisaki Memiliki Motif Tersembunyi Kau Serius Mau Memasukkan Kisaki Ketoman Aku Tidak Setuju Aku Tidak Suka Pria Itu Dia Terlihat Seperti Mempunyai Motif Tersembunyi Ucap Draken Kepada Mikey Lalu Mitsuya Melanjutkan Aku Juga Tidak Setuju Ini Bukan Sepertimu Saja Mikey Sedangkan Smiley Dan Mucu Setuju Guys Aku Setuju Dengan Mikey Ucap Kisaki Adalah Orang Yang Mereka Butuhkan Untuk Membuat Toman Berkembang Kemudian Baji Juga Menentang Keanggotakan Kisaki Karena Dia Tidak Bisa Dipercaya Mikey Jangan Biarkan Kisaki Masuk Pria Itu Bukanlah Seorang Yang Bisa Kita Percaya Ucap Baji Mikey Menjawab Dia Berguna Untuk Kita Faktanya Dia Adalah Satu-satunya Alasan Kita Bisa Membebaskan Pacin Berdengar Jawaban Dari Mikey Tersebut Dengan Tegas Draken Menolaknya Draken Berdiri Dari Tempat Duduknya Apa Itu Alasannya Aku Malah Lebih Menentang Ini Kalau Begitu Kita Bukan Didirikan Geng Ini Untuk Melakukan Tiktik Kotor Seperti Itu Kalau Kau Coba Melakukan Sesuatu Tentang Pah Aku Akan Meninggalkan mu Setelah Itu Draken Pun Berjalan Pergi Mitsuya Mengatakan Bahwa Dia Berfikir Pah Juga Tidak Suka Ide Dalam Hati Mikey Mengatakan Bahwa Menjadi Kuat Saja Tidak Cukup Mikey Kemudian Bertemu Kisaki Di Toko Ramen Pada Tanggal 1 Agustus Dia Memberitahu Kisaki Bahwa Pemimpin Toman Tidak Menyetujui Perekrutannya Dan Dia Juga Bertengkar Dengan Draken Ada Penolakan Kuat Hampir Semuanya Menentangnya Aku Berselisih Hebat Dengan Kenshin Aku Sampai Berfikir Kalau Toman Akan Terbagi Menjadi Dua Ucap Mikey Kisaki Lalu Kisaki Menjawab Bahwa Dari Awal Dia Tahu Kalau Draken Akan Jadi Musuh Ketika Mikey Mengatakan Bahwa Takemichi Mulai Menengahi Mereka Kisaki Terlihat Terkejut Dia Bodoh Sekali Sampai Sampai Dia Terkena Tahi Di Kepalanya Dan Aku Tertawa Setiap Kali Aku Memikirkannya Ucap Mikey Sembari Tersenyum Beberapa Saat Kemudian Dia Dan Kisaki Berbaring Di Tanah Di Tepi Sungai Mikey Mengaku Bahwa Dia Menyukai Kisaki Dan Dia Memiliki Sesuatu Yang Gelap Di Dalam Hatinya Sesuatu Yang Tidak Bermujud Yang Meluas Dan Membuat Nyata Terkendali Dengan Ini Mikey Meminta Bimbingan Kisaki Terlepas Dari Taktik Yang Tidak Jujur Kisaki Aku Kagum Padamu Semua Orang Di Toman Hebat Hebat Mereka Hebat Sekali Tapi Ada Sesuatu Yang Tidak Dapat Aku Ketahui Aku Penasaran Sudah Berapa Lama Sesuatu Yang Gelap Bersemayam Di Dalam Hatiku Kadang Sesuatu Itu Membesar Dan Membuatku Ingin Menghancurkan Segalanya Kisaki Aku Ingin Kau Berada Di Sisiku Bersama Dengan Bagian Dari Diriku Itu Aku Ingin Kau Menuntunku Kisaki Ucap Mikey Kepada Kisaki Lalu Kisaki Menjawab Kau Yakin Bahkan Jika Aku Tidak Melakukannya Sesuai Dengan Yang Kau Ingin Kemudian Mikey Menjawab Bahwa Dia Tidak Peduli Karena Bagi Mikey Kuat Saja Tidak Cukup Yang Dia Butuhkan Adalah Kegelapan Pada Tanggal 31 Oktober Mikey Membuktikan Ini Lebih Jauh Saat Dia Mengingat Peristiwa Halloween Berdarah Ketika Kisaki Menyelamatkannya Dari Anak Buah Valhalla Kapten Kapten Divisi Ketiga Geng Tokyo Maji Kisaki Teta Divisiku Akan Melindungi Pemimpin Geng Kita Ucap Kisaki 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 Tahu Bahwa Bagaimanapun Juga Kazutora Sama Sekali Tidak Main Kazutora Membusuk Baji Untuk Masuk Ke Valhalla Agar Dia Bisa Membunuh Saat Baji Tidak Menyangka Benar Pemimpin Ucap Kisaki Kepada Mikey Kegelapan Mikey Diaktifkan Saat Kazutora Hanemian Menikam Baji Dari Belakang Pada Akhirnya Yang Mikey Butuhkan Hanyalah Kegelapan Semakin Lama Mikey Menahan Ini Di Dalam Dirinya Semakin Banyak Dan Banyak Kegelapan Yang Keluar Dan Mikey Menyerahkan Dirinya Pada Kegelapan Ini Sampai Kazutora Terbunuh Saat Itu Mikey Menghajar Kazutora Dengan Niat Membunuhnya Hingga Takemichi Ikut Campur Dalam Situasi Tersebut Menghentikan Mikey Untuk Melanjutkan Aksinya Takemichi Yang sudah Bebak Belur Dirinya Berteriak Dengan Sekuat Tenaga Dan Langsung Menghentikan Mikey Yang Akan Membunuh Kazutora Tersebut Mikey Pun Langsung Terlihat Tersadar Dan Kegelapan Pun Akhirnya Hilang Di Saat Mikey Ditelang Kegelapan Muncullah Orang Yang Akan Merubah Takdirnya Dan Dia Adalah Hanagaki Takemichi Chapter 266 Montage Peristiwa Masa lalu Ditampilkan Kilas balik Mikey Dan Menyelamatkan Takemichi Dari Duel Dengan Kiyomasa Apa Kau Sungguh Anak SMP Tanya Mikey Pada Saat Itu Takemichi Tidak Akan Mau Kalah Walau Wajahnya Sudah Babak Belur Guys Takemichi Menghentikan Mikey Dari Membunuh Kazutora Hanagaki Takemichi Dia Tidak Kuat Dia Adalah Orang Yang Akan Berdiri Kembali Entah Apapun Yang Terjadi Dan Momen Takemichi Selama Insiden Kanto Berdiri Dengan Bangga Selama Kedatangan Mikey Meskipun Dia Kalah Meskipun Menangis Dia Selalu Menujukan Pada Mikey Bahwa Dia Memiliki Tekad Yang Kuat Aku Tidak Akan Kalah Ucap Takemichi Pada Saat Insiden Kanto Dan Sekarang Adegan Kembali Lagi Kepertempuran Toman Generasi Kedua Versus Kanto Manji Dengan Memperlihatkan Duel Antara Mikey Versus Takemichi Walaupun Terlihat Sempoyongan Takemichi Tetap Berdiri Untuk Menghentikan Mikey Takemichi Yang Kalah Berusaha Mati-matian Untuk Bertahan Melawan Mikey Yang Menghina Takemichi Dan Mempertanyakan Kemampuannya Untuk Bertarung Dengan Tubuh Babak Belurmu Itu Kenapa Kau Berdiri Lagi Apa Kau Benar-benar Berfikir Kau Memiliki Peluang Menang Melawanku Ucap Mikey Kepada Takemichi Takemichi Kemudian Memberitahu Mikey Bahwa Dia Berjanji Kepada Baji Dan Draken Untuk Menjaga Toman Dan Mikey Aku Membuat Janji Kepada Dirimu Di Masa Depan Aku Membuat Janji Kepada Baji Kun Jawab Takemichi Kepada Mikey Dan Pada Saat Itu Baji Meminta Takemichi Untuk Menjaga Mikey Itulah Sebabnya Aku Tidak Akan Pernah Kalah Seru Takemichi Sembari Menyerang Mikey Dan Boom Takemichi Kemudian Menyerang Mikey Dan Langsung Dijatukan Ke Lantai Oleh Satu Tendangannya Saat Takemichi Mengingat Kembali Interaksi Terakhirnya Dengan Hina Ketika Dia Mengakui Kekuatan Menghadapi Mikey Ketua Ketakutan Takemichi Dia Berfikir Untuk Didinya Sendiri Bahwa Memutuskan Untuk Mengatasi Ketakutannya Demi Teman Temannya Dan Masa Depan Yang Dia Coba Ciptakan Sudah Aku Buang Semua Rasa Takutku Aku Hanya Oh Seseorang Yang Bisa Menyelamatkan Mudari Kegelapan Itu Ucap Takemichi Dalam Hati Dengan Tatapan Tajam Ke Arah Mikey Sekali Lagi Takemichi Berlari Untuk Menerjang Mikey Dan Boom Satu Tendangan Super Kuat Mikey Dilancarkan Kepada Takemichi Yang Mencoba Menyerangnya Sampai Takemichi Terlempar Ke Belakang Guys Sudah Banyak Masa Depan Yang Takemichi Lihat Tentang Dirinya Mikey Di Sakiteta Kurokawa Izana Akun Hina Chifuyu Dan Kasutora Takemichi Mengingat Semua Peristiwa Yang Mengarah Ke Momen Ini Yang Memberitahu Mikey Bahwa Dialah Satu-satunya Yang Dapat Menyelamatkannya Cuma Cuma Aku Yang Yang Bisa Menyelamatkan Mu Dari Ini Ucap Takemichi Kepada Mikey Wah Takemichi Mencoba Menyerang Mikey Lagi Dan Boom Satu Tendangan Mikey Telak Mengenai Takemichi Dan Masih Belum Cukup Takemichi Mencoba Bangkit Kembali Melihat Takemichi Yang Bangkit Kembali Mikey Langsung Menghampirinya Dan Menghajarnya Dengan Tendangan Kuatnya Yang Telak Mengenai Wajah Takemichi Kau Benar Benar Harus Mati Sekarang Ucap Mikey Takemichi Yang Terkabar Pun Mencoba Bangkit Kembali Guys Hal Ini Pun Berlanjut Sampai Takemichi Mulai Menjadi Tuli Dan Buta Karena Semua Trauma Kepala Yang Disebabkan Oleh Mikey Penglihatanku Mulai Kabur Dan Pendengaranku Memburuk Tapi Aku Gak Bakal Nyerah Ucap Takemichi Sembari Menyerang Mikey Dan Tiba Tiba Sebuah Vision Muncul Di Kepala Takemichi Dengan Memperlihatkan Mikey Yang Sekali Lagi Memberikan Tendangan Kuatnya Kepada Takemichi Akibat Vision Tersebut Tiba Tiba Takemichi Berhenti Dan Bertanya Tanya Kapan Akan Terjadi Dan Di Saat Yang Sama Mikey Sudah Berada Di Depannya Dan Boom Dan Benar Guys Satu Tendangan Mikey Telak Mengenai Takemichi Sebuah Vision Yang Datang Terlambat Takemichi Yang Dihajar Habis-habisan Oleh Mikey Kali Ini Dia Mendapatkan Penglihatan Beberapa Detik Kedepan Untuk Melawan Mikey Guys Terlambat On Net Sive Tsui Han Takemichi VS Mikey Di sebuah momen paling putus asa Sesuatu yang aneh terjadi Panel pertama di chapter 267 ini Memperlihatkan Takemichi yang bertubi-tubi terkena tendangan telak Mikey Yang menyebabkan dirinya terlempar jauh ke belakang One hit dan boom Di sini kita juga melihat banyak darah yang keluar dari hidung Takemichi guys Di saat terkapar Takemichi bertanya-tanya Apakah ini artinya ada sebuah vision yang tiba-tiba saja muncul Sepertinya Mikey juga melihat Takemichi yang sejenak terdiam dan berpikir Takemichi mulai bangun dari terkaparnya Kali ini Takemichi menatap Mikey dengan tatapan yang tajam dan sedikit khawatir Ada apa Mikey? Cuma segitu Ucap Takemichi yang mengecek tendangan Mikey sembari tersenyum Melihat Takemichi yang mengeceknya Mikey menjawab Kau pastinya akan mati Mikey pun berjalan ke arah Takemichi dan sebuah vision Takemichi kembali muncul guys Di dalam vision Takemichi menerima tendangan kuat Mikey yang telak mengenainya Seperti biasa Setelah visionnya berakhir Takemichi benar-benar waspada kali ini Dan boom Satu tendangan kuat Mikey dilancarkan kepada Takemichi Di saat yang sama kita melihat Mikey bertanya-tanya Dan akhirnya Takemichi bisa menahan serangan Mikey tersebut dengan satu tangan kirinya Dia bisa menahannya Ucap Mikey yang terkejut melihat Takemichi yang bisa menahan serangannya guys Seperti yang aku duga itu terjadi sekarang Barusan aku melihat sekilas masa depan Vision ku telah kembali Saatnya menangkal serangan ini Ucap Takemichi sembari memperlihatkan tetapannya yang tajam guys Sini maju Mikey Sekarang giliran Takemichi menyerang balik Mikey dengan satu pukulan kanannya Pukulan tersebut bisa dihindari Mikey dengan mudah Setelah menghindari pukulan Takemichi Mikey langsung mendaratkan tendangan kuatnya kepada Takemichi Dan bus Kali ini Takemichi bisa menghindari serangan Mikey guys Aku Aku menghindarinya Selanjutnya tendangan belakang Ucap Takemichi dalam hati Dan benar guys Mikey memberikan serangan tendangan belakang Takemichi juga bisa menghindari serangan Mikey tersebut Yang membuat Mikey terkejut Takemichi dengan berturut-turut bisa menghindari serangan Mikey Setelah itu diperlihatkan Mitsuya yang juga terkejut melihat Takemichi yang bisa menghindari serangan Mikey Yang seharusnya serangan tersebut bisa telak mengenainya Lalu Mitsuya membangunkan Hakai untuk melihat apa yang terjadi Hakai bangun Hei dia menghindari tendangan-tendangannya Mikey Dia Takemichi kan Apa aku lagi mimpi Ucap Mitsuya Dan bus Takemichi juga bisa menghindari serangan kuat Mikey yang dilancarkan kepadanya lagi guys Mustahil Dia bisa menghindari itu Ucap Hakai yang terkejut Di sana Sanzu Haruchiyo juga terkejut dengan apa yang ia lihat Apa yang sedang aku lihat ini Ucap Sanzu Haruchiyo Tak hanya Mitsuya Hakai dan Sanzu Jifuyu Pacin Kawata bersaudara Smiley dan Angri Seisu Inui Dan juga Suji Hanma Takemichi bisa membaca gerakan-gerakan Mikey Ucap semua orang yang melihat pertarungan Takemichi versus Mikey tersebut Sekarang serangan Mikey tidak bisa lagi menyentuh Takemichi Mikey terus melakukan rentetan tendangannya Tetapi tidak berhasil guys Kenapa ini terjadi Bahkan dia tidak begitu cepat Jadi bagaimana dia dapat menghindariku Ucap Mikey dalam hati Ketika Mikey akan melancarkan serangan dia melihat sesuatu yang ganjal dengan gerakan Takemichi Dia menghindar bahkan sebelum aku bergerak Apa mungkin Kau tahu pergerakanku Kau bisa memprediksi masa depan Ucap Mikey Sekali lagi aku menyadari betapa hebatnya Mikey Meski aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Untuk menghindar aku masih harus berusaha semampuku Memikirkan tendangan-tendangan yang mengenai ku ini membuatku gemetar Tapi aku tidak boleh kalah Ucap Takemichi dalam hati Sembari menghindari serangan-serangan yang diberikan Mikey kepadanya Takemichi berpikir bahwasannya dia harus tandai tendangan Mikey Dan ketika berikutnya datang Akan ada celah yang mengarah pada peluang Setelah mengamati pergerakan serangan Mikey Dirinya menemukan sebuah celah untuk mendaratkan pukulan keras Dan akuratnya keberat Mikey Dan BOOM Satu pukulan kuat Takemichi dilancarkan kepada Mikey Dan pukulan tersebut akhirnya juga telak mengenai Mikey Yang menyebabkan Mikey terlempar jauh ke belakang Takemichi meluncurkan pukulan kritikal Akhirnya dia bisa menjatuhkan Mikey yang dijuluki Dia yang tak terkalahkan untuk pertama kalinya guys Chapter 268 Kekuatan baru Takemichi Mikey yang tak terkalahkan menerima serangan kritikal bertubi-tubi Ketika Mikey selesai menedang Akan ada jeda sebelum tendangan berikutnya pada momen itu Dan Takemichi memiliki peluang Ini dia Seru Takemichi sembari mengepalkan tangannya Di saat yang sama Chivuyu berteriak Maju Takemichi Di sana Sanzu hanya tercengang melihat apa yang terjadi Dan BOOM Satu pukulan keras Takemichi berhasil menjatuhkan Mikey Yang dia yang dijuluki yang tak terkalahkan guys Dengan satu pukulan Semua orang tercengang Toman bersurak bangga Sementara Chivuyu terisak Hajime kokonomi, Mitsuya, Pachin, Hakai Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat Sangat heboh ketika Takemichi berhasil menjatuhkan Mikey Akhirnya dia mengajar Mikey sampai babak gelur Seru Hakai Diperlihatkan Takemichi yang berdiri tegak setelah memberikan pukulan kuatnya kepada Mikey Melihat hal tersebut Air mata Chivuyu tidak dapat ia bendung guys Dasar keras kepala Jangan buat aku menangis Ucap Chivuyu Dan kali ini seruan sama Toman berkumandang di medan pertempuran Toman, Toman, Toman Mikey kembali berdiri lagi dengan darah yang sedikit keluar dari mulutnya guys Akibat hantaman dari Takemichi Semua keributan ini cuma karena satu pukulan Ucap Mikey Takemichi menjawab Tak apa, hiraukan mereka Hei Mikey Sebelum melanjutkan ucapannya Mikey kembali menyerang Takemichi dengan sangat marah Seperti sebelumnya serangan Mikey tersebut bisa dihindari Takemichi Kau kenapa balik lagi Takemichi Aku yakin kau melihat pesan videoku kan Aku berjanji padamu kalau aku akan melindungi semua orang di Toman Dan Hinacan Aku serius mengatakannya Jadi tinggalkan aku sendiri Tapi jika kau kembali Semua yang telah aku lakukan Semuanya sia-sia Ucap Mikey dengan nada marah Sembari memberikan serangannya yang dapat dihindari oleh Takemichi Kali ini Gideran Takemichi memberikan serangan balasannya kepada Mikey Karena aku tahu apa yang aku lakukan Di penghujung hari Kegelapan dalam dirimu sangat dalam Sampai kau tak bisa melakukan apapun di saat-saat kematianmu Selain meminta bantuan Aku tahu kau menderita Itulah sebabnya aku kembali Aku kembali untuk menolongmu Apa yang membuatmu sangat menderita seperti ini Ucap Takemichi Mikey menjawab sembaring memberikan tendangan yang kuat kepada Takemichi Aku tahu itu Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu Di saat yang sama Takemichi merasa bahwa Mikey menjadi lebih cepat dari sebelumnya Takemichi bertanya kenapa Saat aku kembali 2 tahun yang lalu Kau tidak seperti ini Apa yang terjadi Kenapa kau tidak memberitahuku apa-apa Kali ini terlihat pukulan Takemichi dapat dihindari oleh Mikey guys Setelah menghindari pukulan Takemichi Mikey menjelaskan kepadanya bahwa sudah lama dia berusaha mencari tahu apa ini Mikey tidak pernah tahu apa itu impuls gelap guys Dan Mikey baru mengetahuinya di lain hari Beberapa hari setelah pertempuran 3 dewa Mendengar penjelasan dari Mikey tersebut Takemichi terlihat terkejut Dan di saat yang sama Boom Satu tendangan Mikey berhasil mengenai Takemichi lagi Sampai mengakibatkan Takemichi terjatuh jauh ke belakang Seseorang memberitahuku Wakasa memberitahuku Ucap Mikey Takemichi kembali terkejut mendengarnya guys Dan jika mereka masih berada dalam garis waktu utama Maka Takemichi tidak akan melalui semua masalah ini Sanju yang mendengar itu dari Mikey Dirinya terlihat terdiam Dan Takemichi bertanya-tanya tentang garis waktu yang dibicarakan Mikey tersebut Ipuls gelap Ipuls gelap Lahir dari cinta Dia berusaha menolongku Dia kembali ke masa lalu untuk menolongku Ucap Mikey Takemichi kembali bertanya-tanya tentang masa lalu yang dibicarakan oleh Mikey tersebut guys Dan Mikey akhirnya memberitahu kepada Takemichi Sano Shinichiro adalah pelompat waktu Takemichi langsung terkejut mendengar hal itu dari Mikey Kenapa dan bagaimana dia seorang pelompat waktu Chapter 269 Garis waktu utama Shinichiro adalah pelompat waktu Masa lalu tersembunyinya akan terungkap Panel pertama pada chapter 269 kali ini Memperlihatkan para geng Black Dragon generasi pertama yang dibipin Sano Shinichiro Kakak dari Mikey Mengendarai sepeda motor bersama-sama di jalan raya Shinichiro menaiki sepedanya dengan membawa Mikey Sembari tersenum ia menanyakan bagaimana perasaan Mikey Mikey menjawab bahwa dia sangat senang Ayolah membawa adikmu ke perkumpulan terakhir kita Ucap Takemichi Shinichiro menjawab Kenapa tidak Aku seperti figur ayah pada titik ini Shinichiro mengatakan bahwa belajar dari rekan-rekannya adalah yang terbaik untuk Mikey Bukan begitu Manjiro Yup Jawab Mikey Apa kau bodoh Orang tua mana yang membiarkan anaknya belajar dari geng motor Ucap Takemichi yang mengendarai sepeda motor di sisi Sano Shinichiro Tentu kamu bodoh Shinichiro Ucap Benke Di sampingnya Wakasa tertawa Yah begitulah Shinchan Saat itu Mikey berkata kepada Shinichiro bahwa dia juga mau motor yang kencang Dan Shinichiro menjawab bahwa masih terlalu awal bagi Mikey untuk hal itu Mikey mengatakan bahwa dia bakal lebih baik dari kakaknya Dan akhirnya inilah pertemuan Black Dragon generasi pertama yang dipimpin oleh Sano Shinichiro Sebuah geng terbaik dan terbesar di Jepang pada saat itu Gang Black Dragon generasi pertama dibubarkan Generasi selanjutnya akan diurus para junior di belakang Semoga beruntung Ucap Shinichiro yang memimpin pertemuan Black Dragon Semua member Black Dragon generasi pertama meneteskan air matanya Mendengar pidato dari Shinichiro tersebut Shinichiro pun berseru kepada semua orang Aku tidak suka dengan situasi suram seperti sekarang ini Jadi biarkan aku katakan satu hal pada kalian Aku sangat bangga telah menghabiskan semua masa-masa remajaku bersama kalian Jadi kalian semua berbanggalah bertarung bersama Black Dragon Tidak peduli seberapa sulit masa mendatang Ingatlah selalu momen ini Hiduplah dengan menegakkan kepalamu Kemudian adegan pun berganti dengan Shinichiro yang mengunjungi pemakaman ayahnya Shinichiro mengatakan bahwa Manjiro akan tumbuh lebih hebat darinya Dia akan memastikan Manjiro tumbuh dengan baik Jadi ya ayah tak perlu khawatir Akan kurawat Emma dan Manjiro untukmu Di saat perjalanan pulang Shinichiro berpikir bahwa Dia akan memberikan sebuah hadiah kepada Emma dan Mikey Dan di saat yang sama dia menemukan sebuah toko mainan Shinichiro melihat sebuah pesawat supersonik impian Yang akhirnya itu menjadi sebuah hadiah untuk kedua adiknya Kemudian di rumah keluarga Sano Mikey sangat senang dengan hadiah yang diberikan Shinichiro kepadanya Sebuah pesawat impian Dan Emma diberikan hadiah boneka Mereka pun berterima kasih kepada Shinichiro Shinichiro menyuruh Mikey untuk merakit mainan itu sendiri Dan dia mungkin gak akan membantunya Satu bulan kemudian Di sebuah bengkel sepeda motor Diperlihatkan Shinichiro yang sedang bekerja Setelah kelolaan memperbaiki motor Shinichiro akan pergi untuk makan Dan tiba-tiba teman bengkelnya memanggil Oh Sano kemarilah Kau dapat telpon dari kakekmu Kedengarannya dia sangat panik Ucap teman bengkel Shinichiro Mendengar ucapan dari temannya tersebut Shinichiro langsung mengangkat teleponnya Halo Apa ini Shinichiro? Manjiro Dia jatuh pingsan dan dalam kondisi kritis Dia sedang bermain dan jatuh dari tangga Dan kepalanya terbentur sangat keras Ucap kakek Shinichiro di dalam telepon Mendengar hal itu pun Langsung berlari untuk melihat keadaan dari Mikey guys Setelah itu adegan berganti di rumah sakit dengan Mikey Yang terbaring dalam kondisi yang kritis Di sana Shinichiro terkejut melihat hal itu Kakek Sano terlihat sedih Baji, Sanzu, dan Senju menangis Shinichiro bertanya kepada mereka Apa yang sebenarnya terjadi Lalu Baji menjawab bahwa Mereka memainkan pesawat model plastik Concorde Milik Mikey Sanzu melanjutkan bahwa Mikey bilang Dia gak bakal meminjamkannya kepada mereka Karena dia butuh satu bulan penuh Untuk rakit mainan berharganya Waktu dia bilang Aku adalah Concorde Supersonic Dia lari ke lantai dua Saat itulah dia tersandung Dan jatuh dari tangga Lalu terdengar suara jeduk Yang sangat kencang Sembari menangis Baji Melanjutkan bahwa setelah itu Mikey berhenti bergerak Kemudian adegan berganti Dengan seorang dokter Yang menjelaskan bagaimana Kondisi Mikey saat ini Sebuah kondisi vegetatif Ya hipotalamus Dan batang otaknya Berfungsi dengan baik Tapi cerebrum miliknya Sama sekali tidak berfungsi Oleh karena itu Seperti tanaman Dia telah kehilangan kesadarannya Namun tubuhnya masih hidup Setelah mendengar Dan menjelaskan dari dokter Shinichiro bertanya Tentang obat penyembuhnya Dokter hanya meminta maaf Kepada Shinichiro guys Yang menandakan obat Manjur dari apa Yang dialami Mikey tersebut Belum ditemukan Lalu adegan pun berganti Dengan Shinichiro yang berdiri Di depan pesawat Supersonik pemberiannya Shinichiro pun Mengambil pesawat tersebut Mainan sialan Ia pun membanting Mainan itu guys Sampai rusak Setelah itu Ia mengajaknya Menginjaknya Sampai tak berbentuk Mainan tolol Mainan tolol Ucap Shinichiro yang kesal Sembari menangis Sebuah hari yang cerah Bukankah ini hari yang cerah Cuaca terbaik Untuk jalan keluar Manjiru Ucap Shinichiro yang merawat Mikey Di sebuah kursi roda Mikey hanya terdiam Dengan tetapan yang kosong guys Kondisi mengesankan Mikey Garis waktu yang paling Menyayat hati Shinichiro berkata Kepada Mikey Bahwa sudah 4 tahun Dan saat ini Mikey Anak SMP Chapter 270 Dengan kondisi vegetatif Mikey Shinichiro mengabdikan dirinya Untuk merawat adiknya Panel memperlihatkan Shinichiro Yang sedang pergi Mengendarai mobil Dengan Baji Shinichiro berkata Kepada Baji Bahwa Haruchiyo akhirnya bebas Dia disana hampir setahun kan Ucap Shinichiro kepada Baji Lalu Baji menjawab Kenapa kau peduli dengan orang seperti dia Dia menggunakan katana Dan menebas semua temannya Dia sudah tidak waras Sembari tersenyum Shinichiro menjawab Yah Jangan begitu Baji Shinichiro menjelaskan kepada Baji Bahwa Sanzu menyerang mereka Karena mereka menjelek-jelekkan Mikey Bukankah Haruchiyo memang begitu Ucap Shinichiro Shinichiro bertanya kepada Baji Apa yang sedang dia lakukan Karena sekarang waktu masih jam pelajaran sekolah Dan sekarang Baji malah berkeliaran Lalu Baji menjawab Tidak apa-apa Tidak ada yang menarik di sekolah Dan di sebuah tempat tahanan remaja Diperlihatkan Sanzu yang berterima kasih Kepada penjaga lapas Karena sudah memimbingnya Jangan kembali lagi oke Jawab pak petugas lapas Di saat yang sama Sanzu mendengar seorang memanggil namanya Dan itu adalah Shinichiro Bersama dengan Baji Yo Sabah Shinichiro kepada Sanzu Shinichiro menjelaskan kepada Sanzu Bahwa Takeomi bilang dia masih tidak ingin Berbicara dengan Sanzu Atau semacamnya Jadi ia memutuskan untuk datang Dan menjemput Sanzu Kesampingkan itu Bagaimana dengan Maiki Tanya Sanzu Sembari tersenyum Shinichiro menjawab Mau menjenguknya Singkat cerita Sanzu sudah berada di rumah sakit Untuk menjenguk bagaimana kondisi Dari Maiki sekarang Di sana Shinichiro mendorong Kursi roda Maiki Baiklah Manjiro Sudah setahun sejak terakhir kali Kau melihat Haruchiyo Ucap Shinichiro Dan disini kita bisa melihat guys Bagaimana kondisi dari Maiki Ia terlihat kehilangan banyak Berat badan Dan kurus sampai ke tulang Dengan pandangan yang kosong Sanzu pun mendekati Maiki Maiki Apa kau masih mengingatku Ini aku Haruchiyo Sanzu Haruchiyo pun kaget Ketika dia menyementuh tangan Maiki Ia langsung meneteskan air matanya Melihat keadaan Maiki Di depannya tersebut Ketika berjalan pulang Dari rumah sakit Sanzu berkata kepada Baji Bahwa dia lebih buruk Dari tahun lalu Dia bukan Maiki lagi Aku khawatir dengan Shinichiro Kemudian Baji mengatakan Bahwa Shinichiro memasang wajah tegar Tapi kakeknya telah meninggal Dan Emma kabur dari rumah Untuk mendapatkan kualifikasi Sebagai pengasuh Dia harus belajar Sambil bekerja di rumah sakit Aku yakin dia bahkan Tidak punya waktu untuk tidur Hidupnya sangat kacau Tapi kurasa Maiki Tidak akan bertahan Lebih lama lagi Dan satu bulan kemudian Pada tanggal 20 Juli Sano Manjiro meninggal Maiki telah pergi Meninggalkan sang kakak Sano Shinichiro Dan semua teman-temannya Keberdekaan Maiki tersebut Membuat Shinichiro sangat depresi Dirinya mengepalkan tangannya Dan memukul sebuah tembok Sampai mengakibatkan tembok tersebut Retak-retak guys Sangat gila kekuatan dari Shinichiro ini guys Dengan mode depresinya Disini kita bisa melihat Bagaimana kondisi Shinichiro sekarang Dirinya sangat depresi Dan marah dengan Apa yang sedang terjadi Lalu adegan pun berganti setelah kematian Maiki Shinichiro berkata kepada Wakasa Dalam 4 tahun ini Aku terlibat dalam banyak bisnis mencurigakan Agar bisa menolong Manjiro Untuk segala kebutuhannya Aku sudah melakukan terapi apapun Bahkan membayar banyak kelompok agama Yang mencurigakan Mereka semua pembohong Disini yang dimaksud dengan kelompok agama Adalah dukun ya guys Shinichiro berpikir bahwasannya Dia mungkin harus membunuh mereka semua Karena sudah menipunya Wakasa dengan Tato Yakuza di badannya menjawab Jujur saja Aku bersyukur Manjiro meninggal Aku khawatir kau yang akan mati duluan Bergabunglah dengan geng kusin Denganmu kita akan menjadi geng papan atas di dunia Sekarang kau hanya sedang membusuk Ngomong-ngomong ayo kita minum sampai pagi Sebagai salam perpisahan untuk Manjiro Singkat cerita mereka berdua sudah berada di bar minuman Minumlah ini bar miliku Wakasa meminta pelayannya untuk membawakan cewek ke sana guys Akon tetapi pak pelayan mengatakan bahwa ada grup yang masuk lebih dulu Di bar sidiciro mendengar percakapan tentang seorang lelaki tua Tunawisma Yang berkotbah tentang bisa melompati waktu Dia dipukuli dan disebut pembohong setelah tidak bisa menunjukkan kemampuannya Karena dia mengklaim itu membutuhkan pemicu Orang ini dia mengisingi pria tua yang tidur di terowongan Lalu dia menendang pantatnya Itu kejam Mendengar dari pelayan bahwa mereka mengambil semua cewek yang ada di sana Wakasa mengajak Shinichiro untuk mencari tempat lain Yah mau bagaimana lagi ayo cari tempat lain Shin Orang-orang yang memesan semua cewek di bar sebelumnya melanjutkan ceritanya Dan pria tua itu juga punya wajah yang aneh Dia bilang aku bisa kembali ke masa lalu atau semacamnya Teman yang ada di sampingnya menertawakannya dan berkata bahwa itu bodoh Lalu dia bilang aku bisa menunjukkan padamu caranya Dia mengatakan bahwa omong kosong aneh seperti Jika tidak ada pemicunya aku tidak bisa Tunggu bisa memutar kembali waktu Bukankah itu pelompat waktu Jika kau benar-benar pelompat waktu Kau tidak mungkin tunawisma Tidak mungkin Mereka semua menertawakan kakek tunawisma yang mengaku bisa melompati waktu tersebut Tertarik dengan hal itu Shinichiro mendekati para tamu yang mendengar cerita itu guys Dan bertanya dimana pria itu berada Oi ceritamu itu Ceritakan padaku lebih lanjut Ucap Shin kepada mereka Lalu waka berkata kepada Shinichiro Hei hei Ayolah Itu hanya cerita orang mabuk Shin Mereka semua langsung berdiri seperti akan mengejek Shinichiro Kau ini kenapa Tanya salah satu dari mereka Dan boom Akhirnya tidak banyak ngomong guys Shinichiro langsung menghajar mereka semuanya sendirian Sampai babak belur Katakan dimana si pelompat waktu itu Ucap Shinichiro Kita bisa melihat bahwa Shinichiro menjadi brutal Setelah kehilangan Mikey guys Seorang adik yang benar-benar dia cintai dan sayangi Chapter 271 Hati Shinichiro hancur setelah kehilangan Mikey dalam tahun keempatnya Bersama dengan Imaoshi Wakasa mencari keberadaan kakek pelompat waktu Yang dikatakan preman yang sebelumnya dihajar habis-habisan oleh Shinichiro Dan akhirnya Shinichiro menemukan kakek Tunamisma tersebut di sebuah terowongan yang terletak di bawah Shinichiro Terletak di bawah jembatan Shinichiro menuntut untuk belajar bagaimana melakukan perjalanan kembali ke masa lalu Tetapi kakek itu malah menertawakannya Apakah kau pelompat waktunya Beritahu aku bagaimana aku bisa kembali ke masa lalu Ucap Shinichiro kepada kakek tersebut Dan kakek tersebut malah tertawa guys Wakasa mencoba untuk berbicara dengan Shinichiro tentang itu Menyebutkan bahwa dia tidak boleh mempercayai kerumunan pemabuk di bar sebelumnya Tetapi Wakasa memutuskan untuk pulang ketika Shinichiro memerintahkannya untuk diam Oi Shin Ada apa dengannya Kau sungguh percaya orang-orang mabuk itu Apa kau tidak mendengarkan Ucap Wakasa kepada Shinichiro Lalu Shinichiro menyuruh Wakasa untuk diam Dengan tatapan menakutkan Seketika Wakasa terkejut dengan tatapan Shinichiro tersebut Dasar keras kepala Aku pulang Ucap Wakasa yang ngambek dan memutuskan untuk pulang guys Saat pria itu menyimpan barang-barang berharganya Shinichiro bersikeras untuk mengetahui tentang kemampuannya Melompati waktu Pria itu mengaku tidak bisa meminjamkan kekuatannya Karena sulit didapat sejak awal Hei kau dengar aku Tanya Shinichiro Mendengar ucapan dari Shinichiro kakek tersebut tertawa lagi Dan berkata Ya 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 Aku gak bakal menyerahkan kekuatan ini pada siapapun Mendapatkannya saja gak mudah Lalu Shinichiro menjelaskan bahwa dia mau menolong adiknya Sebelum berjalan pergi Si kakek memberitahu Shinichiro bahwa dia bisa memberinya Kemampuan jika saja dia bersedia membunuhnya Tindakan yang sama yang pernah dilakukan orang tua itu untuk mendapatkannya Aku bisa berikan kekuatan ini padamu kalau kau mau Tapi Apa kau bersedia melakukan itu demi kekuatan ini Jelas si kakek kepada Shinichiro Sebelum berjalan pergi Si kakek memberitahu Shinichiro bahwa dia bisa memberinya kemampuan Jika saja dia bersedia membunuhnya Sebuah tindakan yang sama yang pernah dilakukan orang tua itu untuk mendapatkannya Aku bisa berikan kekuatan ini padamu kalau kau mau Tapi Apa kau bersedia melakukan itu demi kekuatan ini Jelas si kakek kepada Shinichiro Shinichiro terlihat bertanya-tanya tentang kelakuan itu yang dibicarakan si kakek Ya 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 Bodohnya ya Ucap si kakek sembari berjalan pergi Ketika si kakek berjalan pergi Shinichiro masih bertanya-tanya tentang itu yang dimaksud Kemudian Shinichiro ingat perkataan sebelumnya Si kakek berkata Aku sangat menginginkan kekuatan ini sampai-sampai aku membunuh orang di hadapanku untuk mendapatkannya Kemudian Shinichiro memperlihatkan tatapan mengerikannya sembari mencengkram pipa PVC Dan Shinichiro langsung menyerang pria itu dan mengayunkan pipa ke kepalanya Bang Dengan darah yang keluar banyak si kakek tersebut masih saja bisa tertawa sembari menatap Shinichiro Persis sepertiku kau memilih untuk membunuh Ucap si kakek Mendengar ucapan tersebut Shinichiro malah lebih marah dan agresif Si kakek pun dipukulinya dengan brutal Diam Sialan kau Sialan kau Diam Akibat hal tersebut kakek itu pun mati di tangan Shinichiro Shinichiro terlihat kecewa lompatan waktu tidak terjadi padahal dia sudah membunuh kakek tersebut Dia mati aku membunuhnya itu artinya harusnya aku kembali ke masa lalu Kembali 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 Apa ini benar-benar ada aku gak kembali ke masa lalu bahkan membunuh seorang untuk mendapatkannya Ucap Shinichiro yang kesal bercampur dengan rasa kecewa Keesokan harinya pada tanggal 30 Juli dan saat itu cuaca sedang hujan deras guys Haruchiyo menawari Baji bahwa dia akan mampir ke tempat Shinichiro karena sebuah naluri Aku mampir dulu ke tempat Shinichiro ucap Haruchiyo kepada Baji Hmm ada apa Haruchiyo? Sansu Haruchiyo menjawab bahwa dia sedikit khawatir dengan keadaan Shinichiro Haruchiyo pun berjalan di tepi sungai saat berjalan di tepi sungai Haruchiyo menemukan Shinichiro berdiri di atas jembatan dan terlihat akan melompat Hah? Shinichiro kun kau sedang apa? Seru Haruchiyo sembari berlari menghampiri Shinichiro yang akan melompat ke sungai Shinichiro terlihat mendengar teriakan dan kehadiran dari Haruchiyo di sana guys Akan tetapi dia terlihat tidak menghiraukannya Haruchiyo Arus berlumpur ini pastinya akan membuatku mati Ucap Shinichiro Lalu Sansu berkata Bicaramu gak masuk akal turun dari sana Kemudian Shinichiro menjelaskan bahwa ini adalah hari insiden Manjiro Aku mau kembali ke hari itu Shinichiro ingin kembali ke masa lalu dan mengubah masa lalunya Dan akhirnya Shinichiro pun melompat ke sungai dengan pasrah guys Tidak jangan lakukan itu Shinichiro teriak Haruchiyo Dalam hati Shinichiro mengatakan bahwa akhirnya dia bisa tenang Dan tak terduga guys sebuah timelapse pun terjadi Shinichiro bersentuhan dengan air sebelum tiba-tiba terbangun dan melihat Maike kecil Sedang berlari ke arahnya dengan model pesawat Concorde miliknya Minggir-minggir ucap Maike yang berlari ke arah Shinichiro Maike muncul di depan Shinichiro padahal dia baru saja budu diri dengan melompat ke sungai dengan arus lumpur yang sangat deras Chapter 272 Kali ini Maike kembali di hadapan Shinichiro Shinichiro terkejut melihat Maike yang berlari ke arahnya dengan membawa mainan Concorde miliknya Maike melompati sofa dan boom Ia secara tidak sengaja menendang wajah Shinichiro yang mengakibatkan Shinichiro pingsan Setelah terbangun dia tidak keberatan dengan tendangan Maike tersebut karena dia dengan bingung Bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi Shinichiro berpikir bahwa dia seharusnya sudah mati setelah melompat dari jembatan dan ke sungai beberapa saat sebelumnya Kau baik-baik saja kau baru saja kena sepak Ucap Takeomi Kalender di belakang Takeomi yang duduk diseberangnya di sebuah sofa menarik perhatiannya guys Karena tanggal saat ini 37 Juli 1999 Tanggal yang sama tapi 4 tahun yang lalu Shinichiro menyimpulkan bahwa dia kembali pada hari yang sama seperti beberapa saat yang lalu Tetapi 4 tahun sebelumnya Saat kesadaran ini meresap Maike yang cemberut tampak meminta maaf karena telah menendangnya Biasanya kau menghindari itu ucap Maike Bodoh Maike Minta maaf padanya seru Takeomi kepada Maike Tapi ayolah cuma segitu jangan nangis Shinichiro Ucap Maike kepada Shinichiro Dan Shinichiro pun mulai menangis dan dia langsung memeluk Maike Sementara Maike menganggap tindakannya aneh Apa? Apa sesakit itu? Tingkahmu aneh Shinichiro Ucap Maike Jadi ini bukan mimpi Ucap Shinichiro yang terharu Shinichiro bertanya apakah dia ingin belajar mengendarai sepeda motor Kemudian adegan pun berganti di jalan raya dengan Shinichiro yang mengajari Maike cara mengembudi Sementara Takeomi dan Baji mengikuti di belakang mereka Shinichiro merayakan lompatan waktunya yang sukses Dan berjanji bahwa dia akan memperbaiki hidup ini dan melindungi Maike Ini bukan mimpi Tiba-tiba saja aku hidup di hari yang sama 4 tahun yang lalu Padahal seharusnya aku sudah mati Aku benar-benar melompati waktu Oleh karena itu harus aku benahi kehidupan ini Karena ini bukan mimpi Kali ini aku akan melindungi Manjiro Ucap Shinichiro dalam hati Pada pukul jam setengah 4 sore Shinichiro mengenang bagaimana dia menerima berita dari kakeknya Tentang kecelakaan Maike Sekitar waktu yang sama Ketika ada telepon masuk Dia lega Maike dalam kondisi baik Membuatnya berharap nasib mereka telah berubah Ketika mereka tiba di rumah Shinichiro langsung berlari dan menyapa kakeknya dan Emma Yang keduanya baik-baik saja saat mencuci piring Hampir meneteskan air mata Shinichiro menawarkan untuk membantu mereka memasak Tetapi malah membersihkan lantai Dengan sangat semangat Biar aku bantuin masak Seru Shinichiro Kakeknya mengatakan bahwa Shinichiro belum pernah memegang pisau dapur sebelumnya Dengan sangat semangat lagi Shinichiro berseru sembari berlari dan tersenyum Kalau gitu aku bakal bersih-bersih sekarang Emma merasa bahwa tingkah laku kakaknya sangat aneh Tidak seperti biasanya Saat membersihkan lantai Shinichiro merasa bahagia Karena kakeknya baik-baik saja Begitu pula dengan Emma Semuanya baik-baik saja Dan tiba-tiba dia mendengar seseorang Memanggil nama Maike di luar Dan Shinichiro langsung bergegas untuk memeriksanya Sesampainya di TKP Ia menyaksikan Maike menggores atau merobek mulut Haruchiyo Baji dan Senju hanya bisa pasrah dengan hal itu Di malam hari Shinichiro mengonfrontasi Maike tentang tindakannya Kenapa kau melakukan itu? Tanya Shinichiro Maike mengeklaim bahwa dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya Dan mengapa dia melukai Haruchiyo dengan sangat parah Aku tidak tahu apa yang salah denganku Tiba-tiba saja aku melihat Haruchiyo dengan mulutnya yang robek Maafkan aku Shinichiro Bahkan aku tidak tahu kenapa melakukan itu Lalu Shinichiro menjawab Manjiro Bukan padaku kau harus minta maaf Lalu adegan pun berganti Di rumah sakit Maike meminta maaf kepada Haruchiyo Maafkan aku Haruchiyo Aku melakukan sesuatu yang buruk padamu Ucap Maike kepada Haruchiyo Dengan merasa bersalah dan sedih Maike izin untuk keluar dari ruangan tersebut Dan bekas robekan Haruchiyo tersebut Tidak akan pernah hilang Shinichiro berkata kepada Sansu Haruchiyo Aku tidak akan memaksamu untuk memaafkan Manjiro saat ini Tapi kalau kau mau Kau masih bisa jadi temannya Tentu saja Jawab Haruchiyo sembari mengelurkan tangannya ke Shinichiro Dia selamanya akan menjadi temanku Shinichiro pun menjawab tangan Haruchiyo Semari berterima kasih kepadanya Dan tiba-tiba guys sebuah timelapse pun terjadi Shinichiro sekarang berada di bengkel toko sepeda SS motornya Shinichiro terkejut mengetahui bahwa dia telah melakukan perjalanan kembali ke tahun 2003 Saat ini Masa sekarang Aku kembali ke masa sekarang Ucap Shinichiro Dalam benak dia bertanya-tanya dimana Maiki sekarang Dan jika ini masa sekarang Lalu apa yang terjadi pada Maiki Ia pun langsung berlari keluar untuk melihat keadaan Maiki guys Ketika dia berada di luar untuk mencari Maiki Seseorang memanggil namanya Ia mengeluh karena bodi motornya hancur Dan orang tersebut ternyata adalah Maiki yang tersenyum kepadanya Bisa tolong benerin Ucap Maiki kepada Shinichiro Dia selalu ingin melihatnya Melihat Maiki dewasa dengan kondisi yang sehat guys Chapter 273 Diperlihatkan Maiki yang membawa sepeda motornya yang rusak ke bengkel Shinichiro Dengar Dengar Shinichiro Baji ngejagain motor ini habis-habisan Dan aku langsung tendang saja sampai rusak Bisa tolong benerin Ucap Maiki kepada Shinichiro Kemudian Shinichiro bertanya kepada Maiki berapa umurnya sekarang Maiki terlihat bingung dengan pertanyaan Shinichiro tersebut Yang tiba-tiba menanyakan umurnya Shinichiro langsung terharu dan tidak dapat menahan air matanya Karena sekarang dia melihat Maiki yang tumbuh besar dan sehat Shinichiro jatuh berlutut saat dia disambut oleh Maiki yang sudah tumbuh dewasa Sambil menangis dia bersuka cita karena berhasil mengubah nasib Maiki Dengan kembali ke masa lalu Aku melakukannya Aku merubah takdir dengan melompati waktu Ucap Shinichiro dalam hati Sembari menangis bahagia Singkat cerita Ia pun selesai memperbaiki sepeda motor Maiki yang rusak Sembari pergi Maiki berterima kasih kepadanya Karena sudah membantu memperbaiki sepedanya Setelah memperbaiki motor Maiki yang rusak Haruchiyo yang khawatir muncul Sini Apa aku sudah gila Tanya Haruchiyo yang membuat Shinichiro bertanya-tanya Kemudian mereka berdua melanjutkan perbincangannya di sebuah tempat makan Dia mengatakan kepada Shinichiro tentang mengingat dua ingatan yang berbeda Yang pertama dari pemakaman Shinichiro beberapa hari yang lalu Setelah dia bunuh diri karena meninggalnya Maiki Dan yang kedua dari saat ini Kau punya dua ingatan Tanya Shinichiro Lalu Sanzu menjelaskannya Ya aku baru saja mengandiri pemakamanmu beberapa hari yang lalu Maiki meninggal dan Shinni lompat ke sungai Lalu tiba-tiba saja aku sudah berada di rumah Kemudian muncullah ingatan masa lalu yang baru Haruchiyo menjelaskan bahwa Shinichiro seharusnya adalah seorang perawat sampai ingatan yang lebih baru muncul dari pikirannya Dimana Shinichiro adalah seorang mekanik sepeda Dia juga menyebutkan pembentukan Tokyo Manji geng Maiki Meskipun samar-samar mengingat bahwa dia pernah meninggal dan memicu bunuh diri Shinichiro Kamu seharusnya menjadi perawat Tapi sekarang kamu motir di bengkel motor Dan Maiki membentuk gengnya Geng Tokyo Manji Dan menjadi pemimpin geng itu Aku gak tahu lagi apa yang sedang terjadi Kemudian Shinichiro mengaku kepada Haruchiyo bahwa dia melompati waktu Untuk menyelamatkan Maiki Dan membocorkan detail kemampuannya untuk melempati waktu Haruchiyo Aku melempati waktu untuk menyelamatkan Manjiro Agar bisa melakukan itu aku harus membunuh seseorang Ucap Shinichiro Haruchiyo terlihat langsung terkejut dengan apa yang dijelaskan Shinichiro tersebut Mereka berdua pun keluar dari tempat makan Shinichiro berkata Semua yang telah aku bilang hari ini rahasiakan itu Lalu Sansu menjawab bahwa dia akan merahasiakan dan tidak akan memberitahu siapapun tentang itu Lagi pula tidak ada yang akan percaya Sampai nanti Ucap Haruchiyo Saat Shinichiro berjalan pergi Dia memutuskan bahwa dia tidak lagi membutuhkan kemampuannya Karena dia telah menyelamatkan Maiki Kekuatan ini aku rasa aku tidak membutuhkannya lagi Ucap Shinichiro Di saat yang sama tiba-tiba dia menyaksikan konfrontasi Antara seorang anak laki-laki dan sekelompok anak sekolah menengah Yang mengancam seorang gadis Pecah lelaki itu adalah Takemichi yang saat ini kelas 6 SD guys Yang membilah hina dari siswa sekolah menengah Dengan T. Takisaki mengawasi dari kejauhan Pahlawan telah tiba Anak SMP mengeroyok satu orang cewek Tidak dalam pengawasanku Seru Takemichi kepada tiga orang anak SMP yang dihadapannya Anak SMP tersebut melihat Takemichi yang gemetaran Kalau kau takut jangan sok-sokan jadi pahlawan Ucap salah satu anak SMP itu Dan burah Takemichi pun menerjang tiga anak SMP itu guys Dan alhasil Takemichi pun dipukuli tiga anak SMP itu Oi apanya yang pahlawan kau cuma bocah Ucap anak SMP yang mengeroyoknya Sialan ini gak adil Kalau berani satu-satu Ucap Takemichi yang masih dikeroyok tiga anak itu Pisana Hina menangis melihat Takemichi yang dikeroyok Dan menyuruh mereka menghentikannya Melihat hal itu Shinichiro pun memutuskan untuk turun tangan Woi masih mau lanjut Hah? Ucap Shinichiro kepada tiga siswa menengah tersebut Melihat Shinichiro yang mencoba Shinichiro langsung meninju sebuah tiang listrik Yang berada di dekatnya guys Sampai mengakibatkan tiang tersebut bengkok Ketiga anak itu langsung lari terbirit-birit Sembari meminta maaf kepada Shinichiro Setelah itu Shinichiro menanyakan keadaan dari Takemichi Bocah kau tak apa Ucap Shinichiro Takemichi tertarik pada Shinichiro Dan bertanya bagaimana dia bisa menjadi kuat Dan menjadi pahlawan seperti dia Gimana aku bisa kuat Aku mau jadi sepertimu Aku mau menjadi pahlawan sejati Ucap Takemichi Kemudian Shinichiro mengingat saat dia membunuh kakek Yang mempunyai kekuatan lompatan waktu sebelumnya Pahlawan ya Tak apa Kau pastinya bakal menjadi kuat Ucap Shinichiro kepada Takemichi Yang sedang menangis kesal karena kalah melawan kejahatan Shinichiro melihat telapak tangannya Dan mengingat kakek pemilik kekuatan lompatan waktu sebelumnya Shinichiro kemudian berjapat tangan dengan Takemichi Dan meyakinkannya bahwa dia akan menjadi kuat suatu hari nanti Meski secara tidak langsung dia juga menambahkan Bahwa dia bisa menggunakan kekuatan yang dia berikan padanya Jika dia memiliki seseorang untuk diselamatkan Hei bocah Jika ada seorang yang benar-benar ingin kau lindungi Jika tidak ada cara lain Kau bisa menggunakan kekuatan ini Secara tidak langsung Shinichiro sudah mentransfer kekuatan lompatan waktunya Kepada Takemichi guys Dan sekarang Takemichi menjadi pewaris kekuatan tersebut Sebelum pergi Shinichiro dengan singkat menyatakan bahwa dia seharusnya meminta orang tua itu Untuk memberinya kekuatan Yang membuat Takemichi bingung Ya seharusnya aku tinggal memintanya saja untuk memberikannya kepada aku Selamat tinggal bocah Aku yakin kau bisa mengatasinya Hina, Kisaki, dan Takemichi terlihat masih bingung dengan apa yang dibicarakan Shinichiro tersebut Dan setelah itu adegan pun kembali ke pertempuran Toman generasi kedua versus Kanto Manji Wakasa berkata bahwa itu semua yang diberitahu Shinichiro kepadanya Dia melindungi seorang bocah tak dikenal dengan kekuatan waktu Mendengar penjelasan dari Waka Maiki merasa bahwa itu cuma sebab akibat Setelah mengetahui kebenarannya Takemichi menyimpulkan bahwa dia Hina, Kisaki, dan Shinichiro terhubung satu sama lain Dan hari itu dia bertemu dengan Shinichiro adalah awal dari ceritanya Kami terhubung dulu Aku juga Dan Hina Dan Kisaki Kami bertemu Shinichiro kun Hari itu adalah awal dari ceritaku Ucap Takemichi dalam hati Dan sebuah garis waktu terluas Shinichiro terhubung dengan Takemichi guys Chapter 274 Pada tanggal 13 Agustus tahun 2003 Shinichiro pergi untuk mencari keberadaan orang tua pemilik kekuatan pelompat waktu sebelumnya Yang dia bunuh Ia mencari kelorong yang sebelumnya mereka bertemu Di sana juga tidak ada guys Kemudian ia memutuskan untuk kembali pulang Shinichiro kembali ke toko sepeda motornya pada suatu larut malam Sesampainya di toko sepedanya Dia melihat pintu yang sedang dirusak oleh seseorang Setelah ia masuk ke dalam Dia menemukan Baji yang mencoba mencuri sepeda motor Untuk ulang tahun Maiki Tanpa disadari Kazutora segera menyerang Shinichiro dan memukulnya di bagian belakang kepala Dengan sepasang pemotong baut Berhenti Kazutora teriak Baji Dan bang Dengan sangat telak Shinichiro terkena pukulan keras dari Kazutora Saat Shinichiro tergeletak di lantai Dan dalam keadaan yang sekarat Dia mengingat kutukan yang diberikan oleh orang tua Yang pernah dia bunuh sebelumnya Setelah memukul Shinichiro dengan keras Kazutora seperti kehilangan kesadarannya Ia mengatakan bahwa itu bukan dia Dan dia mengelak bahwa telah membunuh Shinichiro Setelah itu tiba-tiba dia menyalahkan Maiki Itu bukan aku Aku gak membunuhnya Ini semua salah Maiki Ucap Kazutora yang ketakutan Dan kita bisa melihat guys Bahwa hanya pada saat itu Sebuah aura kegelapan merasuki Kazutora Dan aura tersebut sama seperti milik Maiki Sebelum kematiannya Shinichiro sadar bahwa hal tersebut sama Dengan yang telah ia lakukan kepada kakek pelompat waktu sebelumnya Ia sadar bahwa itu adalah sebuah karma untuknya Lalu adegan pun kembali ke halaman kargo Dimana Maiki memberitahu semua orang disana Bahwa setelah beberapa hari Takemichi memperoleh kemampuannya Untuk melompati waktu Shinichiro terbunuh Semua orang terus menatap dengan terkejut Saat Maiki menjelaskan bahwa Kutukan yang dibawa Shinichiro Adalah penyebab yang sama yang menyebabkan dorongan gelapnya Dan Maiki telah berusaha menjauhkan diri dari semua orang Karena dia sadar bahwa dia menyakiti orang yang dia sayangi Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri Beberapa hari setelah kau mendapatkan kekuatan itu Shinichiro mati Kutukan yang diciptakan dengan membunuh pelompat waktu Itulah Dark Impulse milikku Itu mempengaruhi semua orang di sekitarnya Hal yang sama juga mungkin berlaku pada Kazutora kala itu Karma yang aku tanggung Dark Impulse ini terus menggerogotiku Dek, dek, dek Kuat dan semakin kuat Tampaknya aku tidak lagi bisa mengendalikannya Itulah sebabnya aku buat temanku menjauh Aku tak punya lagi pilihan Jelas Maiki kepada semua orang yang ada di sana Maiki merasa bahwa dirinya seperti ingin mengamuk Saat dorongan gelap tampaknya menguasai Maiki sekali lagi Takemichi memberitahu Maiki bahwa satu-satunya alasan Tokyo Manji Generasi Kedua dibentuk Adalah untuk melakukan misi penyelamatan Maiki Kau gak perlu menahannya lagi Geng Tokyo Manji Generasi Kedua dibuat hanya untuk menolongmu Takemichi kemudian memberitahu Maiki untuk melepaskan dan membiarkan dirinya digendalikan oleh dorongan gelapnya Dan itu tidak apa-apa karena dialah satu-satunya yang mungkin bisa menyelamatkannya Karena ia memiliki kemampuan waktunya Jadi silahkan lepaskan dark impulsmu dengan sekuat tenaga Aku bisa melihat masa depan Jadi aku pasti bakal melakukan sesuatu tentang itu Ucap Takemichi Semua orang masih kagum dengan tekat kuat Takemichi tersebut guys Jadi cuma aku seorang yang bisa menghancurkan dark impulsmu Mendengar ucapan dari Takemichi yang serius akan menyelamatkan Maiki dari dark impulsnya Sanzu terlihat menangis terharu guys Lalu Takemichi menyuruh Maiki untuk benar-benar melepaskan dark impulsnya Lepaskan saja Maiki Ucap Takemichi Lalu Maiki menjawab Aku tidak peduli dengan apa yang akan terjadi padamu Takemichi terlihat bersiap menerima semua yang akan terjadi nantinya guys Dengan memperlihatkan tatapannya yang tajam Dan di saat yang sama Maiki memejamkan matanya Dan boom Maiki kemudian melepaskan kekuatan penuh dari impuls gelapnya Sementara Takemichi berdiri di hadapannya Mengatakan kepada Maiki bahwa sudah waktunya untuk menyelesaikan semua ini Sebuah takdir yang membuat Maiki menjauh dari orang-orang di sekitarnya Ayo ledakkan semuanya Maiki Hurrah Di saat Maiki membiarkan dirinya sepenuhnya diambil alih oleh impuls gelapnya Ia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tidak harus menahan rasa sakitnya Dan akhirnya dia bisa melepaskannya Aku tidak perlu khawatir lagi Aku selesai Tidak lagi Aku serahkan diriku pada dark impuls ini Ucap Maiki Maiki kemudian langsung menerjang Takemichi dengan katana Haruchiyo di tangannya Dan mulai menyerang Takemichi tanpa henti sambil tertawa sendiri Sanzu terlihat terkejut dengan Maiki yang mengambil katana miliknya Semua petinggi Toman khawatir dengan Takemichi melawan Maiki yang membawa katana Takemichi Ucap Chifuyu Pacin mengatakan bahwa jika yang dikatakannya benar Lalu apa gunanya pertarungan ini Kau tahu ini adalah kutukan benar Gimana bisa kau ngalahin kutukan Ucap Pacin kepada Mitsuya Maiki terlihat menerjang dan menebas Takemichi Yang akhirnya serangan katanannya mengenai tangan kanan Takemichi Takemichi terlihat kesakitan dengan tangan kanan yang terkena tebasan tersebut guys Sanzu terlihat khawatir dengan hal tersebut Sementara itu Haruchiyo memanggil Takemichi Memberi tahunya bahwa Maiki dan impuls gelapnya tidak dapat dipisahkan Dan bahwa setiap orang yang mencoba menyingkirkan Maiki dari impuls menemui kematian mereka Hanagaki Aku tahu kau tidak bisa menghapus kutukan itu Maiki dan impuls gelap miliknya tidak bisa dipisahkan Mereka satu dan sama Aku telah mengikuti Maiki seolah aku sedang kesurupan Bodohnya aku Shinichiro mati sebab kutukan itu Dan Baji dan Emma Dan juga Draken Semua orang yang berusaha menyelamatkan Maiki dari Dark Impuls itu hanya akan berakhir mati Itulah apa kutukan ini Kau juga akan mati Hanagaki Takemichi menjawab Berisik Sembari berlari untuk menerjang Maiki dan Boom Maiki dengan cepat menghunuskan katananya dan katana tersebut guys menembus tubuh Takemichi Takemichi menolak untuk jatuh dan langsung memeluk tubuh Maiki dengan katana yang masih menancap di tubuhnya Aku gak bakal kalah Manjiro Aku akan pikul Dark Impulsmu di punggungku Dan jika kau melakukan sesuatu yang bodoh aku akan menghajarmu Kau adalah temanku seumur hidupku Ucap Takemichi kepada Maiki Sembari menahan rasa sakitnya Terlihat banyak darah yang keluar dari tubuh Takemichi guys Aksi dan tekat yang kuat Takemichi tersebut membuat Maiki akhirnya kembali sadar Dari Impuls Darknya di tubuhnya Terlihat mulai pudar guys Maiki yang kembali sadar memanggil nama Takemichi Takemichi meminta Maiki untuk memberikan tangannya karena ia adalah pemicunya Berikan tanganmu Maiki-kun Kaulah pemicunya Itulah mengapa aku bisa mengulanginya lagi Lagi dan lagi Aku akan Aku akan menyelamatkanmu Ucap Takemichi yang perlahan mulai kehilangan kesadarannya Akibat banyaknya darah yang keluar dari tubuh Takemichi Ulangi lagi Apa yang kau bicarakan? Jawab Maiki yang terlihat khawatir Takemichi terus berkata bahwa dia akan mengulangi lagi Takemichi terlihat mulai kehilangan kekuatannya guys Untuk berdiri Bertahanlah Takemichi Banyak darah yang keluar dari tubuhnya dan bahkan ia pun juga muntah darah Sebuah luka yang sangat dalam Takemichi terus mengatakan bahwa dia akan mengulanginya lagi Sembari kesadarannya mulai melemah guys Maiki yang terlihat khawatir memanggil nama Takemichi lagi Semua orang terlihat khawatir dengan keadaan Takemichi guys Kembali lagi ke masa lalu lagi dan lagi Ucap Takemichi Maiki meminta Takemichi untuk tidak bicara Karena luka tersebut akan membuatnya semakin parah Dengan sisa kekuatannya Takemichi berkata Kau dan semuanya akan tersenyum Hei Takemichi Hei Oi Takemichi Ucap Maiki Melihat Takemichi yang mulai hilang kesadarannya Maiki pun berteriak nama Takemichi sekali lagi guys Takemichi Semua orang tidak dapat menahan air mata mereka melihat keadaan dari seorang Takemichi tersebut guys Sebuah pelukan putus asa dan hati Maiki kembali Namun pedang tersebut dihunus tanpa ampun Membuat nyawa Takemichi dalam bahaya Kemudian pada chapter 276 kali ini Panel pertama mengatakan bahwa Takemichi telah tiada guys Takemichi menghembuskan nafas terakhirnya di tangan Maiki dengan katana Sanzu yang menancap di tubuhnya Saat semua orang berduka atas kematian Takemichi Maiki terlihat meminta maaf dan memohon agar Takemichi bangun Bangun Takemichi Aku hanya berusaha untuk mencegah ini terjadi Satu-satunya alasan aku menjauhimu adalah agar ini tidak terjadi oke Melihat bahwa Takemichi sudah mengembuskan nafas terakhirnya Semua teman-teman toman generasi kedua tidak dapat menahan air matanya guys Jika kau mati maka semuanya akan sia-sia Hei aku mohon padamu bangunlah untukku Ucap Maiki sembari meleteskan air matanya guys Saat air mata dari Maiki jatuh di tangan Takemichi Entah bagaimana sebuah time lapse pun terjadi guys Adegan memperlihatkan Takemichi waktu kecil sedang bangun dari tempat tidurnya Jam menunjukkan pukul 7 lebih 5 di pagi hari Takemichi mulai kebingungan dengan apa yang dialaminya sekarang guys Entah bagaimana berhasil melompati waktu ke masa lalu pada tahun 1998 Yang lebih jauh Takemichi sekarang dalam tubuh dirinya yang berusia 8 tahun Kagum dengan apa yang baru saja terjadi dan mulai mempertanyakan sekelilingnya Saat dia sekali lagi bertanya-tanya apakah ini semacam penglihatan sebelum kematiannya Takemichi kemudian berlari ke kaca kamar mandi Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak mungkin Kau kelas 1 Hah? Aku? Maiki kun menusukku dan aku seharusnya mati Ucap Takemichi dalam hati Takemichi tidak mengerti bagaimana dia bisa melompati waktu Apa aku bermimpi? Apa? Aku sangat muda Takemichi sampai berpikir bahwa ini adalah kilas balik sebelum mati guys Takemichi terfikirkan untuk memastikan sesuatu dan ia harus pergi sekarang Takemichi pun berlari dengan kencang keluar rumah Ternyata Takemichi mengunjungi rumah keluarga Sano Ia ingin melihat apa yang terjadi sekarang Tetapi setelah dia membunyikan bel pintu Keisuke baji muda guys Mulai menanyainya Tentang apa yang dia lakukan di sana Oi Aku tidak mengenalimu Apa yang kau lakukan di rumah Maiki? Akanku hajar kau kalau perlu Sekilas Takemichi mengingat wajah anak yang tiba-tiba marah dengannya itu guys Dan ia ingat bahwa wajah itu sama seperti baji Sebelum Takemichi bisa merespon Dan boom Satu pukulan keras dilancarkan baji kepada Takemichi kecil guys Dan pukulan tersebut tepat mengenai wajahnya Sangat barbar sekali guys Ini seorang baji kecil guys Tanpa fikir panjang Langsung menghajar orang yang belum dia kenali Baji meninju wajah Takemichi dan kemudian dimarahi oleh Emma Sano Hei Keisuke jangan berkelahi di depan rumah orang Ucap Emma yang marah kepada baji Setelah itu seorang Shinichiro dan Haruchiyo muncul Dengan Shinichiro memberitahu Haruchiyo bahwa dia seharusnya menghentikan baji Denganmu pagi-pagi begini Bikin repot saja Haruchiyo Kalau kau bersama si bodoh ini harusnya kau hentikan dia Mendengar hal itu Sanzu menjawab Bahwa terlalu merepotkan dan bukan urusannya Hal yang penting baginya adalah Maiki Shinichiro kemudian berteriak kepada Maiki Oi Manjiro sampai kapan kau mau tidur Takemichi tahu sekarang bahwa dia telah melompati waktu Ngomong-ngomong kau siapa Tanya baji kepada Takemichi Yang tidak mereka kenali Takemichi berkata dalam hati bahwa dia sekarang kelas 1 SD Dan dia belum pernah bertemu dengan mereka Dan hal itu wajar kalau mereka sekarang tidak kenal sama sekali dengan Takemichi Mendengar teriakan dari Shinichiro yang memanggilnya Maiki pun keluar dari rumah Untuk melihat keributan yang terjadi guys Melihat Maiki yang saat itu keluar dari rumahnya Takemichi terlihat akan mereteskan air matanya guys Hah? Kau siapa? Tanya Maiki pertama kali melihat Takemichi Yang berada di sana Saat Takemichi memanggil nama Maiki Di saat yang sama Maiki terlihat langsung mengenali Takemichi Dalam hati Takemichi berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia belum pernah bertemu dengan salah satu keluarga Sano Maiki menyebut Takemichi dengan nama panggilannya Dan hal itu guys membuat Takemichi terkejut Apa? Kau tahu aku Ucap Takemichi dalam hati Kemudian kita ke chapter 277 Maiki dan Takemichi perlihatan menyadari bahwa mereka berdua berhasil melompati waktu Setelah Maiki memanggil Takemichi dengan nama panggilannya Takemichi Maiki Ucap Takemichi Kau Kau Takemichi Balas Maiki Kau bahkan memanggilku seperti itu Jangan bilang Kita berdua melompati waktu Seru mereka berdua dengan sangat senang karena berhasil melompati waktu bersama guys Saat Emma, Shinichiro, Baji dan Haruchiye melihat Maiki dan Takemichi yang tiba-tiba merayakan sesuatu Mereka merasa bahwa Takemichi dan Maiki terlihat aneh Keduanya berlari keluar merayakan kegembriaan mereka Mendapatkan solusi dari tragedi yang sebelumnya mereka alami Selama pertempuran terakhir antara Toman dan geng Kanto Manji Kenapa? Apa yang terjadi? Seru Takemichi kepada Maiki yang sedang berlari bersamanya Maiki menjawab bahwa senyanya dia tidak tahu kenapa Akan tetapi saat Takemichi mati Maiki terus berharap Takemichi membuka matanya Dan yang Maiki tahu selanjutnya tiba dia ada disini guys Mendengar hal itu Takemichi pun berteriak senang Apa maksudnya ini? Aku merasakan air matamu jatuh ke wajahku saat di ujung kematianku Dan tiba-tiba aku sekarang ada disini Sekali lagi Maiki bertanya dengan senangat pun gembira guys Kepada Takemichi Apa yang sedang terjadi Takemichi? Dengan sangat senang juga Takemichi menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa Dan mereka berdua menyebut kejadian yang mereka alami adalah sebuah keajaiban Lalu kenapa kita berlari? Entahlah Tapi aku tidak bisa hanya berdiri dan diam saja Dia di atas sebuah gedung dan menghadap ke kota Maiki menyatakan bahwa dia tidak memahami logika Di balik lompatan waktu mereka baru-baru ini Sementara Takemichi menceritakan bahwa dia awalnya berpikir bahwa dia memberikan kekuatannya kepadanya Aku tidak paham logikanya Tapi aku merasakan sesuatu ketika aku menggenggam tanganmu Ucap Maiki Takemichi menjawab bahwa dia fikir ia menyerahkan kekuatannya kepada Maiki Tapi ketika mereka bersalaman Mereka berdua ditarik kembali ke masa lalu Maiki bertanya apa yang harus mereka lakukan mengingat keadaan mereka saat ini guys Dan Takemichi menyimpulkan bahwa mereka harus bertarung bersama Setelah sebelumnya dia bertarung sendiri dan untuk waktu yang cukup lama Apa yang harus kita lakukan sekarang Takemichi? Tanya Maiki Takemichi menjawab Aku selalu berjuang sendiri dalam pertempuran ini Tapi sekarang aku punya kau Mendengar jawaban dari Takemichi tersebut Maiki mengajak Takemichi untuk melakukannya bersama guys Dan ini adalah akhir dari pembalasan mereka Sejak hari itu dan seterusnya Mereka berdua menghidupkan kembali hidup mereka untuk mencegah terjadinya tragedi pada masa lalu Mereka mendirikan Toman dengan Haruchiyo dan Kisaki selain anggota pendiri aslinya Pada hari pembentukan Toman Takemichi mengajak Kisaki Teta dan Maiki mengajak Sansu Haruchiyo Mencegah Kazutora dan Baji merangpok SS Motor dan membunuh Shinichiro Dan berhasil menjaga Ema tetap hidup Shiba bersaudara Inui, Koko, Izana, Kakucho dan Mucho juga telah diselamatkan Takemichi dan Maiki telah menyelamatkan semuanya Kemudian kita melihat di kuil Musashi Maiki menghadap ke kerumunan anggota Tenjiku dan Black Dragon Maiki menyambut mereka di Toman Mulai sekarang kalian semua adalah bagian dari geng Tokyo Manji Seru Maiki yang memimpin pertemuan Maiki dan Takemichi kemudian berdiri di atas sebuah gedung Melihat ke Cakrawala secara emosional Setelah menaklukkan seluruh negeri Takemichi dengan ini kita telah menawarkan seluruh negara ini Ucap Maiki Sembari menangis bahagia Takemichi mengatakan bahwa Akhirnya mereka selesai Sebuah misi pembalasan mereka Kemudian adegan pun kembali ke kuil Musashi Anggota Toman diperkenalkan sekali lagi guys Maiki adalah pemimpinnya Takemichi adalah penjabat presidennya Dan Dragon adalah wakil pemimpinnya Kisagi dan Hanma telah menjadi perwira staff Sementara para pemimpin divisi pertama, kedua, dan ketiga menempati posisi lama mereka Baji dan Chifuyu menjadi perwira staff Kapten divisi kedua, Mitsuya Dengan Hakai yang menjadi wakil kaptennya Kapten divisi ketiga, Hayashida Haruki alias Pacin Dengan Peian yang menjadi wakil kaptennya Lalu ada Kajutura menjadi kapten divisi keempat Haruchiyo dan Senju menjadi pemimpin divisi kelima Dan Kawata Kembar menjadi divisi keenam Teiju telah menjadi kapten divisi ketujuh Dan Koko dan Inui sebagai wakil anggota divisi Divisi ketujuh tidak punya wakil kapten Karena mereka merebutkan posisi Koko dan Inui Kemudian Izana dan Kakucho memimpin divisi kedelapan Dimana mantan eksekutif Tenjiku menjadi anggotanya Kemudian ada Mochizuki Kanji Haitani Bersaudara, Madarame Sion, dan Muto Yasuhiro Setelah itu Mikey mengumumkan pembubaran Toman Mulai hari ini geng Tokyo manji bubar Dan semua anggota bersurak nama Toman dengan bangga Toman, Toman, Toman Sebelas tahun kemudian pada tanggal 3 Juli 2017 Lonceng gereja terlihat berdentang dari menara lonceng Lonceng tersebut menandakan bahwa semua pembalasan mereka telah terpenuhi Dan chapter selanjutnya adalah ending dari Tokyo Revenger Chapter 278 Chapter terakhir manga Tokyo Revenger Dimana sekarang kita berada di garis waktu terbaik di masa depan Saat pernikahan antara Takemichi dan Hina akan segera dimulai Mikey yang lega mengunjungi ruang pernikahan Takemichi Dimana dia yakin bahwa dia kemungkinan besar akan kesepian lagi Begitulah yang difikirkan Mikey Bahkan setelah pernikahan Takemichi dan Hina Hah? Kurasa kita berdua tidak bisa bersenang-senang lagi ya Aku akan kesepian Takemichi Sebelum Chifuyu tiba Mikey kembali ke ruang pesta untuk bertemu kembali dengan Draken Yang kini menjadi mekanik untuk Top of Manji Dimana Mikey adalah pembalap motor terkenalnya Sial, aku telat, aku telat Ucap Chifuyu yang berlari karena ia merasa akan telat Untuk mengadiri undangan pernikahan Takemichi dan Hina Dan akhirnya Chifuyu pun tiba di tempat acara Dirinya disambut oleh Mikey yang mengatakan bahwa Chifuyu terlambat Disana Mikey bersama dengan Draken Yo, sapa Mikey kepada Chifuyu Draken berkata kepada Chifuyu tentang sesuatu yang dilakukan Mikey Dimana Mikey yang tiba-tiba tergelincir di balapan penting Eh, Mikey kun Bisa juga tergelincir Jawab Chifuyu Sudah 11 tahun sejak geng Tokyo Manji bubar Semuanya menjalani kehidupannya masing-masing Mikey seorang pembalap motor Dan Draken menjadi mekanik untuk tim Mikey Yang bernama Top of Manji Aku jadi mengintip ke ruang tunggu Takemichi Dan dia terlihat sangat stres Ucap Mikey Lihat, sponsormu kesal Ucap Draken kepada Mikey Koko dan Kisaki mengatakan bahwa mereka telah rugi besar Dan memasang wajah kesalnya kepada Mikey Koko dan Kisaki adalah direktur dan wakil direktur TK dan KO Group Dua pria kaya ini berasal dari dunia yang benar-benar berbeda Ayolah kalian punya banyak uang kan? Ucap Mikey sembari tersenyum kepada Koko dan Kisaki Koko mengatakan bahwa dia sudah mengikuti taipan keterlaluan ini selama 13 tahun Kau pikir kami siapa? Jawab Kisaki kepada Mikey Kemudian seorang datang menghampiri mereka Dan dia adalah Kurokawa Izana guys Kalian harus menghasilkan banyak uang Aku mengandalkan donasi kalian untuk segalanya Ucap Izana Izana berkeliling dunia sebagai direktur organisasi nirlaba Bernama Tenjiko Lalu diperlihatkan Kakucho, Mucho, Mochi, dan Lotsion Mereka menjadi sukarelawan untuk anak nyatim piatu Yang kurang mampu Lalu ada Haitani bersaudara yang menjelaskan klub Seperti biasa mereka suka bicara ngawur Kehidupan musik Yah Ada kedamaian di dalam musik Yah Ucap Haitani bersaudara Kakak beradik Akashi adalah youtuber terkenal Dimana kakak laki-laki tertua Takeomi yang memproklamirkan diri sebagai produser acara mereka Tampaknya memiliki kebiasaan mengeluarkan uang dari kantong mereka Chifuyu terlihat sangat kagum melihat Sanju, Harusyo, dan Kawaragi Senju Yang sekarang sudah terkenal guys Sanju dan Senju tampak terlihat siaga akan kamera dari fans mereka Disana Takeomi menyapa teman-temannya yang sudah berkumpul Inui bekerja di SS Montor milik Shinichiro Masih Takeomi yang sama dan dia tidak pernah berubah Ucap Shinichiro dan Chifuyu Waka dan Benke mendirikan sasana bila diri bernama The Gojo Gym Sikapmu seperti anak manja, Shinchan Si bodoh itu lebih baik diam Ucap Waka dan Benke Sasana mereka berdua juga sering dikunjungi oleh Sot Terano guys Yang pernah menjadi juara kelas berat seni bila diri asing Vivo Ayo Mikey kita berduel Teriak Terano Sot Yang juga mengandiri undangan Takemichi Si Terano ini guys Malah mengajak duel Mikey dengan nada yang keras Konyol nih si Vivo guys Tekak beradik Shiba mengikuti jalan yang berbeda Dimana Taiju memiliki banyak restoran Hakai menjadi model top di luar negeri Ditemani oleh saudara perempuannya Yuzuha Yang menjadi manajernya Mitsuha telah mendapatkan gelar up and coming young fashion designer Dia sekarang menjadi seorang desainer muda yang sedang naik down Sama seperti lompatan waktu yang dulu sih Duo berang-berang Pacin dan Payan tetap bekerja sebagai agen real estate Dalam garis waktu ini mereka akhirnya bersama-sama menemukan real estate mereka sendiri sesudahnya guys Kawata Brothers menjalankan kedai ramen Anggota Mizuma Idol 5 lainnya juga mengejar karir yang berbeda Akun menjadi penata rambut Yamagishi menjadi pegawai negeri Takuya menjadi apotekar dan Makoto menjadi kepala kuil keluarganya Lalu diperlihatkan seorang yang dijuluki sebagai Shinigami guys Pencabut maut dari Kabukicho Yang baru saja datang ke acara Takemichi Ia adalah Suji Hanma Aku tahu ini membosankan tapi mari kita rayakan Ucap Hanma Hanma menghabiskan hari-harinya menjelajahi dunia sebagai fotografer lepas Dengan kejatuhan Kisaki menjadi penjahat yang dapat dihindari Saudara laki-laki Hinata Naoto Akhirnya mendapatkan pekerjaan impian sebagai jurnalis berita okultisme Emma menikahi Draken dan menjadi ibu rumah tangga Baji dan Kazutora menjadi karyawan di perusahaan pemeriksaan Chivoyo P.K. Jilan Yang membuatnya kecewa Kazutora dan Baji terkadang tidak kooperatif Dan sombong karena mengabaikan pekerjaan penting Dan alasan mengapa Chivoyo harus melakukannya sendiri dan hampir datang terlambat Bos Apa yang kau lakukan? Kau telat Kurasa dia terlalu gugup waktu tidur Ucap Baji dan Kazutora kepada Chivoyo Chivoyo menjawab bahwa dia harus menutuskan pekerjaan yang mereka berdua seharusnya lakukan Baji Shan Kau harus jadi dokter hewan sekarang Mau sampai kapan kau akan jadi mahasiswa Ucap Chivoyo kepada Baji Bodoh Jadi dokter hewan harus butuh kerja keras Jawab Baji Kau yakin kau cukup pintar menjadi dokter hewan Ucap Chivoyo yang mengejek Baji Aku sangat setuju bos Lanjut Kazutora Dilan raut wajah yang kesal Baji menjawab Akanku hajar kalian kedua Semuanya mengikuti jalan yang mereka inginkan Semuanya berada di puncak kebahagiaan mereka guys Pengantin pria Takemichi Apa kau bersedia menjadikan Hinata sebagai istrimu untuk selama hidupmu Apa kau bersedia mengabdikan dirimu dengan setulis hati Ya aku bersedia Jawab Takemichi sembari mengeluarkan air mata bahagianya guys Chivoyo pun mengingat kembali memori lini masa sebelumnya Tentang upaya tak henti-hentinya Takemichi Untuk mencegah sebuah tragedi Yang kemudian tergenapi di lini masa terakhir ini guys Adegan akhirnya diakhiri dengan pernikahan sukses Takemichi dan Hina Seperti yang dirayakan semua orang tersebut Tapi aku tahu Aku tahu bahwa kau tidak mendapatkan kebahagiaan ini dengan mudah Aku tidak tahu kenapa Tapi di salah satu ingatanku Aku ingat Takemichi Yang berusaha untuk menyelamatkan Hina dan semua teman-temannya Selama konflik insiden Tenjiko Punggung itu Lagi dan lagi gagal Akan tetapi dengan keberanian dan tekad kuatnya Takemichi bisa bertahan sebuah keacaiban Dia bisa berhasil melakukannya Hasil kerja kerasnya terbayarkan lunas Kau boleh mencium pengantin wanita sekarang Takemichi pun mulai membuka tudung yang menutup wajah Hina Buat aku bahagia oke Ucap Hina kepada Takemichi Akhirnya dengan sah Takemichi bisa merasakan ciuman pertamanya dengan Hina guys Sebuah perjuangan yang sangat panjang Kini sudah terbayarkan dengan sebuah kebahagiaan Chifuyu pun menangis melihat ending dari perjalanan Takemichi Selamat Takemichi Ucap semua teman-temannya Yang mengadiri acara pernikahannya Semuanya terima kasih Terima kasih sudah selalu senantiasa mengikuti dan menonton channel ini Sampai ending pembahasan Tokyo Revenger Di chapter 278 ini guys Sebuah ending yang sangat luar biasa Jangan lupa teriakan Hurrah Sekian untuk konten Tokyo Revenger kali ini guys Sampai jumpa di video konten kita selanjutnya Kalian juga bisa request manga atau anime kesukaan kalian di kolom komentar Untuk dijadikan konten selanjutnya Ditunggu ya requestnya Enjoy your day and see you next video Terima kasih